Apabila ada nama, tempat, kejadian, ataupun cerita yang bersamaan, itu hanyalah suatu kebetulan belakang. Dengan belokan tajam, mobil merah darah itu meluncur masuk halaman depan sebuah rumah, menggilas malam yang merangkak tertati-tati. Injakan yang keras pada rem menyebabkan empat buah ban tersentak lalu menggeram dasar di atas batu-batu kerikili yang menjerit kaget. Angin menggelepar resah di didaungan cemara ketika pintu mobil itu terbuka dan sesosok tubuh melangkah keluar. Iskandar berdiri sejenak, seraya menggerak-gerakkan kaki agar perasaan gebas hilang. Lengan-lengannya yang kokoh direntang, sehingga udara sejuk merembes masuk ke dalam paru-parunya yang sesak. Dingin bergabut di luar sana, pikirannya dengan gembira akan tetapi hangat dan betapa romantisnya nanti di dalam rumah. Setelah berpuas-puas diri dengan lamunan-lamunan indah, Iskandar menjemput sebuah kotak kecil berbita merah jambu dari tempat duduk depan mobil. Kemudian bergegas menaiki teras. Ia belum sempat memicit bel, pintu sudah terbuka. Seorang perempuan setengah umur melempar seolah senyuman lega di bibir yang merah ke hitaman. Benar, apa yang saya bilang padanya-nya? Ia berkumampuas. Maksudmu, bijah? Tanya Iskandar. Iskandar menyimpan perasaan gembira di hati yang senantiasa berbunga-bunga tiap kali ia memasuki rumah yang sama. Bahwa mobil Tuhan yang datang. Tukang tebak yang jitu. Iskandar menambah kepuasan perempuan itu. Menutup pintu di belakangnya dan bertanya setengah berbisik. Dia di kamar Tuhan baru saja selesai mandi. Iskandar mengerling nakal, waktu yang tepat bukan? Selalu Tuhan, selalu tepat. Nah, ini 50 ribu, pergilah tidur. Besok pagi-pagi benar, belilah sekeranjang kabur sirih dan tebako untuk mobi hija. Terima kasih Tuhan. Perlukah saya buatkan minuman? Seraya menyeringi lebar, Iskandar balas bertanya. Apakah kami membutuhkannya pihija? Siapa tahu? Jangan tersinggung Tuhan. Tentu saja tidak. Pelayang perempuan itu tertawa lebar. Lantas bergegas menghilang di pintu belakang. Iskandar menunggu sebentar. Sesudah ia yakin perempuan itu benar-benar telah masuk di kamarnya sendiri, Iskandar baru meneruskan langkah menuju sebuah pintu yang setengah terbuka. Bau parfum yang aromanya menusu hidung. Seketika menggelitik kelelakiannya, Ia dapat melihat tempat tidur dari busa tebal berbentuk oval dengan sebuah jembangan bunga di atas sebuah meja kecil dan antik. Juga sisi sebuah lemari ukir yang salah satu pintunya terbuka. Memperlihatkan seperangkat gaun beraneka corak serta warna-warni menyolok tergantung dalam susunan yang api. Perlu sesuatu bi? Suara lengah dengan irama menggetarkan sampai ke telinga Iskandar. Pura-pura tidak tahu. Dalam hati, ia memaki dengan senang. Pelan-pelan pintu kamar ia dorong dengan ujung sepatu. Dan itu menyebabkan nafasnya tertahan seketika. Sesosok tubuh langsing semampai dengan pinggul yang mencuat keras tengah bersolek di depan kaca berbingkai perunggu. Lampu kamar memantulkan bagian depan tubuh itu pada cermin. Seruat wajah yang muda, cantik, mendebarkan menampakkan sepasang mata indah terpelalak. Mulut mongin penuh setengah terbuka lebar. Rambutnya yang hitam dan bersinar-sinar terurei sampai ke atas bahu yang putih mulus. Perempuan itu hanya mengenakan sehele handu yang dibelitkan seadanya. Sehingga kumpalan dada yang kenyal seolah ingin menerjang lepas supaya dapat menghirup udara bebas. Mas, kau kiranya. Bibiranmu itu mendesak. Hei manis. Iskandar melengkah masuk. Kakinya tertekun-tekun dan matanya tidak berkedip memandang cermin. Kau selalu datang pada waktu yang salah. Oh iya? Iskandar hampir meledak dalam tawang. Apakah karena aku masih berpakaian lengkap? Iskandar merangkul binggang yang terbelit handu itu dengan sebelah tangan. Sementara tangan yang lain ia sembunyikan di balik punggung Nova Juanita yang dilahirkan pada bulan November oleh seorang ayah yang telah kabuk hidup sebagai seorang donjuan. Dengan manja merebahkan kepalanya di dada Iskandar yang bidang. Sedikit tengadah, kelopak mata terbecam tetapi mulut setengah terbuka menanti. Bagaikan orang kelaparan disodori roti yang baru keluar dari oven. Iskandar mencium dan mengolum bibir itu dengan rakus. Sehingga tanpa sadar tangannya yang lain ikut merangkul ke depan. Eh, apa ini sakit? Nova Juanita meruntah dengan nafas tersengal-sengal. Reflek tangannya menangkap sesuatu yang tergenggam kuat dan menekan sama kuatnya di telapak tangan Iskandar yang segera membukanya sambil berkata dengan tidak sabar. Sebuah kadu kecil Nova, tetapi nanti sajalah kadu Nova Juanita membelalak untuk gadisku yang tercinta. Rencana untuk memberikan surprise dengan main teka-teki lebih dahulu terbang seketika dari penak Iskandar karena birahnya yang tertekan. Hampir kasar, ia cobotipita merah jambu pada kotak kecil di tangannya. Pembungkusnya dirobek-robek dengan suara berisik. Tutup kotak berlapis belutul itu terbuka dengan cepat. Nova Juanita terpesona. Manik-manik matanya memantulkan sinar dari seuntik kalung emas dengan liontin berbentuk hati. Dengan warna merah hati pula yang terkeletak nyaman dalam kotak. Selama beberapa laan nafas, dadanya yang pundar kenyal naik turun dengan cepat. Kemudian, Kau suka alangkah indahnya? Tidak, tidak indah. Sebelum lingkar di lehermu, kali ini Iskandar lebih bersabar manakala ia lingkarkan kalung emas itu di leher jenjang dengan liontin batu manikam merah hati. Itu tampak betapa kontras dengan kulit dadanova Juanita yang putih bersih, licin bersinar-sinar. Iskandar terpesona sendiri dengan penampilan yang menakjubkan dari perempuan di depan biji matanya. Saat-saat menebarkan berlalu dalam sepi yang mencekam. Sebelum Iskandar bergumamparau. Dewiku yang cantik, Bidadariku terkasih. Oh, mas. Nova Juanita merangkul leher Iskandar kuat-kuat dan menghadiahi laki-laki yang umurnya hampir seusia dengan ayahnya sendiri itu ciuman yang bertubi-tubi, panas berapi-api. Teringat sesuatu dengan tiba-tiba, ia kemudian melepaskan diri, mundur satu tindak, lalu bertanya dengan nafas tersengal. Apa, apa artinya semua ini, mas? Doamu Nova kecilku. Iskandar menyeringi. Doamu tergabul. Tetapi aku kira, aku tidak. Mulutmu tidak kekasih. Tetapi hatimu, aku tahu. Selalu mendoakan, agar perjuanganku tidak sia-sia. Dengan susah payah, Nova, akhirnya aku berhasil mendaki lebih tinggi. Aduh, mas. Jangan membuatku bingung, mas. Berbulan-bulan aku kerja keras supaya dapat menggolkan cita-citaku. Berbulan-bulan aku harus menyingkirkan sejumlah saingan sampai tinggal satu orang yang masih bertahan. Kini orang itu Nova, Ratno Tanudirja, boleh berpikir untuk mulai menggulung tikarnya yang sudah lapu. Ratno Tanudir, Nova Juwanita tersendat, kemudian berkata setengah berseru. Jabatan itu, jabatan kepala proyek di departemen. Kamu berhasil memperolehnya, mas. Iskandar. Matamu tidak saja indah, Nova. Matamu juga jeli. Tetapi bagaimana mungkin? Ku dengar, ia termasuk calon kuat. Aku punya uang, Nova. Aku punya pengaruh. Ah, mengapa aku sampai lupa? Nova Juwanita kembali merangkul Iskandar menyatukan bibir mereka dalam bagutan yang kuat. Demikian tergesa-gesa sehingga tubuh mereka berdua terdorong ke tempat tidur. Iskandar terguling dengan si perempuan tertindih di bawahnya dengan handu yang terlepas bebas. Aku telah memberikan hadiahku. Desah Iskandar dengan nafas tertahan, menyaksikan keindahan yang dipersembahkan Tuhan untuk ia miliki sepuas hati. Apa hadiahmu? Terserah kamu, mas. Boleh kuambil sekarang. Belum, ah. Mengapa? Jas, dasi, sepatu. Nova Juwanita tersenyum menggoda. Kita bukan sedang mengikuti sidang-sidang menjemputkan sayangku. Astaga, Iskandar tersadar lantas cepat-cepat berdiri. Betapa tak sabarnya ia mencoboti apa saja yang telah ia kenakan selama mengikuti sidang yang melelahkan hampir satu hari penuh tadi di balik pertemuan departemen. Ia hampir menanggalkan semuanya. Ketika Nova terguling di bawah selimut, matanya erduk menatap. Suaranya merdu mengundang. Ada lagi, mas. Bau keringatmu mengganggu. Sialan. Tetapi kamu benar. Tunggulah sebentar. Iskandar memberenguk masan lalu berjalan ke pintu kamar mandi. Ia baru saja membukanya ketika dia dengar Nova Juwanita memandil. Mas, apalagi? Kau ucapkan selamat malam untuk suksesmu, mas Iskandar. Sayangnya, mengapa sukses itu baru sebegian? Apa? Kau belum memberi kabar tentang janjimu yang lain. Nova, Iskandar dirayapi perasaan dingin sehingga dengan lunglek ia terpaksa berpegangan ke handel pintu kamar mandi. Agar tidak sampai seboyongan. Aku masih berusaha. Sampai kapan? Mata redup di atas tempat tidur omelas dan menuntut sekaligus seolah pandangan yang menghibah itu belum cukup. Nova Juwanita menurunkan selimutnya sedikit lebih ke bawah, disertai tarikan nafas yang kuat sehingga gelembung dadanya seakan mau meledak karena putus asa. Iskandar terguncang. Aku akan memaksa Indriati menandatangani surat cerai. Ia dan kelima anak-anak akan memperoleh sebuah rumah, sebuah mobil, beberapa hektar sawah dan sejumlah deposit di bank. Kalau ia bertindak bodoh dengan berlaku keras kepala, Nova kau akan lihat. Ia tidak akan memperoleh apa-apa, kecuali batang tubuhnya yang sudah reot kehabisan tenaga itu. Akan kubayar seseorang pengacara atau dua, tiga, empat sekaligus. Pokoknya Indriati harus menerima kenyataan, betapapun pahit, puas, aku puas mas Iskandar. Bila kau sendiri merasa puas, Nova Juwanita tersenyum manja dari tempat tidur. Iskandar masuk ke kamar mandi, membuka keran air hangat, lalu membenamkan tubuhnya yang kempal berlemak sampai ke dasar bak. Ia telah bercinta selama empat tahun dengan Indriati, sebelum mereka berdua memutuskan untuk menikah dan melahirkan anak-anak. Kemudian mata Iskandar terbuka, melek dengan tiba-tiba. Indriati bukan saja seorang pemboros, ia juga memanjakan anak-anak secara berlebihan, mendidik mereka dengan cara yang salah. Sementara Iskandar sidup banting tulang di luar rumah, akhirnya Indriati tidak sempat lagi mempersolek diri. Apalagi memikirkan bagaimana mendampingi suami dengan penampilan yang tetap menarik. Terlanjur salah langkah, Indriati kemudian lebih menyerupai babu daripada babu mereka sendiri. Masih pemboros memang, tetapi sudah semakin cerewet, cepat tersinggung, sakit-sakitan dan menjadi nenek-nenek sebelum waktunya. Dan yang paling menyakitkan hati Iskandar, suatu ketika, ia bergogi istrinya sedang mandi tengah malam buka di sebuah anak sungai. Dibantu seorang laki-laki asing, Indriati mulai berbukung dengan Dali. Iskandar sudah jarang memperhatikan rumah tangga, sering main gila dengan perempuan lain. Ke balang basah, Iskandar mengapulkan kecurigaan Indriati dan Nova Juwanita, bekas model yang kemudian jadi sekretarisnya membuka pintu lebar-lebar. Di atas tempat tidur busa berbentuk oval, Nova Juwanita melemungkan ayahnya yang berhasil menghentikan sifat donjuan yang bertahun-tahun dimilikinya. Tetapi gagal untuk menjadi ayah yang baik. Laki-laki itu tidak saja cemburuan kepada istrinya sendiri, tetapi juga cemburuan kepada anak-anaknya yang kemudian meningkat termaja. Ia lalu berlaku keras, main bentak dan senang campur. Bahkan Nova pernah dikeram satu hari satu malam di gudang karena ketahuan hamil muda. Tengah malam, ayahnya muncul dalam kegelapan gudang, bukan untuk membebaskan anaknya tersayang, melainkan untuk memperkosanya. Nova Juwanita berhasil melarikan diri, berpetualang tanpa harapan, sampai ia bertemu dengan Iskandar, yang tidak saja memberinya harapan, tetapi juga kasih sayang, baik sebagai seorang laki-laki maupun sebagai seorang ayah. Dengan perasaan terharu bercampur cinta, Nova Juwanita menata potret Iskandar yang terpaku rapi di tembok kamar, dalam bingkai keemasan, berhadapan dengan tempat tidur. Potret seorang laki-laki yang mendadak sadar umurnya belum terlalu tua. Mendadak sadar pula, ia masih dapat bercinta, meski dengan perempuan yang pantas ia angkat sebagai anaknya. Ia masih dapat bercinta, meski dengan perempuan yang pantas ia angkat sebagai anaknya sendiri. Indriati telah menjadi tua dan kurus demi karir laki-laki itu, dan Nova Juwanita akan tetap muda dan cantik, demi cintanya kepada laki-laki yang sama. Laki-laki yang berasa hangat dan butuh pelehan kasih sayang, tak ubahnya seorang anak kecil yang lemah dan ketakutan berlindung dalam dekapan ibunya, dari empasan hujan yang membadai. Nova Juwanita menata potret Iskandar dengan mata tak berkedip. Sebuah potret lain terletak di atas sebuah meja yang diterangi lampu yang terang-benderang. Lampu-lampu cemerlang juga menyala di sekeliling rumah besar dan meghah itu, yang letaknya berjarak empat jam naik mobil dari rumah Nova Juwanita. Penghuni rumah yang berbeda dan letaknya berjauhan itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Keluarga bukan, relasi pun tidak. Kalaupun ada, barangkali tidak lebih dari pertalian batin pelaka. Itu pun sifatnya sepihak, yakni dari orang yang kini duduk menghadapi meja di atas mana terletak potret besar yang direkam ketika Iskandar pernah menghadiri sebuah jamuan makan. Jari cemari tebal, hitam dan kasar menggunting salah satu sisi potret besar itu, sehingga Iskandar yang tampak berdiri lurus menghadap lensa terpisah dari orang lain di sekitarnya. Ia mengenakan baju safari dari bahan kelas satu, berkaca mata tebal dan hitam, dengan senyuman lebar berbau menjilat. Kuntingan potret Iskandar yang gagah mentereng itu kemudian ditempelkan dengan hati-hati keselembar kertas putih bersih, di sekitar mana berserakan potret warna. Setelah sesuai dengan apa yang dikehendaki, orang yang duduk di belakang meja terdengar suara helaan nafas berat, sedikit mendesing bagai kerbu yang siap disembeli. Perlahan tetapi jelas, kemudian terdengar suara beratan serak bergumam. Aku tahu kamu menemui perempuan itu lagi anakku. Kata anakku diucapkan dengan irama yang sinis mengecek, sedikit buas dan kejam. Kamu mengotori kehidupan keluargamu, merusak kodrat anak-anakmu yang masih suci, dan mengapekan pengorbanan istrimu yang tidak kena lelah untuk dapat tetap mempertahankan rumah tangga kalian. Bergema suara tawa yang rendah dan parau. Sekilas cuma, lalu kamu hanya mengikuti nafsu pecatmu, nafsu yang ku inginkan meracalela dalam jiwamu yang kotor. Karena itu anakku yang menjijikan. Kamu tanpa sadar telah mengikuti jejak yang kutunjukkan. Kamu telah jadi pengikutku sekarang. Suaranya berubah keras dan tidak kenal belas kasihan. Kamu harus melakukan kehendakku. Jari cemari besar hitam dan kasar itu mengkapi potret warna sekenanya saja. Ujung yang runcing menari-nari di atas potret Iskandar. Seolah mencari tempat yang cocok untuk memulai sebuah rencana jahat. Setelah membuat titik-titik aneh di sekitar potret, suara paru itu menggema lagi dalam kamarnya yang tertutup rapat. Jadi apa ya kamu sepantasnya anakku? Sepi sejenak, sunyi, menceki. Hah, kamu sedang berendam di kamar mandi ya? Berziul-ziul melamunkan tubuh montok yang menantimu di tempat tidur. Tunggu, jangan keluar dulu dari bak mandi. Kamu belum bersih benar dan sebenarnya aku belum menentukan rupa bagaimana yang pantas untukmu. Gosoki terus selangkanganmu. Rupanya kamu bermaksud melampiaskan nafsu seksuilmu dengan cara yang corok dan menjijikannya. Aku melihat tikus di bagian yang kamu gosok. Astaga, mengapa tidak? Lantas raya tertawa paru dan tersendat-sendat jenis suara yang hanya dapat didengar seorang penakut ketika lewat di dekat kuburan tua. Tangan itu menjemput potlot warna lalu membuat corak-corak yang aneh di sekitar potret Iskandar. Dan suara air bersibak dengan hebat di kamar mandi membuat Nova Juwanita yang rebah menanti di tempat tidur geleng-geleng kepala. Sambil tersenyum-senyum sendirian, ia menggapai tombol lampu di dekatnya. Lampu kamar padam seketika. Gelap mendekat, Nova Juwanita tidak menyukai cahaya terang tiap kali ia bersenggama dengan Iskandar. Cahaya terang akan memperlihatkan garis-garis ketuaan dan lemak-lemak pada tubuh laki-laki itu yang dapat mengingatkan Nova pada ayahnya. Ia ingin menikmati senggama itu dilandasi perasaan menyukai, bukan karena diperkosa. Suara berisi memantu lagi dari kamar mandi. Nova Juwanita tertawa kecil. Nggak usah dikosok semua, mas. Ia bersaruh nyaring. Nanti juga bakal mandi lagi. Sunyi sejenak. Nova Juwanita memanggil, Mas. Terdengar suara sesuatu keluar dari bak mandi. Desah-desah nafas berat, lalu pelan-pelan, pintu kamar mandi terbuka. Dari bawah selimut, Nova Juwanita tersilu oleh cahaya lampu yang menerobos lewat pintu terbuka itu. Mula-mula ia tidak melihat apa-apa kecuali wastafel. Gantungan handuk, perlengkapan mandi di samping wastafel. Setelah mengerjap-ngerjapkan mata dan bertelekan dengan kedua siku pada kasur, barulah Nova Juwanita melihatnya. Perempuan itu terheran-heran sebentar. Lalu, Eh, Mas Iskandar, kok merangkak segala? Ia nyeletuk menahan ketawa. Tubuh besar bungku itu tidak segera bangkit, melainkan mendengus-dengus sesaat. Lalu perlahan-lahan merangkak maju-menuju kegelapan di dekat tempat tidur. Nova Juwanita tidak mengerti mengapa bukan bunyi telapak tangan atau kaki yang ia dengar, melainkan bunyi seperti menggaruk-garuk pada lantai, disertai dengan nafas berat yang mendesing-desing. Mas, Ia mulai khawatir. Bunyi menggaruk itu makin keras begitu tubuh yang merangkak di permukaan lantai berhenti di samping tempat tidur, lalu diam sejenak. Nova Juwanita mendecap-decapkan lidah ketika matanya terbiasa oleh kegelapan kamar. Dibantu cahaya samar-samar yang terlempar dari pintu kamar mandi, matanya kemudian menangkap bentuk tubuh besar yang masih dalam posisi merangkak itu. Ia melihat sesuatu yang bersinar merah kecoklatan di bagian punggung yang mengingatkan Nova Juwanita pada baju mantel bulu yang pernah dibelikan Iskandar waktu kencan mereka yang pertama. Kamu tampak aneh mas menggelikan. Namun Nova Juwanita tidak tertawa geli karena hidungnya perlahan-lahan menangkap bau busuk yang menjijikan di antara laan-laan nafas yang ganjil di bawah tempat tidurnya. Punggung berbulu itu bergerak sedikit. Nova Juwanita terkesiap. Mas, Mas Iskandar, jangan bermain-main lagi. Lepaskan mantel bulu itu dan naiklah ke tempat tidur. Aku sudah tidak. Sesuatu menyembuh dari bingkir tempat tidur. Dan sesuatu itu jelas bukan Iskandar. Melainkan serauku wajah makhluk yang paling ditakuti perempuan normal. Dan tikus yang ini demikian besar. Demikian menyeramkan Nova Juwanita sampai tak mampu berkata apa-apa. Kecuali terenganga. Mata tikus itu beradu dengan matanya. Bergilat-kilat seolah ingin menerangi nisanya yang kasar panjang di ujung mencongnya. Dimana mencuat gigi-gigi taring melengkung tajam. Nova Juwanita berbisik khawatir. Lepaskan topeng mumas. Makhluk itu mencicit. Bau busuk menerjang hidung Nova Juwanita. Ia sampai telonjak bangkit dari bawah selimut. Dan bergerak mundur ke patok tempat tidur. Ia tidak sadar. Tubuhnya telah mengikil demikian hebat. Disertai keringa dingin yang mempercik-percik. Mas, mas Iskandar. Ia berbisik lagi penuh harap. Kepala tikus yang sebesar kepala manusia itu naik semakin tinggi. Lalu pelan-pelan mendara di atas kasur. Kepala itu mati sejengkal demi sejengkal. Tak ubahnya gerakan seekor tikus yang membaui sesuatu di depan hidung. Namun belum berani ia ambil. Aduh, mas. Aku tak tahan lagi. Dan Nova Juwanita sesungguhnya telah terkencing-kencing. Tikus itu mengangkat kepalanya tampak marah oleh bau besing yang menerbapan siumannya yang tajam. Sesaat moncongnya memperlihatkan seringnya kejam. Disusul sepasang tangan. Ah, itu bukan tangan. Melainkan kaki-kaki kecil ramping. Berbulu dan kuku-kuku tajam mengancam. Nova Juwanita membuka mulut lebar-lebar. Siap untuk menjerit. Tetapi ia terlambat. Makhluk dasar itu telah menerjang naik ke atas tempat tidur. Bertumpu pada kedua kaki belakang. Sementara kaki-kaki depannya mengelus-elus misi. Dalam panik yang menterornya sedemikian rupa. Sekonyong-konyong Juwanita menjerit lengking. Tidak pergi. Kemurkaan menjalari wajah makhluk berubat tikus itu. Dengan kemurkaan itu, ia menerekam ke depan tampaknya ingin mendekat dan menciumi tubuh telanjang yang mulus-mulek itu dengan bernapsu. Nova Juwanita merasakan cakaran kuku-kuku yang tajam. Mencium bau busuk yang memualkan. Bukan merasa dan mencium belian kasih campur birahi. Sambil berteriak-teriak minta tolong. Nova Juwanita memberikan perlawanan sekuat tenaga. Sehingga kamar tidur itu menjadi hingar-bingar. Mendadak, Nova mendengar geraman marah. Berani kau menghina aku perempuan calang, rasakan ini. Nova terbeliak, lalu menjerit lengking, jerit kesakitan yang menyayatkan hati. Empat jam perjalanan naik mobil dari rumah yang mengerikan itu. Dalam sebuah kamar tertutup, terdengar suara desah nafas panjang dan letih. Tiada perasaan buah sama sekali dalam desah nafas itu. Kecuali kekecewaan yang dalam. Berakhir sudah anakku. Gumang suara itu. Berakhir sudah untuk kekasihmu, tidak untukmu. Potret Iskandar yang sudah tak tentu rupa itu direkatkan pada secari kertas itu. Kemudian diangkat dari meja. Sebuah pemanti api menyala. Potret itu kemudian didekatkan ke lidah api yang menyala kemerahan. Kertas dan potret itu berlahan-lahan terbakar hangus menjadi debu yang jatuh berserakan di antara potrot-potrot warna. Kamu pengikutku yang baik anakku. Ujar suara kumam itu lagi lebih sabar dan rilek gini. Tangannya yang besar ke hitam-hitaman kemudian menjangkau kegang telepon di ujung meja. Beberapa nomor dibutar dengan gerakan pasti. Kemudian menunggu. Terdengar bunyi dering panjang di seberang telepon sana. Hai. Suara seseorang menjawab samar-samar. Orang yang duduk di belakang meja bicara. Ini aku nak. Suaranya persis suara seorang ayah yang demikian cinta terhadap anak-anaknya yang pemalu tetapi nakal. Kamu boleh berlapang dada sekarang. Iskandar tidak akan muncul lagi dalam pencalonan akhir minggu depan. Suara khidmat itu dibalas suara takut-takut dari seberang sana. Mati? Belum, anakku. Tetapi aku berpendapat. Ia akan sia-sia saja menempuh hidup dari kehidupannya. Mulai detik ini. Kamu tidurlah. Pekerjaan kita masih banyak. Kamu, aku, kita semua. Butuh istirahat yang panjang bukan? Pekerjaan kita masih banyak. Dan terlalu besar dan indah untuk kita abekan begitu saja. Ku ingatkan, nak. Berlakulah wajar. Kaget dan sedikit memperlihatkan duka cita. Ku kira tidak ada salahnya. Tak ada sautan. Kamu sudah tidur? Belum, Pak. Dia pulas. Makin cantik, tentu. Cantik sekali, Pak. Bagus. Dunia ini makin jelek dan menyedihkan dari abad ke abad anakku. Adalah tugas kita mempercantiknya, bukan? Nah, peluklah dia. Pelan-pelan saja. Jangan sampai ia terbangun. Kemudian cium dia untukku. Kapten polisi Prayetno menutup buku laporan yang telah ia terima dari salah seorang bawahannya yang berbangkat letnan dua. Sejenak ia diam merenung. Tak masuk di akal. Pelan-pelan ia kemudian berkumam. Kita paksa lagi dia supaya bicara terus terang, Pak. Prayetno melirik ke arah Iskandar yang duduk terahnya di sebuah kursi berjok tebal. Seolah ingin terbenam sedalam mungkin. Wajah itu tampak pucat seperti kertas dengan sepasang mata menatap jauh hampa. Tak bersinar. Sedikitpun ia tidak terpengaruh oleh kesibukan yang terjadi di sekelilingnya. Kedua tangannya terkulih lemas di atas paha dan paha itu gemetar terus gemetar dari tadi. Nanti saja dulu Prayetno keleng kepala masih sok tampaknya. Sok dan hampir gila, Pak. Bahwa hanya yang berbangkat letnan dua itu ikut melirik memandangi Iskandar. Ia sama sekali tidak tampak punya niatan melarikan diri. Ketika pelayan menelpon, ia menangis menjerit-jerit. Lalu duduk menunggu di kursi yang ia duduki sekarang. Ia hampir tidak melihat kami datang. Tetapi ketika aku mau bertanya, tahu-tahu ia mencuap dengan suara ganjil. Aku telah membunuhnya, katanya lagi. Ia bermimpi buruk, merasa panas sekujur tubuhnya. Ketika berendam di bak mandi, tiba-tiba saja ia marah dan ingin mencederai perempuan itu. Membunuhnya maksudmu? Mencederai, Pak, sekedar melukai. Apalagi? Katanya perempuan itu melawan Pak. Bahkan menghinanya. Mengatakan ia seekor tikus busu dan menyuruh nyaknya. Ia demikian marah, sehingga ia cekik perempuan itu. Prayekno keleng-keleng kepala maskul. Alasan yang jelas dicari-cari. Sudah kau temukan senjata apa yang ia bergunakan untuk mencercah tubuh korbannya. Tak sebuah pun, Pak, Leitnantua itu lebih maskul lagi. Kita bakal menemui kesulitan. Luka-luka mengerikan pada tubuh mayat itu. Menurut saya bukan diakibatkan koresan senjata tajam, melainkan A-palet, seperti bekas gigi tanpa, dan bekas cakaran kuku. Tetapi gigi tersangka normal. Demikian pula kuku-kukunya semua dipotong pendek. Kamu mau bilang itu perbuatan seekor binatang ya? Prayekno menyerenge hambar. Binatang apa, kalau aku boleh tahu. Anak buahnya terbungkam. Sudahlah, Prayekno mendengus. Orang itu jelas manusia biasa, seperti kita-kita ini. Bukan seekor binatang yang... Prayekno tersenyum kecup, katanya liri. Biarkan dokter selesai memeriksa. Ia lebih ahli. Dan yang jelas, ia bukan orang penghayal macam kau. Apa pak, penghayal macam kau? Prayekno mencoba tertawa. Manusia hantu kau bilang, eh, mengapa tidak kau jamah lagi dia? Yang ditanya tidak bergerak dari kursinya. Iskandar menatap mereka dengan pandangan bingung, gelisah, putus asa, panik sekaligus histeri. Ketika dua orang petugas mendatanginya, ia tidak berbuat sesuatu apapun juga. Seolah ia memang tengah tertidur dan baru saja mengalami mimpi buruk. Ia patuh saja dikirim keluar menuju sebuah mobil tahanan dengan daku jatuh menyapu dadanya. Dokter menjauhi tempat tidur. Wajahnya tampak keruh ketika ia bersungut-sungut pada Prayekno. Ini baru kesimpulan, jadi tak usah dianggap serius. Iya, Prayekno menahan nafas. Iskandar jelas tersangka kuat, tak dapat dibungkiri lagi. Tetapi, Prayekno menunggu. Dokter tertawa kering. Lalu, Jangan membuat aku malu dengan mengumbar omongan sana-sini. Tetapi, aku berani angkat sumpah. Perbuatan keci itu mustahil dilakukan oleh seorang manusia normal. Prayekno terdiam sesaat. Menghela nafas panjang sejenak kemudian. Tugas yang bakal sulit dan melelahkan. Ia mengeluh. Tidak buat mereka nyelutuk dokter setengah mengecek. Seraya memperhatikan beberapa orang wartawan sibuk menjepretkan lensa gian kemari. Buat mereka, ini sebuah berita besar. Dengan gambar-gambar menggembarkan, Prayekno membrengus musam, menyetujui, dibumbui sensasi murahan. Aku berani bertaruh. Lihatlah tubuh di tempat tidur itu. Dalam keadaan tidak bernyawa dan begitu mengerikan, Nova cuanita masih tetap menerbitkan aroma yang merangsang. Setan, apa kau bilang dokter? Setan, sebuah kesimpulan tambahan. Benar, kapten. Dalam pikiranmu yang bejat. Prayekno terlolong dan dokter cengar-cengir. Seperti kuda cantan menyeringi kuda petina yang terpojok di sudut kandang. Miranti selesai dengan bacaannya, melibat surat kabar, lalu meletakkannya di pangkuan, seraya menghela nafas panjang. Namun matanya tidak juga beralih dari foto yang terpampang di halaman depan surat kabar itu. Gadis yang benar-benar cantik, akhirnya ia berkumam. Lebih cantik dari yang kau lihat, suaminya yang duduk di belakang setir ikut memuji. Setelah melirik sekilas ke surat kabar yang terletak di pangkuan Miranti, ia melanjutkan foto hasil reproduksi ketika Nova Juwanita masih sedang top-topnya sebagai model sekaligus gadis panggilan. Oh oh, Miranti mangkut-mangkut mengerti. kembali melirik ke surat kabar. Ia perhatikan baik-baik foto seorang laki-laki yang terletak pada kolom yang lain, sedikit di atas foto Nova Juwanita. Aku heran, bagaimana orang setua Iskandar dapat mengkait perempuan secantik dan semuda Nova? Uang, mirah, dan popularitas. Apakah kau akan mengikuti jejaknya pula? Siapa? Iskandar. Tentu dong. Apa? Miranti mendelikan mata. Masih ditambah topitan keras di paha suaminya, sehingga laki-laki itu terpegik manja. Apalagi, kalau itu kau lakukan, Ratno, akan kusediakan sekaleng Endrin di balik pintu. Ratno tanudir jatah tercengang, kemudian tertawa membahak. Ia membelokkan mobil memasuki sebuah jalan yang kecil, yang di kiri kanannya berdempetan rumah-rumah penduduk yang penuh sesat. Seekor anjing berlari menyeberangi jalan, dan sekelompok anak-anak kecil mengorek-ngorek sesuatu dari dalam selokan yang mampet. Aku hanya mencintai Miranti kusuan dari seorang sayangku. Ratno mengerling nakal. Boleh potong sebelah kupingku, kalau tak percaya. Miranti cemberut. Aku tak mau punya suami cacat. Dan tentu kau tak mau pula punya suami yang mendekam di balik jeruji besi benjara. Oh ya, Mira. Berapa tahun? Kata mereka, vonis yang dijatuhkan pengadilan. Tujuh. Lama juga. Habis, selain membunuh, sekaligus ia dituduh melakukan penganiayaan berat. Selakanya lagi, hakim yang mengadilinya seorang wanita yang sudah berumah tangga. Menurut surat kabar ini, kuah dukaan vonis itu berbau sentimen dari sesama perempuan yang dibokong dari belakang oleh suami tercinta. Ah, itu hanya sensasi. Kukira ada alasan lain, Mira. Aku rajin mengikuti surat kabar dan pernah sekali menyempatkan diri hadir dalam sidang yang mengadili Iskandar. Kau tahu, ia selalu memberi jawaban berbelit-belit dan membuat sidang jadi penuh cemohohan. Ia berteriak-teriak, menangis terseduh-seduh, menceritakan ia tidak bermaksud melakukan perkuatan sekeci itu. Ia malah menggambarkan bagaimana ia katanya tiba-tiba merasakan bakman di tempatnya berendam berubah jadi air yang bergolak, mendidih seperti api neraka, katanya. Barangkali ia hanya memutar keran air panas dan tidak mencampurnya dengan air dingin, Miranti memberikan pendapat. Salah, ia malah yakin telah memutar kedua-duanya, tetapi tiba-tiba tubuhnya terasa bagai direbus, ditambah perasaan gatel-gatel yang tidak pernah ia rasakan. Ketika merangkak keluar dari bakmandi, ia malah tak sanggup berdiri. Dalam kesakitan yang amat sangat, ia terus saja merangkak, keluar dari kamar mandi dan mendekati tempat tidur Nova. Perempuan itu bukannya menolong, malah berteriak-teriak mengatakan hal yang bukan-bukan. Lalu ia menerkam perempuan itu dan menganiayanya. Menurut dia, bukan. Ketika ia bangkit dan melihat Nova Juwanita melemparkan selimut, ia malah terangsang ingin bersenggama. Sebaliknya, Nova malah memandangnya dengan ketakutan, malah jijik, sambil mengatakan ia seekor tikus busuk. Sebaliknya, Nova malah memandangnya dengan ketakutan, malah jijik, sambil mengatakan ia seekor tikus busuk dan menyuruh Iskandar enyah dengan kasar. Rumah-rumah yang berdempetan seperti takut kehabisan tempat itu mulai berjauhan satu sama lain. Pebohonan yang rindang dan kebun-kebun yang subur berlari-larian ke arah berlawanan dengan mobil mereka yang mulai memasuki jalan mendaki. Demikianlah, ia mencegik Nova dengan amarah yang meluap-luap. Pengakuan itu sebenarnya dapat meringankan hukuman Iskandar. Tetapi sayangnya, ia tetap bersih keras mengatakan tidak menyembunyikan senjata apapun yang ia bergunakan untuk menghaniaya Nova. memang ia merasa telah menggigit dan mencakar perempuan itu. Tetapi majelis hakim bahkan pembelannya sendiri tidak percaya perbuatan sadis itu dihasilkan oleh sebaris gigi yang rata serta jari jemari yang kukunya dipotong pendek. Bukti-bukti dan hasil otopsi mengatakan perempuan itu dikerat dengan mempergunakan sesuatu berbentuk cakar yang panjang dan runcing. Iskandar menjadi gila mendengar tuduhan itu. Ia menuduh caksa memberatkan dirinya dengan cerita yang bukan-bukan berbau tahayul. Lantas setelah memaki-maki caksa ia bilang ia seorang yang sakit. Penyakit gila Guma Meranti mengikil itu yang dikatakan surat kabar gila membunuh dan ia punya kelainan Ratno ia bersih tim dokter yang mengatakan mereka ahli penyakit syarab yang terpercaya. Dan celakalah Iskandar ia dituduh mencoba menipu dan mendustai pengadilan hukumannya pun lantas diperberat. kasihan anak-anak dan istrinya Miranti mengeluh simpati. Kau keliru Mira anak-anaknya tak peduli mereka sudah lama tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah dan istrinya ia merasa telah dihianati. Ia sendiri berhianat dengus Miranti main dukun segala. Jangan-jangan Ratno perbuatan suaminya akibat ilmu hitam yang dianud sang istri. Mengapa hukum tidak memperhatikannya? Belum ada hukum yang mengatur soal ilmu hitam Miranti. Belum saja Ratno tanudireja bersungut-sungut ada kesenduan dalam suaranya. Tetapi Miranti tidak memperhatikan. Ia tengah memikirkan sesuatu yang sangat menggundahkan nuraninya. Tanpa sadar ia mengutarakan isi hatinya dalam bisikan yang seolah-olah tidak ditujukan pada siapa-siapa. Kadang-kadang aku ngeri. Mengapa Mirah sayang? Kita bangkit di atas puing-puing kehancuran orang lain, jawab Miranti kejut. Alah! Ratno tersenyum mengelus paha istrinya dengan penuh kasih sayang. Tak usah berpikir yang bukan-bukan Mirah. Ini hanya soal keberuntungan. Sainganku tersingkir dengan mudah itu saja. Itu pun karena tingkah polanya sendiri dan apakah kau lupa sayangku? 12 tahun yang aku telah mengabdi bekerja keras tanpa kena lelah, jujur dan terbuka. Hasilnya 12 tahun aku hanya beruntung jadi pesuruh, kadang-kadang pengawas, dan hanya pernah sekali menduduki jabatan kepala bagian. Itu pun sebagai penyeling, sedang orang-orang lain, mereka datang, menang, lalu pergi dengan kantong semakin padat. Apakah salah kalau aku bergembira sedikit setelah 12 tahun berjuang mati-matian, aku akhirnya memperoleh kedudukan yang telah lama kucitakan citakan Mira? Tentu saja tidak sayangku. Miranti tersenyum pada suaminya. Hanya ku harap saja kamu menduduki jabatan itu melalui jalan yang selama ini kau tempuh, jujur, bersih, dan terbuka. Ratno tanudireja menyeringi, tetapi tidak mengomentari apa-apa. Mobil tua yang mereka naiki terbatuk-batuk ketika memasuki halaman sebuah rumah besar berbekarangan luas dengan pemandangan yang nyaman di sekelilingnya. Matahari senja menggeliat di balik bukit ketika mereka turun dan berjalan ke beranda. Langit diubuk barat memerah darah dan bayangan pegunungan nun di kejauhan berselimut warna biru, coklat dan jingga dengan lingkaran pelangi menggabek langit tinggi untuk kemudian tenggelam di balik bayangan bukit. Indah nian bisik Miranti kagum. Ratno tersenyum puas. Artinya kau menyukai tempat kita yang baru kasihku. Miranti mencium bibi suaminya dengan mesra. Pajet belnya ia berbisi aku sudah tak sabar ingin melihat tempat tidur kita. Seorang pelayan laki-laki yang sudah setengah umur berpakaian rapi dan berwarjah cernih menyambut mereka dengan senyuman persahabatan. Pelayan itu mengangkat koper kecil milik Miranti dari mobil kemudian menolong pula memasukkan mobil itu ke garasi masuklah Dewiku Ratno Tanudir setengah membungkukkan kepala. Miranti menyeringi lebar lalu melangkah masuk dengan kaki-kaki yang ringan dan bebas. Ruang tamu tidak begitu besar namun perabotannya antik dan disusun oleh orang yang berselera tinggi. Lampu kantung kristal memberikan warna redu pada tembok berlapis karpet wool merah campu. Sebuah figurater baku manis di salah satu sisi menggambarkan rahwana yang berwajah seram berusaha merenggut sinta yang cantik jelita dari perlindungan catayu. Burung raksasa yang mengepakkan sayapnya yang lebar sebagai senjata pembelaan diri. Lukisan cat minyak itu tampak jelas disengaja memberi warna-warna hitam serta merah tua yang sangat menyolok. Matarah warna melotot lebih merah lagi, bersinar-sinar buas, sementara sinta tampak demikian lemah dan tidak berdaya. Ah, gembira melihat kalian datang. Suara yang menyenangkan tadi menyadarkan Miranti dari persona aneh yang mempengaruhi perasaannya selagi mengawasi dikura. Seorang laki-laki berusia lanjut menyongsong mereka dari ruang dalam. Semua rambutnya sudah berubah putih, namun sinar matanya yang secuk itu pasti masih tidak membutuhkan kacamata. Manakala ia tersenyum, dua baris giginya yang masih butuh mengingatkan Miranti pada iklan-iklan pasta di televisi. Kau makin tampan dan gagah sacanak Ratno. Ia mengguncang-guncang tangan Ratno Tanudirja dengan gaya seorang ayah yang merindukan anaknya yang telah lama pergi tanpa kabar berita. Dan paling akhir aku kesini, Bapak tidak sesehat sekarang. Ratno tidak kalah lihe. Perkenalkan Pak istriku Miranti Kuswandari. Kumam Miranti sambil menerima uluran tangan orang tua itu. Panggil saja Mira. Nama yang cantik orangnya lebih cantik lagi. Laki-laki berusia lanjut itu mengamat-amati perempuan dihadapannya dengan mata seorang pemuda pelasan tahun yang baru saja memutuskan untuk menaksir salah seorang gadis untuk temannya berkencan. Namaku Kutil. Kutil. Tak usah malu-malu kalau kau ingin tertawa Mira. Memang namaku yang sebenarnya Kurti Direndeh. Maksudnya si Kurti dari Rendeh, kampung kelahiranku di Besisir Selatan. Ketika musim memendekkan kata-kata sedang berjangkit, teman-teman satu sekolah menyebutku si Kutil. Sebutan itu lantas berubah setelah seorang anak cadel memanggil nama kependekanku itu dengan salah Kutil. Orang tua itu tertawa lebar. Aku tak marah pula, kau tahu. Sebab di pantatku ada sebuah Kutil besar yang tidak mau hilang. Sayang Kutil itu hanya boleh dimiliki istriku saja. Jadi tak berhak aku pamerkan di hadapan perempuan lain. Benar toh. Seketika saja hati Miranti telah bersatu dengan rumah serta penghuninya yang baru hari itu ia kenal. Tahu orang tua di depannya senang berseloroh, sifat nakal Miranti keluar begitu saja. Ibu tentunya senang mengusap usap Kutil Bapak ia berkata orang tua itu tertawa jawabnya bukan senang lagi aku sering sampai lupa diri dibuatnya kemudian anak kami pun lahir. Hampir saja Ratno dan Miranti tergelak gelak kalau tidak tiba-tiba saja wajah orang tua itu berubah muram dengan cemas Ratno meminta maaf kalau istrinya telah bicara lancang tetapi laki-laki berusia lanjut itu menggeleng aku menyukai Mira ujarnya hanya mendadak saja aku teringat pada anak tunggal kami yang sebiji mata itu ia meninggal ketika masih berusia 7 tahun oh Ratno dan Miranti membuka mulut serempak serempak pula wajah mereka di komando menampak simpati Pak Kutil menarik nafas lalu kembali tersenyum biarlah masa lalu pergi tak usah dikenang lagi katanya dengan suara lembut lalu menambahkan dengan riang lagi pula istriku masih rajin mengusap usap Kutil di pantatku sayang kemucarapannya hanya berlaku satu kali saja ia kemudian menobuk-nobukkan tangan lebih riang ketika ia mengajak mari kuperkenalkan kau pada istriku yang lebih cantik dari kau Mira mereka bertiga masuk ke ruang dalam ruangan itu megah dan luas perabotannya masih tetap antik masih tetap ciptaan selera tinggi demikian pula rak-rak hias lemari minuman dan langit-langit akustik televisi berwarna tengah memancarkan siaran anak-anak tidak jauh dari sebuah lemari pendingin kecuali perabotan antik maka rumah itu sama sekali tidak memperlihatkan bahwa kedua orang banghuninya ditambah seorang pelayan terdiri dari orang-orang yang tidak lama lagi akan berpulang ke dunia bakar seorang perempuan yang lebih muda beberapa tahun dari pak kutil begitu asiknya melihat keributan anak-anak dalam sandiwara televisi sehingga ia tidak mengetahui kehadiran mereka perempuan itu baru menoleh setelah pundaknya ditepuk pak kutil yang berkata dengan bernafsu yang kau lihat itu anak-anak orang lain bu berputarlah dan lihatlah anak-anak mu sendiri untuk tidak menyusahkan perempuan tua itu Ratno dan Miranti bergerak cepat ke samping kursinya sedikit lebih ke depan Miranti melihat seorang perempuan berusia sekitar lima puluhan dengan rambut seluruhnya masih hitam sepasang mata yang teduh dibalik kelopak yang mulai mengeriput bibinya juga sebagian sudah bergeriput namun jelas pernah terawat baik ditambah kurat bibirnya yang lembut tipis Miranti percaya apa yang tadi dikatakan oleh kutil perempuan ini dulunya tentulah sekuntung bunga diantara mawar yang rimbun yang dalam keadaan layu masih tetap harum semerbak sayang ketika ia bangkit kaki perempuan itu ternyata timpang sebelah seolah memberitahu kepada seluruh umat bahwa tiada manusia yang sempurna di muka bumi ini belakangan Miranti mendengar kaki timpang itu pembawaan lahir inilah dia miramu yang kita puja-puca itu nak ratno ia mendesah lembut seraya mengelurukan tangan kepada Miranti sambil tersipu dalam hati setelah tahu suaminya tak pernah lupa memuja-muji istrinya dihadapan orang lain Miranti menerima uluran tangan kecil dan kurus itu dan mencium telapak tangannya yang tinggal tulang berbalut kulit dengan hormat kau benar pak ia setengah bersorak saking sukacita nak Mira berlaku seolah ia anak kandungku sendiri saya senang dapat diterima di sini bu tukas Miranti sendu ibu kandungku sendiri telah berpulang ketika aku dilahirkan dan ayahku menyusul tidak lama kemudian dan dimana kamu tinggal setelah itu tanya ibu kutil dengan prihatin dengan seorang nenek bu itu pun nenek jauh hmm pilihan yang cocok wajah perempuan tua itu bersinar sinar tajam cocok untuk apa bu tanya Miranti ingin tahu yang ditanya menatap suaminya si suami lantas menatap lalu keduanya beralih tatap ke mata Ratno Tanudirja seolah tidak mengandung rahasia apa-apa ibu kutil lalu menjawab dengan polos disertai senyuman manis cocok untuk Ratno yang tampan tentu Miranti tersibuk sementara Ratno mukanya bersemu merah setelah berbasah-basih beberapa menit perempuan tua itu mengajak Miranti meninggalkan suaminya dan suami Miranti berbincang-bincang tentang beberapa rencana selama mereka menetap di rumah itu untuk sementara melalui pintu penghubung dari ruang yang sama mereka berdua kemudian pergi ke pavilion kepada Miranti ditunjukkan kamar tamu tersendiri di pavilion itu perabotannya sudah ada demikian pula kamar tidur yang luas dengan ranjang berkaki rendah yang lebar diberi spray bersulam warna merah jambu tak ada lukisan dinding sama sekali tetapi Miranti tidak perlu kecewa lukisan dinding atau hiasan apapun menurut dia dapat merusak walpaper halus yang melapisi tembok warnanya hijau lumut kontras dengan lantai yang krem ada lemari bagian berbintu tiga sebuah lemari kecil untuk perlengkapan laki-laki toilet yang kaca bagian atasnya cukup lebar menerima seperangkat kosmetik cermin bersatu dengan dinding bentuknya bujur telur seakan tidak mengetahui kepuasan yang terpancar di wajah anak semangnya ibu kutil menarik tangan Miranti ke belakang mari kutunjukkan kamar mandi kamar cuci dan dapur kalian katanya sementara Miranti semakin menyatu hati dengan seisi rumah dan membayangkan kalau kelak mereka punya rumah sendiri dan menjiplak segala sesuatu di rumah ini tanpa malu-malu pukul sepuluh lewat beberapa menit Miranti memadamkan lampu kamar tidur ia menarik selimut sampai sebatas leher untuk berlindung dari udara malam yang sangat dingin di sebelahnya Rano Tanudir jater tertidur pulas Miranti sadar suaminya sangat letih Rano telah pulang balik dari rumah kontrakan mereka yang jelek di gang sempit persis di tengah-tengah kota ke rumah yang menyenangkan ini dua tiga kali selama beberapa hari selain mempersiapkan segala sesuatu di sini Rano masih harus menyelesaikan tugas yang bertumpukan di kantor warisan yang menjengkelkan dari kepala bagian sebelumnya yang telah dimutasi ke departemen lain tetapi betapapun nyaman dan menarik hati tinggal di kediaman baru untuk pertama kalinya selalu meresahkan paling tidak karena suasana sepi mencekik di sekeliling rumah yang semakin larut malam semakin dikerokoti oleh suara burung-burung hantu serta deso pepohonan yang dilanda angin kencang meranti mendengar lolongan anjing di kejauhan lolongan yang sangat lirih melambangkan kesedihan makhluk yang hidupnya senantiasa penuh derita meranti tak habis mengerti mengapa udara cerah sore harinya malam ini mendadak demikian rupa waktu tadi ia pergi mengambil sepasang sepatunya yang tertinggal di bak tempat duduk belakang mobil ia melihat langit dibekati mendung tebal kehitaman beberapa menit yang lalu hujan kerimis telah mulai jatuh dan kesepian malam sesekali disentahkan oleh kuntur yang menggemuruh dan petir yang saling menyambar ia ia telah mengajak Ratno ngobrol menjelang tidur tentang rencana-rencana mereka tentang rumah ini dan penghuninya yang menyenangkan tentang kesibukan yang akan dihadapi miranti sehari-hari karena dari dulu ia tidak pernah mau punya pembantu bahkan tentang keinginannya untuk kembali memperoleh anak dua kalau bisa empat semua itu dijawab dan dikomentari Ratno seenaknya saja laki-laki itu telah demikian ngantuk sehingga ia tidak menyadari sama sekali bahwa miranti mengharapkan sesuatu yang lain sesuatu yang lebih penting dan lebih berani dari sekedar obrolan yang bagaimanapun berisi suasana kamar tidur dan ranjang tempat mereka berbaring itulah yang menggelitik ke perempuan miranti setelah anak mereka yang kedua akhirnya meninggal juga ia dan suaminya boleh dihitung dengan jari sebelah tangan berapa kalilah mereka berjumpuan intim dalam satu bulan malah semenjak suaminya tekun memperjuangkan kedudukan yang sekarang ia peroleh setelah Iskandar dipaksa mundur oleh keadaan Ratno hanya satu kali menggumuli miranti di tempat tidur dalam kekelapan kamar yang pekat samar-samar miranti memandangi pundak Ratno yang telanjang pundak yang kekar jantan dan kuat ia seorang yang jalan pada waktu-waktu tertentu sehingga miranti kewalahan melayaninya malam ini miranti mendadak berpikir apakah kejalangan suaminya di tempat tidur telah dapat dipuasi miranti ataukah semakin jarangnya mereka berhubungan sebagai suami istri sebagai pertanda Ratno sudah mulai melampiaskan kejalangan di tempat tidur perempuan lain miranti belum pernah berkunjung ke kantor suaminya tetapi ia mendengar seorang kepala bagian biasanya punya beberapa orang sekretaris plus seorang sekretaris pribadi ia tahu pula jabatan sekretaris jarang dipegang oleh kaum pria apalagi yang namanya pribadi miranti tidak akan pernah lupa bahwa yang bernama nova juwanita yang kini sudah berpulang penasaran itu dulunya juga sempat jadi sekretaris pribadi iskandar yang sekarang ringkuk di penjara tangan miranti dikerakkan oleh naluri di bawah selimut menggapai bunda telanjang di depan matanya membelai mengusap malah meremas dan sedikit menekankan kukukunya disertai bisikan birahi ratno ratno sayang ratno sayang ratno tetap memungkungi miranti tetap pulas barangkali semakin pulas hei tangan miranti beralih ke bagian yang lain di tubuh suaminya menggelitik sambil mengeluarkan tawa yang munafik dengku ratno hilang tetapi matanya masih pulat terpecam ia hanya menggeliat sedikit hei dengarlah aku kedinginan ratno mendesah sekejap cuma aku membutuhkan angkuk kasih bisik miranti lebih keras lalu ia mengecup kemudian menggiki cuping telinga suaminya laki-laki itu mengeliat di bawah selimut mendengus mendengus perlahan lalu perlahan pula ia membuka matanya ada apa ia bertanya setengah mengantuk aku eh aku miranti justru terpojok malu kepada dirinya sendiri aku oh tidak tidak apa-apa sudah larut mirah tidurlah mirah hampir sakit hati tetapi ia belum menyerah tahu suaminya tidur celentang tangan miranti merayap lagi di bawah selimut merayap ke bawah lalu ke bawah semakin ke bawah lagi ragnum geliah dan membuka matanya apa yang kau lakukan ia bertanya seolah bukan seolah pikir miranti ia kebingungan aku menginginkanmu sayang bisik miranti di telinga ragnum kamu sudah memiliki aku mir aduh miranti menarik tangannya cepat-cepat lantas memungkungi suaminya dengan marah seorang perempuan yang dicengkeram birahi tidak pernah benar-benar marah hal itu berlaku pula pada miranti ia memungkungi ia cemberut ia terpejam ia bungkam tetapi naluri ke perempuannya tidak tidak akan naluri perempuan itu menuntut pernyataan maaf lewat kata-kata jelas tidak ia terima ia mau hanya lewat terapaan mesra lewat pelehan sayang lewat ciuman panas di pundaknya seraya menggigit juga silahkan lantas dengan masih pura-pura marah miranti akan meraju renggutkan pundak menjauhi dia lantas memakilah sudah tak mau sekarang makian munafik tentu saja ia menunggu dengan sabar sangat sabar serta sekujur tubuhnya tegang seluruh pembuluh darahnya mengalir kencang dan sekenap cairan yang ada mendidih panas berapi-api namun tidak ada sesuatu apapun juga yang dapat ia bakar tak ada gigitan tak ada ciuman tak ada sentuhan bahkan tidak ada meski hanya sepatah kata maaf yang ada cuma rakno mendengar lagi miranti bersimbah air mata waktu berjingkat turun dari tempat tidur sejenak ia tegak sempoyongan menatap dalam kegelapan pada si suami yang terlalu tidak tahu diri itu tampan jantan sekaligus menjengkelkan cerit miranti dalam hati ia akan duduk di ruang depan saja di kursi tamu duduk terus sampai pagi datang mata rakno melek dan seruan heran terucap hei apa kerjamu di situ miranti benar-benar duduk di kursi tamu sempat ia menabrak salah satu kursi yang terpelanting ribut namun masih kalah ribut dengan teri hujan yang telah membadai di luar rumah ia duduk dengan lutut terlipat dalam dekapan tangannya yang tegang kaku dingin menggigil kegelapan mengajak kekalahannya dan bunyi kuntur dan topan mentertawakan kemalangannya tubuh yang tegang kaku berjam-jam akan lelah dengan sendirinya ia loncorkan kaki maupun tangan berulang-ulang meringkuk lagi bersandar dengan gelisah beralih ke kursi panjang rebah lebih gelisah lagi lantas mendadak ia terduduk tegang suara apa itu bukan hujan bukan topan bukan kuntur bukan petir terdengar sayup-sayup lolongan anjing yang tinggi melengking tetapi dalam hujan anjing itu tidak pada sendirian lolongan lain juga menggema dalam badai ratap tangis yang bergaung naik turun dalam irama tinggi ketika badai meredak lalu menurun ketika badai melanda kembali terdengarnya dekat dekat jauh suatu saat seolah suara itu bergaung sampai ke cendela pavilion di lain saat melarikan diri ke gunung gunung suara itu hilang dengan mendadak hujan pun seakan ikut berhenti demikian pula topan guntur serta petir anjing entah serikala yang tadi tidak henti-hentinya melolong sekonyong-konyong menyerah karena kehabisan tenaga sepi yang menyeruak sepi yang mencekam dan mengandung rahasia meranti bersih singkat oleh dorongan keinginan tahu yang melejut-lejut di cantungnya ia mendekati jendela dan dengan gerakan patah-patah tangannya menyingkapkan tiri belutru sesaat ia hanya melihat kegelapan di luar rumah kemudian ia menangkap bayangan pebohonan bayangan rumah-rumah tetangga langit yang biru kelam awan putih yang berarak bagai iring-iringan yang sering terkejut tanpa sebab lalu sinar rembulan yang dingin pucat tertekan tarikan gaib di kudu menggerakkan leher miranti sedikit ke sebelah kiri mula-mula ia lihat pagar besi ukir terpaku diam sepanjang halaman samping lebih kesana dari pagar itu tanah-tanah rumput yang naik turun menuju lembah dan di bibir bukit seolah mencuat dari dasar bumi kelihatan kundukan batu raksasa hitam menjulang tadi sore ketika mereka melewati rumah-rumah penduduk yang rapat dengan mobil sisi yang ini tidak mereka lihat karena letaknya di arah yang berlawanan dan ongkokan batu raksasa itu terpantul garang di biji mata miranti dengan latar belakang langit yang biru perasaan perasaan takjub menyentuh ulu hati miranti sekejap cuma karena manakala kelopak matanya mengerjap karena sengatan berih ia lamat-lamat menangkap sebuah bayangan bergerak sangat lambat bayangan itu demikian kabur namun miranti merasa pasti bahwa ia telah melihat sesuatu ia menanti dengan nafas tertahan dan mata terpentang tidak lama bayangan kabur itu kelihatan seperti menggeliat lalu pelan-pelan berdiri di puncak batu yang tertinggi sesosok tubuh seseorang yang dari pavilion kelihatan demikian samar akan tetapi langit yang biru di belakangnya serta cahaya rempulan yang pucat tepat di atasnya seketika memberi wujud pada sosok tubuh itu samar kehitam hitaman sosok tubuh itu tegak dengan tangguh berdiri seperti patung yang tertanam kokoh kepatu tempatnya berbija miranti tidak mengetahui apakah itu sosok tubuh laki-laki atau perempuan ia hanya tertarik kepada sesuatu di bagian kepalanya sesuatu yang gembar mencuah di sisi kiri dan kanan sedikit di atas tempat telinganya seharusnya terletak benda itu bentuknya lancip agak melengkung ke atas dan hitam pekat tandu bisik miranti gemetar dan terkesima miranti memutar tubuh dengan terperanjat sosok tubuh yang lain tegak hanya setengah meter dari dia tinggi kekaretan tampak hitam dalam kegelapan panik seketika melanda dada miranti ia menderita tahan kemudian rubuh dengan sekucur tubuh yang lemah lung le dalam kekaburan panjang ia lihat sosok tubuh itu menghambur ke arahnya miranti ingin mencerit lagi tetapi ia sudah keburu tidak sadarkan diri sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami yang baru miranti bangun manakala matahari tinggi mula-mula kelopak matanya mengerjap mengerjap heran kemudian ia mengenali kamar tidur yang sempat tampak asing sebentar tadi lapis dinding hijau lumut lemari lemari toilet dan karpet lantai berwarna krem segera ia teringat ia dan suaminya telah meninggalkan kamar tidur mereka yang lama kamar sempit dengan tembok yang kaburnya berpercak oleh air hujan yang mengendap lantai abu-abu yang kusam dan langit-langit yang terlalu rendah sehingga nafas terasa selalu sesak tiap kali bangun pagi pagi ini nafasnya begitu lapang jendela kamar masih tertutup tetapi rakno telah menyingkapkan tirinya sehingga matahari memantulkan cahayanya di permukaan karpet yang bersih cemerlang miranti melemparkan selimut untuk melihat bahwa ia masih mengenakan gaun malam yang terkancing rapi waktu kelihatkan otot leher yang terasa kejang miranti meringis refleks tangannya merabah bagian belakang kepalanya yang terasa ngilu tidak ada benjolan namun ketika carinya menekan sakit nyabukan main ia segera menarik cemarinya lalu mencium bau minyak gosok terheran heran kembali ia memandangi sekeliling kamar siapa yang menggosokkan minyak krim di belakang kepalanya ah tentulah ratno suaminya tetapi mengapa astaga bukankah ia rasanya telah pingsan tadi malam dan ketika jatuh belakang kepalanya lebih dahulu membentur lantai miranti mengejang seketika ia tahu sekarang tadi malam ia dikecewakan oleh ratno melampiaskan kemarahan di kamar depan gelisah oleh lolongan anjing dan ratapan yang aneh lalu menyingkap tiri jendela makhluk hitam ia berbisik kejut makhluk hitam dengan tanduk di kepala saat itu juga miranti meloncat dari tempat tidur ia berlari-lari kecil ke ruang tamu rasanya ia telah menabrak salah satu kursi sampai terguling tetapi kursi-kursi tamu tampak tersusun rapi seolah belum pernah dicamah tiri tidak saja tersingkap jendela depan pavilion malah terbuka takut-takut miranti mendekati jendela meninjau keluar apa yang dia saksikan saat itu adalah apa yang telah ia saksikan pada malam hari sebelumnya pakar besi ukir tanah perbukitan yang naik turun pebohonan yang rindang langit yang biru jernih serta ongkokan batu raksasa di bibir bukit bedanya semua itu kini tampak lebih tegas di bawah siraman cahaya matahari bukan di bawah naungan bulan yang pucat masih ada satu hal lagi di puncak batu yang paling tinggi ia tidak melihat bayangan apapun juga jangankan makhluk hitam bertanduk gembar di kepala seekor nyamuk pun tidak apakah aku hanya bermimpi miranti bergumam sendiri ia yakin telah melihat pemandangan yang ada di luar cendela kamar depan pavilion memang lebih hitam lebih suram lebih menakutkan tidak secerah seindah dan semem persona siang ini lalu bayangan siapa pula yang mendadak muncul di belakangnya dan menegur tiba-tiba apa begitulah yang ia dengar sudah bangun mirah miranti berpaling ke sebelah kanan seorang perempuan tua berwajah lembut mendekati jendela dengan langkah yang agak timpang di tangannya ia menggenggam seikat kembang berwarna wani yang helih ledaunya hijau segar oh bu kutil perempuan itu tertekun apa maaf bu saya tak tahu harus memanggil apa kecuali dengan menyebut nama bapak perempuan itu tersenyum jadi ia telah menceritakan kutil di pantatnya yang menjengkelkan itu bertanya dengan sungguh-sungguh miranti menganggukkan kepala apakah ia ceritakan aku suka mengusap-usap kutilnya anggukkan lagi perempuan tua itu keleng-keleng kepala ya ampun ia telah mengakali kau anakku mengakali bagaimana bu bapakmu memang punya kutil sebesar biji jagung di pantatnya ada bulunya lagi selembar senyuman perempuan tua itu melebar tetapi mengusap sialan dia malah aku pernah diam-diam mengirat kutilnya pakai bisu silet ia sampai tak dapat duduk selama satu minggu benar-benar sangat menderita aku jadi menyesal dan kubantu merawat lukanya setiap hari ia kemudian dapat duduk lagi seperti semula tetapi merah dengan kutil yang semakin besar di tempat yang sama dengan bulu yang sama selembar doang kedua perempuan itu tertawa berbarengan oh iya perempuan tua itu menjulurkan tangan yang memegang kembang ke jendela bunga yang ada dalam jembanganmu sudah tiga hari gantilah dengan yang ini biar kecantikanmu semakin tampak menawan ah ibu ini miranti tersenyum malu sambil menerima bunga itu ada lagi iya bu suamimu telah berangkat ke kantor pagi-pagi benar ia berpesan agar kamu bersenang-senang saja di rumah mungkin akan pulang terlambat katanya ia merindukan engkau ingin pamit namun tak deka mengusik tidurmu yang lelap oh pergilah engkau mandi mirah sarapan pagimu sudah dingin sementara kamu berpes aku akan menghantarkannya miranti tidak ingin melepotkan indu semangnya akan tetapi perempuan itu telah berlalu masuk ke dalam rumah melalui pintu indu selama beberapa saat miranti masih tercenung di jendela jadi ratno sudah berangkat ke kantor akan pulang terlambat tentu saja ia kini seorang kepala bagian proyek yang sibuk dan telah menerima warisan setumpuk pekerjaan yang telah dipengkalikan oleh pejabat sebelumnya apakah ratno juga mendapat warisan seorang sekretaris pribadi yang tidak saja cantik tetapi juga genit masih gadis atau janda yang kesepian baru satu jam kemudian miranti duduk menghadapi meja makan di ruang tengah rumah induk semangnya selesai mandi ia berjemur dulu di bawah siraman matahari sambil menghirup udara berbukitan yang tidak mungkin ia cicipi ketika masih menetap di rumah kontrakannya yang lama kecuali di akhir minggu itu pun jarang sekali karena ratno harus banting tulang cari objek sambilan di luar jam kantor bahkan pada hari-hari libur yang semestinya harus diberi kehormatan tersendiri sambil menikmati sarapan paginya yang sudah terlambat itu miranti bertanya kepada induk semangnya mengapa sepi benar di sekitar kita bu kutil perempuan 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 yang tengah merajut sehele kaos kaki berpaling dengan bibir cemberut kutilaki bosan ma'abu miranti menahan ketawa di perut aku tak tahu harus memanggil apa namaku indah fajar wati aku lahir tepat ketika fajar baru saja menyingsing fajar yang paling indah menurut orang tuaku sayang kakiku dilahirkan pendek sebelah sehingga aku sering malu mempergunakan nama depan pemberian mereka maka panggil saja aku bu indah masih tetap enak di telinga bu cimiranti tulus ikhlas terima kasih mira oh ya bicara apa kita tadi suasana di sekeliling kita bu indah setelah mandi tadi aku sempat melihat di sekitar rumah jalan-jalan di asfal mulus berbelok-belok memasuki hampir setiap pekarangan rumah rumah tetangga sepintas lalu aku melihat beberapa orang yang masih asing bagiku tetapi aku sama sekali tidak pernah melihat ada anak kecil rajutan di tangan si perempuan terhenti sebentar lalu oh itu tak usah heran kamu dan suamimu tidak saja pendatang baru di tempat ini malah juga penghuni yang termuda aku dan bapakmu lantas tetangga tetangga kita yang lain paling sedikit telah lima puluh tahun miranti terbelalak tajuk perempuan itu meneruskan pekerjaannya merajut kaos kaki yang selintas pandang jelas terlihat kaos yang sangat kecil terlalu kecil untuk ukuran kaki suaminya bahkan untuk ukuran kakinya sendiri sambil menggerakkan jarum rajut dengan terampil perempuan itu menjelaskan jangan berpikir yang bukan bukan merah kolonel pensiunan yang tinggal di rumah sebelah tenggara yang atapnya merah benar mandul ia dan istrinya tidak punya anak aku dan bapakmu lebih beruntung meski anak kami meninggal ketika masih berusia 7 tahun apakah sudah diceritakan oleh bapakmu oh sudah nah tetangga tetangga kita yang lain semua punya anak ada yang dua tiga empat bahkan ada yang satu lusin lantas bu endah kemana semua anak-anak itu lupakah kamu yang kukatakan tadi nak kami kami disini berusia paling sedikit 50 tahun jadi sudah kakek nenek nah secara kebetulan saja katakanlah kebetulan yang ajaib semua anak-anak mereka telah menikah punya rumah dan anak-anak sendiri punya kesibukan sendiri-sendiri pula kerja mereka macam-macam hampir di semua lapangan ada dari pegawai negeri pedagang keliling petani peternak sampai pengusaha yang sukses beberapa orang jadi politikus beberapa yang lain memegang jabatan yang penting-penting di berbagai instansi apakah aku bertele-telenak tidak teruskan saja cukup lah kalau kamu sempat berkunjung ke rumah-rumah tetangga nanti akan kau kenali mereka kau ketahui siapa dan apa-apa pekerjaan anak-anak mereka meskipun kau lihat tidak ada anak kecil tinggal di sekeliling kita percayalah kami semua merasa bahagia berkumpul sama-sama dengan teman sebaya lebih menyenangkan bukan biarlah anak-anak atau cucu-cucu berkunjung hanya 1-2 kali setahun kalau rindu atau siapapun juga akan dibukakan pintu oleh anak cucunya dengan senang hati semuanya pensiunan buenda hampir ada juga yang masih bekerja tidak di sini tentu di kota bahkan ada yang di luar daerah yang selalu mengunci rumah mereka untuk sesekali dipergunakan tempat beristirahat kehadiran kami berdua tentunya akan mengganggu kumam miranti hati-hati oh tak usah khawatir anakku melihat muka-muka yang sama sepanjang tahun terkadang membesankan wajah-wajah baru muda dan bersemangat akan merupakan pergantian suasana yang mengembirakan oh ya mirah perempuan itu menatap miranti dengan mata tajam kata Ratno kalian juga pernah punya anak benar bu jawab miranti muram dua tetapi sudah pada meninggal keduanya lahir prematur anak pertama kami laki-laki meninggal ketika berusia satu bulan setet yang terlambat diobati yang kedua perempuan hanya dua tahun kolera sedang berjangkit ketika itu aku sendiri sedang demam berat dan suamiku sepanjang hari mencari uang untuk makan dan membeli obat-obatan hasilnya tidak memadai sedang kolera yang menjangkiti anak kami sudah sedemikian parahnya anak-anakku yang malam desah buendang turut bela sungkawa segilas mata tuanya bersinar-sinar aneh namun tidak sempat diperhatikan oleh miranti yang tengah melamunkan masa silamnya yang centang perentang setelah berdiam sejenak bu endah bertanya kembali apakah kalian tidak bermaksud punya anak lagi aku ingin bu sangat ingin sahut miranti disertai tarikan nafas panjang sayang ratno sudah keburu putus harapan ia kecewa karena kematian anak-anak kami sering mempermasalahkan dirinya yang selalu gagal dalam menjamah segala sesuatu kadang-kadang ia berteriak mengatakan Tuhan tidak adil sampai aku ada kalanya ketakutan sendiri mungkin suamimu benar miranti terjengah maksud ibu seperti aku lihat kakiku timpang sebelah pantat suamiku dikerokotikutil yang tak mati-mati anak kami lahir dan tumbuh sempurna tetapi sebuah mobil menabraknya waktu baru saja keluar dari gerbang sekolah ingin miranti memeluk perempuan tua itu tetapi sesungguhnya ia sendiri sangat ingin dipeluk dan dihibur seseorang karena itu ia diam saja di tempat duduknya merenungi piring dimana bekas sarapan paginya yang masih tersisa bu endah mengeluh pahit sudah lah kita lupakan saja masa lalu tak mungkin dapat dirubah lagi kukira kembali ke persoalan tadi merah katamu kamu sangat ingin punya anak keturunan benarkah aku akan membuat apa saja untuk keinginanku yang muskil itu bu muskil setelah meninggalnya kedua anak kami kukira aku sendiri pernah dihinggapi perasaan takut takut hamil melahirkan repot mengurus anak sih aku tak peduli yang kutakutkan adalah kalau-kalau kami berdua ditinggalkan lagi dalam keadaan yang semakin putus asa miranti mengipas ngipaskan tangan ke kiri ke kanan seolah ingin membuang jauh-jauh sesuatu yang tidak ia sukai di sekeliling dirinya tetapi bila mana ada pocah-pocah yang nakal dan lucu bermain di dekatku sedang aku kesepian menunggu suami yang pulangnya tidak menentu nah hasrat itu pun mengebu-gebu kembali wajar mirah itu sangat wajar kalau boleh aku mengeluarkan pendapat sekarang lah waktunya kalian berdua memikirkan paling kurang seorang anak lagi hidup kalian berdua sudah lebih tentram karir suamimu baru saja dimulai dengan masa depan yang cerah kau sendiri masih muda belia segudang anak kukira kamu masih mampu melahirkannya masih masih ada kesulitan bu indah rakno sangat tertutup dalam soal yang satu tetapi pekah ini iya anak baik bu indah tersenyum menghibur aku dan bapakmu akan membujuknya percayakan saja pada kami pokoknya pikirannya akan terbuka kamu hanya tinggal menanti saja di atas ranjang demikian bersemangatnya perempuan itu sehingga Miranti tidak saja terhibur melainkan juga heran tanpa sekan-sekan ia mengemukakan isi hatinya ibu sangat bernapsu mengapa tidak nak aku tak punya anak tak mungkin lagi katakanlah karena kutil bapakmu itu makin menjengkelkan namun lewat kau dan suamimu Mira siapa tahu kami diperkenankan lagi memomong cucu mereka berdua kemudian ngobrol tak berujung pangkal soal anak sampai suatu saat induk semangnya bertanya serius kepada Miranti kau diikat iya puenda pergilah temui dokter subakio ia salah seorang tetangga kita yang baik dan tak pernah mengeluh kalau pintunya di gedor tengah malam buta ia memang dokter umum tetapi pernah jadi spesialis kandungan temuilah dia subakio akan membuka ikatmu tanpa kau merasakan meski hanya sakit seperti tergigit nyamuk bilang saja atas suruhanku ia tidak akan menyodorkan rekening sekarang bu lebih cepat lebih baik siapa tahu suamimu mendadak tergila-gila nanti malam cemberut saja sedikit merajuk jual mahal pura-pura capek atau lagi tak berselera pokoknya apa saja yang dapat membuat suamimu jadi uring-uringan lalu pura-puralah menyerah masih ogah-ogahan tunggu sampai ia naik bu endah mengerling nakal lalu bisikan padanya ikatmu sudah kau buka ia mungkin sedikit kaget namun karena hasrat sudah numpek di kepala ia kukira akan mengalah resep yang ditanggung halal bukan anakku miranti bukan saja bersuka cita ia malah gergetan tak sabar sayang dokter subakyo sedang mengunjungi pasien di tempat lain istrinya yang sudah berusia 57 tahun menyambut miranti dengan ramah tamah perempuan itu bertubuh ramping dan tegaknya masih kokoh dalam usia begitu lanjut dapat membaca dengan jelas tanpa bantuan kacamin atau plus hanya pendengaran saja yang agak kurang sehingga terkadang selama ngobrol miranti terpaksa sedikit berteriak ia mengaku punya anak tujuh orang yang sulung bekerja di pedalaman sebagai insinyur pertanian dua yang lain perempuan ikut suami anak perempuan ketiga belum kawin dan sekarang mengajar di sebuah perguruan tinggi di luar daerah anak keempat laki-laki seorang wakil rakyat dari salah satu fraksi politik dua yang bungsu masih studi satu di Jerman satunya lagi di Filipina praktis hanya cucu-cucu saja yang sering datang melongok ke sini jumlahnya ada sebelas nyonya dokter itu terus berkicau miranti terus pulang mendengarkan meski sudah mulai bosan salah tafsir menilai perubahan di wajah tamunya perempuan yang nyinyir itu cepat-cepat menghibur tak usah cemas nak mirah biar cucu sebelas suamiku masih tangkas dan kuat tidak lamur tidak tikun tidak pulabungku ia lebih muda enam tahun dari aku ketika surat cintanya yang pertama aku terima tahukah kau apa yang ia tulis dalam surat yang tulisannya seperti jakar ayam itu begini miranti bersyukur setelah lebih dari dua jam kemudian ia dapat terbebas dari perempuan nyinyir namun ramah dan beriang itu dengan alasan ia tiba-tiba teringat kompor di rumah belum ia matikan miranti berjanji akan kembali pukul tiga siang pada saat mana dokter subagio menurut istrinya pasti sudah ada di rumah ia kemudian berkeliling sebentar daerah perumahan di atas bukit itu tidak banyak penghuninya ia perkirakan paling banyak empat belas kepala keluarga ratnos sendiri pernah menceritakan di tempat kediaman mereka yang baru tidak seramai di tempat yang lama hanya ada rumah dalam jumlah belasan saja tetapi semuanya orang kaya orang berpengaruh atau pernah kaya pernah berpengaruh miranti malah sempat ngobrol di pintu pagar sebuah rumah mentereng bersama seorang perempuan gemuk dan susah bernafas mengherankan dalam usianya yang tua namanya mariam istri bekas kepala jawatan kereta api yang kini sudah pensiun tetapi nasihatnya masih tetap didengarkan sebelum masuk ke pavilion yang ia tempati miranti mendadak berubah niat ia telah berjalan dari sisi lain rumah itu untuk kembali pulang dan melihat ongkokan batu raksasa di pikir bukit yang paling tinggi terlalu dekat untuk dilampoi begitu saja dengan nafas tersengal-sengal miranti mendaki jalan yang asfalnya sudah pada hancur berbelok melewati sebuah rumah tua yang tampak suram dan sunyi sepi seolah tidak berpengaruh wajar kalau melihat bentuk bangunannya yang model zaman penjajahan barangkali lebih lama lagi asap yang bergebul dari celah-celah atap dapurnya saja sebagai pertanda masih ada orang yang betah tinggal di rumah yang berbau misteri itu miranti benar-benar merasa petisnya kejang waktu ia kemudian duduk bermandik keringat di permukaan sebuah batu yang rata dan cukup lebar matahari telah mulai bergeser ke sebelah barat tepat di balik onggokan batu raksasa itu sehingga miranti terlindung dari sengatan panas angin bertiup sepoi-sepoi basah sedikit kencang menggigit di sekitarnya tumbuh rumputan hijau yang subur dan terawat rapi hidungnya sesekali membaur aroma lembab yang aneh antara bau rumput batu yang lembab dan bau pohon kina hanya saja di situ tidak ada pohon sebatang buncua yang ada cuma rumputan di tanah yang naik turun plus onggokan batu bersusul hasil ciptaan alam dari masa silam dari tempat duduk miranti dapat melihat rumah yang mereka diami rumah rumah tetangga jalan aspal yang berbelok belok jalan utama yang menurun curam dan kemudian membelah perumahan penduduk yang kemarin sore mereka lalui tanpa kesibukan di sekitar perumahan yang miskin itu demikian pula di tempat tempat yang lebih jauh lebih sibuk lebih hirup pikuk kota tempat ia lahir dibesarkan kawin punya anak kematian anak putus harapan dan kesepian sungguh aneh ia maupun Ratno tidak pernah terpikir untuk datang ke tempat ini selama sekian belas tahun Miranti yang yatim biatuh hampir sepanjang hari berkurung di rumah nenek misalnya yang sudah tua rentah dan membutuhkan perhatian Ratno berjuang menyelesaikan sekolah yang sering tersendat-sendat setelah mereka bertemu kemudian menikah kebiasaan sebelumnya boleh dibilang tetap berlaku Miranti mengurung diri di rumah dan Ratno memeras keringat demi kelangsungan asap dapur mereka ceritan liar sekelompok burung yang terbang dari balik bebatuan raksasa itu mengagetkan Miranti sesaat ia perhatikan burung-burung itu terbang melayang ia yang diatasnya berputar-putar dua-tiga kali seolah memastikan memang ada makhluk lain yang tengah duduk di atas batu lalu tak lama setelahnya terbang menjauh menuju langit biru sampai tinggal titik-titik kecil berwarna hitam apa kiranya yang jadi penyebab burung-burung itu bagai terkejut Miranti memperhatikan ke sekitar ia tidak melihat sesuatu yang patut dicurigai kecuali mungkin kehadirannya di tempat asing itu ataukah ada sesuatu dibalik onggokan batu laksasa sesuatu yang tinggi kekal kokoh hitam dan kasar dengan tanduk gembar di kepala Miranti terperanjat sendiri oleh gambaran seram itu perasaan was-was menggelitik dadanya ketika ia memanjat batu demi batu sampai kemudian ia berdiri di puncak semula ia duga akan melihat hamparan sawah sungai yang mengalir seperti ular naga dan para petani yang sibuk membacak tanah mereka kemudian ia kaget sendiri batu raksasa tempatnya berbicak tertanam kokoh dalam tanah lalu turun dengan curam pada batu karang terjal yang usianya telah berabad-abad semak belukar dan batang-batang pohon yang kurus kering cepat mati lalu tumbuh lagi merayap sepanjang tebing terjal di bawahnya berbidang-bidang kebun palauja terhampar jauh di bawah lebih ke sana rumah-rumah kecil bagai kotak korek api disusul ramai serta sibuknya kota mereka kelamaan berdiri dalam pesona miranti agak gamang ia hampir saja ruku ketika terdengar suara lunak di belakangnya sedang abana meranti tidak langsung berpaling lebih dulu ia duduk perlahan-lahan berjaga-jaga jangan sampai terpleset sesudahnya baru saja ia berputar sedikit demi sedikit batu yang sebelumnya ia duduk di dari atas kelihatan seperti altar persembahan dalam tongeng-tongeng mesir kuno yang pernah ia pelajari di sekolah di tempat itu ini berdiri sesosok tubuh tampak pendek dan gempal menatap ke arahnya dengan sorot mata yang tajam turunlah berbahaya duduk di situ dan astaga seorang perempuan pula alangkah nekat jelas itu teguran namun diutarakan dengan lemah lembut segan-segan dan malu hati miranti meluncur turun setelah mereka berhadap-hadapan barulah ia sadar tubuh laki-laki di depannya ternyata jangkung gempal berisi kulit mukanya yang kehitam-hitaman tidak ditumbuhi kumis maupun jangkut rambutnya hitam pekat keras kasar sekeras dan sekasar otot-otot lengan serta jari cemarinya yang juga berkulit kehitaman kau tentunya pendatang baru ya orang itu tersenyum kepala miranti teranggu-anggu patah-patah amat sukar baginya menghindari tatap mata yang tajam bergilat-gilat dan kelopak yang mengeriput dihadapannya ada semacam daya tarik yang sangat kuat dalam dirinya untuk jangan memalingkan muka dari orang yang telah mengagetkannya itu nira kalau tak salah benar pak sahut miranti dengan tenggorokan yang terasa kering kerontang miranti kusuan dari ia mengelurukan tangan segera telapak yang tebal kuat dan kasar menjabat telapak tangan miranti yang kecil lemah dan halus aku abu lahuba puma di jaya sebut saja pak abu sebagaimana orang-orang lain menyebut namaku selama ini tinggal di rumah sana laki-laki besar itu menunjuk ke bawah mereka rumah di depannya tahulah miranti kenapa rumah tua tadi berbau misteri jadi bapak ketua RT di sini desah miranti tercengah Ragnar pernah menyebut nama dan jabatan orang itu sebelum mereka pindah menyenangkan kau sudah tahu nak mira ku harap demikian seterusnya meski tadi dari jendela dapur aku sangat menghawatirkan dirimu waktu kulihat kau memanjat ke atas orang itu mengamat-amati miranti sejenak tanpa berpikir lalu cari sesuatu oh tidak tidak memang tidak ada apa-apa di atas sana bukan ujar orang tua itu dengan tajam entah mengapa miranti dihinggapi perasaan kelisah ingin memperbaiki situasi abu lahubah burwadijaya yang ketua RT itu tertawa lunak ujarnya sudah lama aku hanya berurusan dengan orang-orang yang usianya mendekati pintu kubur waktu Rano bertamu di rumahku beberapa hari yang lalu telah kukatakan padanya bahwa kesediaan kalian menyeruak di antara kerumunan kakek nenek merupakan suatu keajaiban yang membahagiakan kuharap demikian pahabu nah supaya kebahagiaan itu tidak dirusak oleh musibah yang kita semua jelas tidak menghendaki sebaiknya pulang saja sekarang anakku petang hari anginnya kencang disini dengan tegak seperti tadi di puncak batu kamu pasti menemukan burung-burung terbang melayang sebelum kau sempat menyadarinya setuju Mira kalau bapak bilang oh jangan karena aku tugas pak apu tersenyum lama lebih tepat demi keselamatan dirimu sendiri terima kasih pak apu selamat siang nak Mira siang pak apu mereka lantas berpisah menempuh jalan yang berlainan arah selama perjalanan pulang ke rumah kuduk Miranti tergetar nalurnya berbisik pak apu tidak langsung pergi melainkan terus mengawasi dari jauh begitu juga kedua kakinya berubah sangat ringan waktu ia kemudian berlari-lari kecil menjelang tiba di pavilion pak kutil yang pada waktu bersamaan baru pulang dari kota menyapainya di pintu pakar siapa mengejar Mumira biarku pukul Miranti segera terhibur hanya bayangan pak hanya bayangan jawabnya bernafas lega bayangan bayangan apa kutil kena silet orang tua itu meringis seakan pantatnya didekati di sosilet ibumu pasti yang memberitahu hanya dia yang tahu awas kucakar dia nanti belakak suci pura-pura cici nyatanya bakal tahu rasa dia pak kutil bergegas masuk rumah sebelum Miranti sempat mencegah nyatanya Miranti tidak perlu khawatir dari dalam rumah terdengar sapaan riang oh kutil kusayang apa oleh-olehmu kali ini banyak terdengar jawaban pak kutil mana di pantatku lalu keduanya tertawa bergelak-gelak bu endah yang melihat Miranti masuk ke pavilion tak lama kemudian muncul dari pintu belakang wajahnya berseri-seri dan ia sungguh-sungguh tidak sabar ketika ia berujar kau sudah sehat secepat itu Mirah tercengang Mirah menyahuti aku tidak sakit bu nah benar-benar Subagio seorang ahli Miranti mengeluh ya ampun lupa pukul berapa sekarang bu hampir pukul empat oh bergegas Miranti keluar rumah lagi dan dokter Subagio bukan saja seorang ahli ia juga periang seperti istrinya hanya tidak nyinyir dan sangat pemurah setelah ikat kabahnya dilepas Miranti bukan diberi resep melainkan bermacam-macam pil, kapsul, dan puyir semuanya gratis kalau kurang boleh minta lagi kata dokter Subagio sebelum Miranti pamit dan kalau tidak manjur silahkan melempari rumahku dengan batu entah bagaimana cara dokter itu bekerja Miranti tidak begitu jelas ia tidak dibius sama sekali ia dihipnotis selama operasi yang singkat itu berlangsung hanya ada sedikit pendarahan yang dengan cepat telah berhenti ketika Miranti berjalan pulang ia hanya lembung beberapa langkah begitu pintu rumah dokter ia lalui langkahnya berubah mantap ringan nyaman tiba di pavilion ia langsung menelan dua butir kapsul atas petunjuk dokter perasaannya mangian menjadi jadi pil yang ia telan seperempat jam berikutnya menambah kekuatan bisiknya perlahan tetapi pasti dapat dirasakan Miranti betapa hasrat keperempuannya mulai bergobar sekonyong konyong ia telah siap-siap mandi makan sedikit berhias memilih pedak dan minyak wangi yang terbaik mengenakan gaun tidur yang paling tipis serta paling mudah dicopot lalu berbaring di tempat tidur menunggu wahai Rano suamiku tercinta pulanglah segera bergegaskan sayang aku sudah tak sab malam yang penuh riwayat itu akhirnya tiba itu pun sesudah empat hari yang menyiksa berlalu dengan kecam boleh dibilang Miranti hampir putus harapan tidak dicamah-camah sama sekali oleh suaminya seolah camahan di tubuh Miranti dapat melukai tangan laki-laki itu Rano sendiri tenang-tenang saja matanya seperti buta tidak memahami tingkah laku istrinya yang selalu gelisah uring-uringan dan pernah marah-marah tanpa sebab selama empat hari ia selalu berangkat ke kantor pagi-pagi benar pulang setelah malam jatuh lalu sibuk melembur pekerjaan sengaja ia bawa pulang untuk diselesaikan sampai larut malam atau dini hari ia tampak demikian tekun sibuk dan apabila pekerjaannya selesai ia tampak sedemikian letih sehingga Miranti hanya mampu menangis diam-diam hanya berkat bujukan bu Endah dan pak kutil yang tak putus-putusnya menasehati anak semang mereka agar bersakbar dan bersikap menunggu Miranti tidak sampai memukul-mukul Ragnar di tempat tidur mencakari bungkung lagi-lagi itu seraya menjerit-jerit minta cerai ia seorang kepala bagian proyek beda lagi belum lama menduduki jabatan yang begitu penting ia ingin memperlihatkan dedikasinya memperlihatkan prestasi untuk membuktikan apa yang ia berjuangkan dengan susah payah selama ini tidaklah sia-sia suami istri yang baik hati itu mengemukakan berbagai pembelaan seakan-akan Ratno itu menantu mereka sendiri apakah ia tidak memberitahu sesuatu kepada engkau Miranti angkat bahu bosan itulah kau bersikap antipati jadi suamimu enggan mengatakannya khawatir kau salah tangkap dan rupanya dia pun agak tersinggung hmm mestinya kau gembira anakku sudah ada aba-aba dari atasannya bahwa tidak lama lagi Ratno akan memperoleh promosi yang akan mengukuhkan jabatannya paling kurang sejumlah bonus di luar gajinya yang tetap nah kau gembira bukan Miranti tidak bergembira sedikit pun suatu hari ia malah mengeluh Ratno makin dingin saja Bu Enda sabar nah iya iya tentulah sudah punya simpanan tugas Miranti cepat dan bernapsu lebih cantik lebih muda lebih merangsang ketimbang aku yang makin kurus jelek menyebalkan he he kau melantur makin jauh Mira apakah pernah kau bergoki surat-surat cinta disakunya tidak pakaiannya yang kau cuci bukan eh dan aku percaya sebelum dicuci lebih dulu kau membawainya Miranti terdiam tanda mengaku induk semangnya tersenyum manis lantas mendesak dengan sabar kau cium bau parfum orang asing parfum yang bukan kesukaanmu atau bedak yang menempel di kemeja lipstick yang melekan di belakang telinga tidak mengaku juga Miranti akhirnya jadi diam tidak mengaku juga Miranti akhirnya jadi dia bersih namun hati kecil Miranti tetap curiga bayangan Iskandar yang menduakan istri tak lekang lekang dari ingatan bertahun-tahun Iskandar telah hidup serumah dengan Nova Juwanita main kucing-kucingan di belakang istri serta anak-anaknya bersandiwara dengan pura-pura sibuk kerja di kantor di luar kota mengawasi sejumlah proyek mengikuti rapat-rapat penting dan segala macam dari apa yang telah dibaca Miranti di surat kabar Indriyati baru tahu suaminya seorang pengkhianat pusuk beberapa bulan sebelum kejadian yang mengerikan itu melemparkan Iskandar ke dalam penjara Ratno kenal baik pada Iskandar dengan sendirinya Ratno tentulah kenal baik likah-likah permainan Iskandar yang lihai Miranti dihinggapi perasaan sakit hati ia merasa tertipu maka tak alang kepala herannya Miranti manakala suatu hari ia melihat suasana yang ganjil begitu tiba di rumah sepanjang hari Miranti ada di kota menghabiskan waktu dengan ngobrol apa saja dengan beberapa teman lama berbelanja di pasar dan sebelum pulang sore harinya ia habiskan pula waktu lebih dari satu jam di kapsalon ia masuk ke pavilion dengan rencana tidak akan mengacuhkan Ratno kalau suaminya telah pulang tidak pulang menyediakan makan malam sekelas kopi pun tidak sudi ia hanya akan bermuka masam cemberut ketika menyelinap ke kamar tidur lantas memungkungi laki-laki sialan itu sampai besok siang biarkan pulang Ratno bangun membuat kopi sendiri lantas pergi tanpa makan pagi begitu suaminya berangkat Miranti pergi bersenang-senang di kota rencana gila-gilaan itu buyar waktu ia lihat bunga di jambangan telah diganti Miranti tidak merasa telah memperhatikan jambangan itu selama empat hari masih ada lagi sebuah bugat kembang anggrek tampak menyambut kedatangannya di atas bufet ruang tamu telah disemprot dengan spray penyegar kamar tidur malah berbau parfum yang semerba spray telah diganti dengan yang bersih demikian pula sarung pantal dan di atas salah satu pantal susun itu tergulis setangke bunga ros berwarna merah hati sebesar kepelan tangan belum pernah Miranti melihat bunga ros yang begitu besar begitu segar begitu indah selama beberapa detik Miranti berdiri terpesona baru kemudian pelan-pelan ia berjingkat mendekati tempat tidur takut lantai bergerak oleh pinjakan kakinya sehingga bunga ros itu terguling dari atas bantal sehingga rusak kelopaknya hati-hati ia sentuh tangkainya dulu baru seheledaunya yang hijau muda dan akhirnya bagian paling pinggir dari salah satu kelopak bunga ros tersebut sebenarnya lah itu bukan bunga palastik melainkan bunga ros murni yang belum lama dipetik ah miranti berdesah kagum suara langkah kaki mendatang dari kamar mandi seketika mengagetkan miranti ia tegak dengan serempat dan melihat rat notan udir jayang tampan dan gagah berjalan menghampiri seraya memperlihatkan wajah yang polos tak berdosa tidak pula menunjukkan ia telah membuat surprise halo manisku laki-laki itu menyapa merdu miranti terjengah ingat rencana gilanya ingat sebab-sebab rencana gila itu terbit di otaknya yang putat secara naloriah miranti berusaha menaikkan gengsi dirinya dagu terangkat kepala sedikit ditelengkan tak acu lalu bibir cemberut sayang ia gagal karena tanpa ia sadari matanya berkelo-keloan melambangkan merindu yang lama terpendam hasrat yang lama tidak terlampiaskan cantik penarga petang ini ujar suaminya tiba-tiba seraya mengawasi wajah miranti dengan pandangan mata yang mengandung pirahi miranti terguncang jiwanya yang terguncang karena tubuhnya masih terasa tegang senang jalan-jalan di kota miragut sayang tentunya ketemu kawan-kawan lama kau tahu ketika bunga itu kupili langsung dari kebun pemiliknya aku percaya bunga itu adalah persembahan yang paling cantik di dunia ini tetapi sekarang baru kusadari Tuhan telah lama mempersembahkan sesuatu yang lebih cantik dari segala ros yang paling cantik suara kumam dari hidung miranti melemah terkulih kalah apa yang kau kolum di mulutmu mirah permen bagi dong selaka miranti tidak dapat menahan senyum lagi mirah lagi apa mulut miranti juga tidak terkendali senyum manismu oh senyum sayang senyum bukan ya Allah ratnoku terkasih miranti berbisik padahal ia ingin menjerit jangan kau siksa aku lagi ia kemudian menghambur ke dalam pelukan suaminya menangis terseduh-seduh bahagia di dadanya dengan sekucur tubuh lemah lung lei ratno tanudir jam mendekat sang istri dengan kuat mengusap lelehan air mata di pipi perempuan yang sangat ia cintai itu mengangkat dakunya perlahan-lahan membenamkan bibirnya di mulut yang ranum bergetar panas berapi-api itu lidahnya menggabai-gabai rindu cium memabukkan itu secara tidak langsung ikut membuat rat nolong lei sehingga agar sampai tidak terceremba jatuh ia seret tubuh istrinya ke atas ranjang membaringkan miranti dengan lembut disertai tatapan mata kasih sayang rambutnya tebal hitam halus bersinar lembut berure itu ia pelai dengan hati terenyuh kau tidak marah lagi Mira ia berbisik lirik tidak kau maafkan kelakuanku yang tolol selama ini tidak ha maksudku kau tak pernah berlaku tolol hanya dungu miranti tersenyum menggoda kau sialan makirat notan dirjamatin mesra sekaligus ia cukit bibit istrinya yang lunak berseri-seri cerit miranti ceritan manja tanpa sengaja ia tepiskan heli-heli rambut yang menutupi salah satu matanya dan gerakan itu mengakibatkan sikunya menyentuh sesuatu di sampingnya sesuatu yang lunak dingin dan baunya segar astaga aku telah merusaknya miranti berseru tertahan lalu memungut bunga ros berwarna merah hati yang telah tergulir dari bantal dan hampir saja hancur rumah di bawah tekanan siku miranti kalau ia tidak keburu berguling ke sekelah lain harumnya miranti mengendus enduskan hidung dengan sukacita masih utuh lagi ia bangkit dari ranjang bunga ros baru saja ia letakkan dengan sangat hati-hati diantara peralatan kosmetik di depan cermin Ratno sudah menyusul bangkit dan menjemput bunga itu mari kuletakkan di tempat yang benar ia pandangi rambut istrinya sejenak lalu menyelipkan tangkai bunga ros berwarna merah hati itu sejajar dengan telinga kiri dan posisi miring ke depan miranti kemudian meneguhkannya dengan mempergunakan sebuah penjepit sambil berkaca terpesona Ratno Tanudirja menatap wajah istrinya dicermin dimana terpantul warna merah hati yang redup itu berlatar belakang rambut miranti yang hitam bergiluan sedikit gelap tapi antik ia berkumam miranti menyandarkan kepalanya di dada suaminya bermaksud mengutarakan sesuatu tetapi pintu penghubung ke rumah induk mendadak ada yang mengetuk enggan ratno pergi membuka pintu terdengar oleh miranti suara bu endah yang bernada menyesal maaf nak ratno kami tidak bermaksud mengganggu kehasikan kalian berdua tetapi makan malam sudah menanti dari tadi wah kok repot repot bu ratno menyelah alah sudah aku menyediakan segala sesuatunya dengan senang hati tahu kalau Mira belum masak dan eh percayakah kalian kalau kubilang entah mengapa ingin sekali kami menjamu kalian malam ini jamuan makan malam yang hanya diikuti empat orang yang terdiri dari dua pasang suami istri berlainan generasi itu berlangsung menggembirakan pak kutil tak henti-hentinya berguru yang diselang selingi istrinya dengan tekuran-tekuran marah namun lucu miranti sendiri ikut latak berceloteh dengan sindiran-sindiran yang menggeerkan mejamakan hanya ratno yang paling sedikit buka mulut makanya juga sedikit ia lebih banyak minum dibantu oleh pelayan setengah umur yang dengan senang hati bolak-balik antara meja makan dan lemari minuman sesudah mereka sendirian di kamar tidur sambil membenahi letak bungarus pada rambutnya di depan cermin miranti bertanya dengan khawatir ada apa ratno yang ditanya diam saja rebah tercelentang dirancang menata pelangit-langit kamar dengan mata tidak berkedip-kedip kau gelisah dari tadi belum pernah kau habiskan demikian banyak minuman keras selama ini sampai sekarang pun wajahmu masih kemerah-merahan ada sesuatu yang salah ketika kita makan tadi eh diamlah aku sedang berpikir miranti membalikan tubuh di kursi yang ia duduk menatap suaminya yang berbantalkan kedua lengan terlipat bingung aku tak tahu apa yang telah berbuat ratno tetapi aku minta maaf dan bukan kau yang salah tetapi aku terlibat waktu makan tadi kukira aku telah keluarkan beberapa perkataan yang tidak pantas semua perkataan mu pantas mirah enak ditelinga hanya hanya miranti berdebar eh ratno terpecam mengeluh panjang keadaan mirah keadaan yang salah keadaan yang tidak dapat kubung kiri lagi sekarang cemas miranti bangkit dan rebah di sebelah suaminya apa yang keliru itu ah sudah tak ada sesuatu pun yang keliru semua telah berjalan sesuai dengan rencana rencana miranti menjadi tegang seketika sadar ia terlanjur ngomong ratno cepat-cepat memperbaiki sikap ia gabai tangan istrinya diusap lembut kemudian dikejut mesra sambil menatap mata istrinya lebih mesra lagi ia berujar dengan gunda maksudku rencana kita selama ini menduduki jabatan penting pindah ke rumah kediaman yang lebih baik dapat menabung sedikit sedikit dan tidak lama lagi membuang mobil tua yang memusingkan kepala itu serta menggantinya dengan yang baru kemudian rencana untuk membeli tanah membangun rumah sendiri dan kau menurut taiku ratno bisik miranti lutna ratno terbungkam seketika ada persoalan lain bukan agak lama baru terdengar jawaban si suami tidak 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 ada persoalan apa-apa bohong mira sang suami membeli bibit si istri dengan lembut lupakanlah tingkah polaku barusan kukira selama ini aku terlalu letih terlalu kerja keras aku dipuji atasanku namun dalam hati aku tak juga merasa puas kau tahu masa silam yang mengerikan itu senantiasa mengejar-ngejar di belakangku tidak mau melepaskan aku barang sekejap jua lulu hati miranti tangan suami di bibinya ia genggam dicium bertupi-tupi maafkan sayang aku telah berprasangka buruk dan ia mendadak tegang lagi aku malah telah melakukan perbuatan yang sangat bodoh maksudmu kenal pak subagio dokter yang rumahnya beratap merah menyala tentu saja kenal ia yang merawat kepala ku yang dulu sering pusing-pusing dari dia pula aku tahu tempat yang menyenangkan ini dan diperkenalkan kepada pak kutil ada hubungan apa dengan dia merah kukira kau sudah tahu miranti gemetar sungguh mati tidak aku takut menceritakan nyarat no loh soal kesehatan diantara kita tak pernah saling kita rahasiakan apa yang kau takutkan ini bukan masalah kesehatan tetapi miranti menguatkan semangatnya lantas memberanikan diri mengaku terus terang aku ingin punya anak lagi kelopak mata miranti lantas terpejam rapat wajahnya pucat bergetar menanti amarah suaminya yang meluak luak sepi mencekik di kamar tidur yang selama beberapa menit sehingga miranti hampir saja pingsan rasanya lebih baik ia ditampar oleh ratno daripada dibungkam begitu rupa ia akan minta maaf berjanji akan kembali lagi ke dokter subakyo supaya jadi ikatmu sudah kebuka kumam ratno tiba-tiba pedas dan tajam tak ada sautan tak mungkin susah bagi miranti membuka mulut membuka kelopak matanya pun tidak was-was ia dengar nafas suaminya mendengus panas lalu ah bukan tamparan marah melainkan jiuman hangat pada matanya yang terpejam ratno berbisik liri justru aku yang khawatir kamu tak sudi melakukan hal itu mira pengalaman kita di masa lalu miranti membuka matanya lebar-lebar merenggut suaminya dalam dekapan yang dahsyat lantas terisah-isah dalam tangis bahagia ratnoku sayangku kekasihku suamiku tercinta ia menciumi wajah suaminya sepuas-puas hati aku sudah siap memulainya lagi malekatku sudah lama aku siap datanglah datanglah padaku mendadak kepala miranti berdenging-denging terperanjat ia menutup telinga dengan kedua jarinya denging itu lenya berlahan-lahan akan tetapi kepalanya berlahan-lahan pula mulai terasa pening melihat wajah istrinya yang berubah bucap ratno terkejut ia usap wajah itu ia bijit bagian-bagian tubuh miranti yang ia berkirakan telah menerbitkan rasa sakit miranti ada apa apa yang terjadi pusing pusing sekali kepala kuratno rasanya berputar-putar wah perasaan pusing yang menyiksa itu reda sedikit demi sedikit miranti berkeluh besar tak usah cemas ini salah ku sendiri sudah tiga hari ini obat yang diberikan dokter subagio tidak kuminum akibatnya sekali dua kali perasaan pusing itu datang tetapi belum pernah sesakit barusan dimana kau simpan dalam laci lemari tak lama setelahnya ini minumlah berturut-turut miranti menelan dua putir bil dua putir kapsul dan sepungkus puyar dengan bantuan sekelas air dingin denyut denyut di belakang kepalanya semakin hilang sesudah ia rebah beberapa saat dengan mata terpecam namun bersamaan dengan lenyapnya gangguan rasa sakit itu dalam tubuhnya timbul gangguan lain gangguan yang pernah ia alami empat hari yang lalu setelah ia menelan obat yang sama perasaan mengantuk pandangan kabur dan berat ketika ia coba membuka kelopak matanya tetapi tidak mengantuk sama sekali dan dirahinya menerjang menerjang mendesak hebat menuntut pelampiasan tangannya menggabai-gabai mencari suaminya tidak ketemu ia buka mata ia lebarkan sekuat tenaga alangkah kabur alangkah samar kabur dan samar pula ia lihat sosok tubuh suaminya menjauh dengan gerakan lambat lenyap dalam kegelapan yang pekat menghantu miranti memanggil memanggil memelas memohon dengan amat sangat lalu bayangan suaminya muncul lagi menari-nari ganji mula-mula hanya seorang diri kemudian 2 3 4 atau 5 7 11 aduh ada apa dengan matanya mengapa tubuh suaminya tanpa demikian banyak demikian bergoyang-goyang ia dengar suara desah berat mendesing lalu bisikan halus hilang-hilang timbul seingat seingatnya berbunyi begini hati-hati pelan sedikit apakah kau sudah siap ah betapa pucat wajahnya kemudian tubuh miranti seolah direngkut tangan tangan kasar diangkat melayang-layang miranti tidak tahu berapa lama ia seolah melayang-layang itu rasanya naik turun tidak menentu barangkali ia telah pula tertidur waktu ia buka matanya lagi kegelapan kian menyelimuti diri ia merasakan udara dingin yang teramat sangat di sekelilingnya dan terutama di bawah punggungnya yang terbaring tempatnya berbaring bukan saja dingin malah rasanya keras rata serta sebelah kakinya terjuntai pada semacam pinggiran yang kasar ia mulai takut takut buta takut mati takut tersisa dan paling takut ditinggalkan ratno tanudirja ratno dengan bibir gemetar ia memanggil manggil ratno dimana kau dari bayangan kegelapan itu muncul sesosok bayangan kabur aku disini sayang peganglah tanganku tangannya dipegang hampir tidak berasa ratno iya sayang kau masih di dekatku kau malah memegang tanganku merah aneh sekali rasanya disini betapa gelap begitu dingin rasanya aku melihat rembulan yang pucat jauh 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 tinggi tinggi sekali tak ada komentar apa-apa ratno iya mira peluklah aku ratno ciumlah aku berikan kehangatan pada tubuhku aku mengingini engkau sayangku aku membutuhkan pelemesramu merindukan tumbuh rayumu tolonglah jangan biarkan aku menunggu berlama-lama pegangan di tangannya terlepas cemas ia buka matanya semakin lebar bayangan rembulan kian membesar juga bayangan lain di sekelilingnya bayangan batu batar raksasa menculang hitam membusung seram ia juga mencium bau rumputan bau lembahnya batu bau kina dan sesekali bau bunga ros yang segar wahai apakah ros itu masih di rambut refleks tangan miranti bergerak menggapai rambutnya menjejaki di sana sini ia temukan jepitan tetapi tidak menyentuh bunga apapun juga lebarkan kaki sedikit terdengar suara sayup sayup heran miranti bermaksud melebarkan letak kakinya akan tetapi tidak usah ia repot repot kedua kakinya telah dilebarkan oleh tangan tangan yang kasar dan kokoh perih karena terus melotot miranti terbejam angin malam berhempus perlahan makin lama makin bertambah kencang makin bertambah dingin sesaat miranti menegang ia dengar suara lolongan yang pernah ia dengar sayup jauh tinggi memelas lolongan anjing itu kemudian disusul suara-suara bergumam yang segera berubah dalam suara kaungan yang teratur naik turun lambat cepat lambat dan panjang meningi seolah irama sekelompok penyanyi kerja sedang latihan kur sesekali gaung nyanyian yang religius itu tersentak sentak dalam ratap tangis yang aneh angin seolah mengguruh dengan tiba-tiba panik melanda miranti ia goyang-goyang kepala kekiri kanan ia kuncang kuncangkan namun hanya perih dan linus saja yang terasa matanya bergerak liar mencari-cari suaminya tampak bayang-bayang kabur lebih banyak dari tadi bayangan itu terdiri dari sosok-sosok tubuh yang aneh-aneh bergerak di sekeliling tempatnya berbaring maju mundur berputar dan sesekali serempak mencondongkan tubuh dengan wajah seakan mau menerekam miranti bersama-sama dan wajah-wajah itu penuh corang-coreng kuntur menggelegar di angkasa lolongan anjing di kejauhan sekarang bersahut-sahutan dan nyanyian magis di telinganya berkumandang dalam irama rintihan yang liri lalu mulai perlahan makin nyaring makin membahana bersama menyambar petir yang menyelokan dari langit yang kelam miranti seakan putas seketika guru menggelegar dasar disertai tiupan angin puyuh yang seolah ingin merobek kulit tubuhnya ia berteriak lengking menyayat hati suara-suara berbau magis itu melenyap saat itu juga seolah direnggut oleh roh-roh jahat yang menampilkan diri dengan kutukan-kutukan yang berpisah miranti membelalak mencari menanti lalu ia lihat bayangan sesosok tubuh mendekati tempatnya berbaring bersimpuh bersimpuh diantara kedua kakinya rakno miranti berbisik eh tunggu apalagi birahi miranti menesat sekonyong-konyong pada saat ia merasakan rapaan tangan pada kedua petis yang perlahan-lahan tetapi pasti naik sampai ke pahannya mengelus menekan meremas mencengkeram disertai dengan nafas yang berat tersendat-sendat melesing ratnoku cepatlah miranti mengerang bayangan tubuh itu tegak tinggi menjulang hitam kecoklatan kedua lengan miranti terangkat terkembang lebar ke depan siap dengan undangan yang merangsang dirahi tubuh hitam berkasar dan kabur itu merayap naik menyambut uluran lengan-lengan miranti dengan suara menggeram dasar miranti menggelenjang senang sekilas ia agak bingung waktu telapak tangannya merabah bulu-bulu kesat kasar kaki serta tangan yang bentuknya ganjil kemudian kepala yang keras bertanduk miranti terkesiap lalu hempasan hempasan yang luar biasa itu mendera sekujur tubuhnya menghancur kanya meluluh lantakkan jiwa laga miranti dalam suatu persona yang belum pernah ia nikmati selama ia mengenal artinya seorang seorang laki melalui cumbuhan ratna tanudir jah sang suami berdesah desah miranti dalam persona yang memabukan itu oh ratna sayang kekasih pujaanku ia terus melambung melambung dan melambung tinggi di awang awang dan mendadak terhempas diam miranti membuka matanya perlahan-lahan sekujur tubuhnya terasa letih lungle jendela kamar tidur masih tertutup juga gorden namun cahaya matahari pagi sekuat tenaga menerobos masuk ke dalam menghasilkan cahaya samar yang temaram belakang kepala miranti berdenyut keras waktu ia coba duduk ia meringis menggigit bibir denyut itu lenyap dengan lambat lalu dengan mata yang mengerjap membiasakan diri miranti akhirnya melihat seperti tempat tidur yang centang perenang sebuah bantal terkuling sampai kedekat pintu dan selimut teronggok tak berdaya di kaki tempat tidur sudah bangun miranti suara lirih itu memalingkan kepala miranti ke arah pintu ratno tanudirja melempar seolah senyuman hangat nyenyak benar tidur mau ia berujar tidur miranti mengamat amati setiap inci kamar itu setiap sengkal ranjang yang mereka bergunakan hangat di dalam tidak dingin tidak ada bau rumputan bau lembahnya batu bau gina tak ada pula lolongan anjing ratap tangis nyanyian magis memikirkan sesuatu ratno duduk di sampingnya rasanya rasanya iya ratno mempelai lembut aku bermimpi mimpi yang sangat buruk ah pantas kau merontah-rontah dalam tidurmu hanya aneh ketika kubanginkan ah pantas kau merontah-rontah dalam tidurmu hanya aneh ketika kubangunkan kau justru merahupku mengajakku berjumbu oh ya miranti benar-benar bingung tetapi banyak sekali orang wajahnya dicoreng-coreng ada pula manusia besar hitam bertandu ratno tertekun namun tidak mengomentari apa-apa telah dua kali aku memimpikan hal yang sama ratno ataukah itu suatu kejadian nyata belum lama ini rasanya aku menyelinap ke kamar depan waktu itu hujan sedang membadai aku dengar suara-suara aneh lalu aku mengintip dari jendela dan aku melihatnya sambil berdesah dengan nafas sesat ratno menghibur betapa celek mimpi seperti itu tidak miranti menggelengkan kepalanya ia seakan tengah mengikut waktu itu aku jatuh pingsan terhempas ke lantai karena ada sesuatu buh lain memergogi dari belakang ketika aku bangun esok siangnya tiba-tiba saja kepalaku sakit bekas jatuh apakah kau yang menggosoknya dengan krem hee jadi kau yang memergogi aku dan mengangkatku ke tempat tidur tak ada yang kepergok tidak ada yang memergogi mirah dengarlah malam itu kau gelisah sekali menjelang dini hari aku terbangun dan melihat kau tergelimpang di lantai kukira kau terjatuh dari tempat tidurmu kau tertidur minyak susah ditangunkan tanpa sengaja aku merapak benjolan di belakang kepalamu lalu ugosok dengan krem dan tadi malam meranti terengah-engah hampir mustahil ia hanya bermimpi tadi malam Rano tertawa sumbang kau menggelinjang gelinjang sepanjang malam mengarang liri aku sampai kewalahan setengah mati terkejut miranti memandang suaminya kau kau tidak menikmatinya hanya sejenak suamiku yang malam miranti tersenyum lantas mendegap suaminya dengan hati ternyuk kita akan mengulanginya lagi kalau kau ingin aku ingin sekarang jangan aku sudah terlambat masuk kantor dan kalau tidak salah aku harus menangani sebuah proyek rehabilitasi jalan utama di kota Ratno bangkit bergegas berpakaian dengan rapi diawasi oleh istrinya lengan mata tidak bergedit tidak sekarang manisku Ratno mengecup bibirnya mungkin nanti malam dan sebelum malam tiba miranti telah menemukan sesuatu siang hari menemani bu endah berkunjung ke seorang tetangga yang sakit karena orang-orang tua itu kehasikan ngobrol miranti diam-diam mengundurkan diri ia bingung kemana ia harus pergi pulang ke rumah tak ada sesuatu yang harus ia kerjakan tadi ia telah membereskan segala persiapan menunggu Ratno pulang nanti petang dan memenuhi janjinya yang menebarkan hati itu tanpa ia sadari miranti telah duduk di batu lebar berbentuk antar yang terletak di bibir lembah heran pikirnya mengapa pula Ratno masih mendingini hubungan badan padahal baru tadi malam mereka menikmatinya mereka dari percakapan Ratno tadi miranti tiba tiba sadar hanya ia sendiri yang menikmati hubungan itu betapa ia menyesal telah mengecewakan suami tersayang ia tercenung dalam sekali kaki kanannya bergerak untuk menghindari seekor binatang melata kecil yang disebut kaki seribu tepat pada saat yang sama ia lihat sesuatu yang lain terselip di celah dua buah batu yang menjorok kerumputan sesuatu yang berwarna pekat dan ketika ia bertajam mata berubah jadi merah hati benda itu ia bungut dengan tangan gemetar setangkai bunga ros miranti mengamat amati bunga itu dengan jantung berdebar warna bentuk dan besar maupun panjang tangkainya sama benar dengan bunga yang tadi malam diselipkan meratno di rambutnya masih segar pula tak ada tanda-tanda layu tetapi dua kelopak dan ujung tangkainya tampak hancur gah hitam hitaman tentulah bunga itu terjatuh dari rambut miranti ketika ia dan suaminya naik ke tempat tidur lalu salah seorang dari mereka tanpa sengaja telah mengincaknya apakah ratno yang membuangnya ia berpikir bingung lalu menatap rumah yang mereka tempati dan letaknya hampir 200 meter dari tonjolan patuh batat di bibir bukit itu sejauh ini desah miranti mendadak perasaan tidak enak menyelinap di sanubarinya ia teringat mimpi buruknya tadi malam seolah-olah ratno muncul dari kegelapan kemudian menggeluti dirinya bukan di atas ranjang melainkan di atas batu berbentuk altar yang kini ia duduk apakah semua itu bukan sekedar mimpi atau bundaknya terasa dingin sekali lalurnya membisikkan bahwa saat ini ia tengah diawasi seseorang refleks lehernya berputar dengan sepasang mata memandang kesekitar tempat itu tak ada siapa-siapa yang kelihatan kecuali rumah-rumah yang berdiri medah diam membatu seolah tidak berpenghuni tidak ada bocah berlari-larian di jalan atau anjing yang mengais-ngais tempat sampah sebagaimana yang sering dilihat miranti di tempat tinggal mereka yang lama suasana di sekitarnya sepi tanpa ada tanda-tanda kehidupan takut-takut ia menoleh ke belakang memandang tonjolan batu yang paling tinggi paling curam dari batu-batu lainnya ia mengharapkan dengan cemas di atas sana buka sesosok tubuh kehitam-hitaman tinggi berbulu dengan dua tanduk di kepala namun selain langit yang biru jernih serta sekelompok awan putih berat ia tidak melihat apa-apa pun lagi pasti pasti ada yang mengawasiku besahnya gemetar lantas ia menghambur turun dari batu bermaksud lari secepat mungkin ke rumah untunglah agal sehatnya segera muncul mungkin hanya perasaannya saja yang mengatakan ia diawasi kalaupun ada orang cahil yang mengintipnya dari tempat tersembunyi ia tak perlu takut ia harus menunjukkan bahwa ia seorang perempuan yang berhati tegar angkuh dan tidak mau tahu ia lantas melangkah dena ia lantas melangkah dengan tenang dan sabar makin dekat ke rumah perasaan diawasi makin dekat ke rumah perasaan diawasi itu pun makin hilang pula sebuah mobil tua muncul dengan suara mesin mengerung-gerung di jalan mendaki lalu setelah lebih dulu terbatuk-batuk berhenti di depan rumah bersamaan waktunya ketika meranti tiba di tempat yang sama lewat jendela mobil ratno melempar seolah senyum manis seraya melambekkan tangan miranti berlari-lari mendekat dan membukakan pintu mobil sambil memberengut manja pura-pura merajuk pergi kok gak bilang-bilang ia bersungut-sungut ratno turun tertawa kecil kemudian terbangkis tidurmu terlalu nyenyak sahutnya seraya menyegak kening dengan sehelai satu tangan kau baik baik saja kekasih miranti diam saja ketika ratno mencium pipinya kemudian berjalan mengiringi si suami masuk ke dalam rumah begitu mereka di pintu ratno berbangkis lagi lo tanya miranti khawatir he aneh apa anehnya orang kenal lo rungut ratno setengah tersinggung seraya membiarkan tas kerjanya diambil miranti yang kemudian membawanya masuk ke dalam dan meletakkan tas di atas meja aku tadi ikut meninjur sebuah proyek hujan sedang purun derasnya bukan main apakah disini tidak hujan sebagai jawaban miranti justru balas bertanya kau keluar malam ya kapan tanya ratno bingung atau resah tadi malam apa maksud mu mira bukankah sepanjang malam tadi kita berdua ada di ah hanya ingin tahu meranti angkat bahu lantas bergegas ke belakang ia mendengus kubuatkan air panas untuk mandimu di pintu dapur ia berhenti ia mengawasi ratno yang juga tengah melakukan hal yang sama terhadapnya lantas bertanya dengan penuh selidik oh ya ketika bangun pagi aku tidak melihat bunga ros pemberian mu kau buang ratno membasahi bibir berpikir sebentar lalu he kemana ke keranjang sampah kalau tak salah atau keluar jendela aku lupa benar-benar lupa mengapa sih soal sebelik itu harus kau tanyakan Mira belum lagi miranti menjawab pintu penghubung ke rumah induk itu deketuk dari sebelah dalam ratno membukanya dan induk semang mereka berdiri di sana menghadiahkan seolah senum keibuan untuk suami istri muda yang tengah bersih tegang itu perempuan berusia lanjut itu memandang mereka silih berganti lantas mendengus dengan nada menyesal oh rupanya aku telah memilih waktu yang tidak cocok hampir barusan kami memang lagi asik ratno menyeringi sumbang sementara miranti diam-diam menyelinap masuk dapur ada apa bu kutil us panggil aku bu endah atau ibu saja jangan dibawa-bawa kutil bapakmu perempuan berusia lanjut dengan wajah keibuan itu tertawa kemudian ia melirik ke pintu dapur lalu dengan suara yang seolah sengaja dikeraskan ia berkata pak abu menanyakan mu tadi katanya kalian berdua sudah ada janji janji aku protes yang keluar dari mulut ratno terhenti ketika matanya beradu dengan sorot matapu endah yang bergelot tajam berbangkit sebentar ratno kemudian merubah nada suaranya menjadi serius astaga ia berseru lantang memang aku berjanji untuk menemui pak abu dua hari yang lalu untuk menyelesaikan surat-surat bendah kami yang belum beres wah wah dia marah tentunya tidak oh sukula kapan aku harus datang menemuinya bu endah katanya sekarang juga kalau kau ada waktu di dapur meranti mendengar percakapan itu dengan pikiran melantur tidak menentu mimpi buruk ratno dengan pirahimang gebu-gebu sosok tubuh kahitam hitaman bunga ros merah hati batu altar ratno telah bergusta pikiran miranti dengan gundah tentang bunga dan tentang dimana mereka bersetubuh tadi malam dengan hati kecewa miranti menjerang air panas kemudian menghilangkan makan sore di atas meja selama ini ratno seorang suami yang jujur sebaliknya miranti berusaha memperhatikan kesetiaan seorang istri untuk mengimbangi kejujuran ratno dengan begitu rumah tangga mereka tetap otoh mereka pun tetap saling membutuhkan tidak terganggu oleh kodaan maupun goncangan yang datang dari luar terutama pihak keluarga ratno apabila setelah miranti sampai dua kali mengalami keguguran sehingga banyak kuncingan yang menuduh miranti tidak akan mampu memberikan anak kepada ratno begitu ratno jatuh bangkrut kuncingan makin hebat sampai timbul tuduhan lihat dalam soal rejeki pun miranti itu pembawa sial dan dan miranti tercengah maaf sayangku aku pergi agak lama ratno berbisik dekat telinga miranti yang duduk menunggu dari tadi di dekat menjamakan pak erwi sedikit rewel sehingga pembicaraan jadi bertele tele tetapi semua sudah beres sekarang masih marah ratno mendekat dan menengadahkan wajah miranti dengan mesra dan mengecu bibirnya dengan penuh kasih aku menyesal telah berdusta mengenai bunga itu ini dia cerit miranti dengan jantung berdebar sudah kulupakan desahnya berbura-bura tetapi kau harus terus tetapi kau harus berterus terang mirat aku harus minta maaf karena tadi malam aku kerasukan set maksudku aku agak sedikit gila-gilaan aku aku tak mengerti tentu saja mirah kau terlalu banyak menelan obat kau benar-benar setengah lupa diri ketika aku membobongmu keluar rumah apa miranti tersentak tadi malam rano memandangi wajah istrinya dengan mata penuh rasa cinta kukup dan terputus-putus ia lalu menceritakan bagaimana ia membobong miranti dengan bersemangat menuju tumpukan batu di bibir bukit itu keadaan miranti yang setengah lupa diri itu memudahkan pekerjaannya ia meletakkan miranti di permukaan batu yang menyerupai altar itu dimana kemudian mereka berdua saling melampiaskan bilahi di tempat terbuka astaga rano bersemuh merah wajah rano kemalu-maluan ia berkumam aku yakin tidak ada yang melihat kita tetapi mengapa maaf sengaja kau tidak kau beritahu sebelumnya kuatir kau menolak dan menuduh aku kekanak-kanakan atau atau terpengaruh mistik mistik kau membuatku semakin bingung sayangku miranti mendekatkan telapak tangan si suami kekumpalan payudaranya yang naik turun dengan kencang ia ingin tangan yang kuat itu melindungi dadanya dari goncangan goncangan aneh yang menakutkan rano membasahi bibirnya beberapa orang kerabat mengusulkan agar aku memilih tempat yang sedikit berbau ritual bila kita bermaksud untuk memperoleh anak oh sepi sebentar lampas rano rasanya banyak benar manusia lain di sekitar kita ketika kita melakukan itu miranti teringat mimpi buruknya dan kau begitu hitam begitu kuatnya aku sampai kewalahan orang-orang itu rano wajah mereka ditoreng coreng berkelakuan aneh bernyanyi dan itu hanya perasaan mumiraku rano mendengus setelah tubuhnya tegang sesaat aku juga merasakan hal yang sama sehingga seperti kukatakan tadi pagi aku hampir hampir tidak dapat menikmatinya aku menyesal lalu membebongmu kembali masuk ke rumah dan bunga rosmi terjatuh kumameranti di bawah altar lalu karena kau desak tiba-tiba kukatakan aku membuangnya ke keranjang sampah bodoh benar bukan merah ujarak dengan bersemangat seolah-olah seorang moritolol yang mendadak tahu apa jawaban yang harus diberikan atas pertanyaan gurunya yang serba rumit suami istri itu tertawa gembira kemudian merah kekasih ya rak nabu caanku aku lapar makanlah semua sudah terhidang miranti mengembangkan kedua lengan di permukaan meja makan di atas mana santapan sore yang lesat-lesat sudah lama disiapkan bukan perutku aku yang lain yang lapar mirah tetapi semua ini jadi dingin nanti rungut miranti dengan jantung berdebar biar kau belum mandi nanti saja sekalian kau bau keringat tetapi keringatku enak miranti mencubit suaminya ratno terpegi manja lalu dengan kasar mengangkat tubuh miranti dari kursi agak kasar dan terburu nafsu namun miranti tidak tersinggung ia justru menyukainya jantungnya pun yang berdebar apalagi setelah ratno membobongnya ke kamar tidur di ambang pintu lagi-lagi itu bersin lagi keras sekali miranti menggigit telinga suaminya pura-pura marah sesaat ketika gigitan itu terlepas cahaya lampu kamar tidur yang terang benderang menyinari belakang telinga ratno tampak bekas gigi miranti berwarna kemerah merahan tetapi di bawah rambut agak kebawah dari telinga ratno terlihat lingkaran merah yang lain merah kehitam hitaman seperti tato miranti memperhatikannya terheran-heran karena lingkaran sebesar uang logam yang aneh itu tidak ada sebelumnya ia mau bertanya namun ratno sudah merebah hanya di tempat tidur melepaskan gaunnya seraya menjelajahi lehernya kemudian dadanya dengan siuman-siuman berapi-api seketika miranti merupakan tato yang ganjil itu satu-satunya yang masih teringat ia jetuskan tidak lama kemudian padamkan dulu lampu ratno ratno tidak memadamkan lampu miranti pun tidak peduli hanya sebentar saja dokter subakyo memeriksa miranti itu pun sambil lalu dan hampir tidak ada pertanyaan yang keluar dari mulutnya yang sudah mulai teriput tampaknya tanpa pemeriksaan itu pun ia sudah tahu apa yang harus dilakukan begitu miranti duduk kembali di seberang meja kerja dokter tua yang rambutnya sudah memutih itu ia langsung bertanya dengan harap-harap cemas bagaimana dokter subakyo menarik nafas panjang kemudian mengulah senyum seorang ayah yang ingin menyabarkan anaknya matanya bersinar ganjil ketika ia menata perut miranti lantas berbisik pelan positif miranti sudah menduga selama minggu-minggu terakhir ia sudah merasa adanya perubahan perubahan yang nyata pada kondisi bisiknya ia gembira tentu saja sangat gembira namun dua kali menerima kekalahan yang sangat pahit menggantikan kekembiraan itu dalam bentuk kekhawatiran yang menakutkan sungguh ia minta diyakinkan subakyo dengan ramah mengingatkan miranti dulu mak sudah kutawarkan padamu untuk melempari rumahku kalau aku memberikan obat yang salah penawaranku masih tetap berlaku miranti ingin bersorak namun tipunya masih terlalu tegang dan ketakutannya masih menggigit gagap ia menanyakan apa yang tersulat dalam penaknya ia ia akan hidup dokter subakyo terkejut kemudian lupakan masa lalu yang suram anakku ia berkata hikmat seperti seorang ulama yang tengah berkotbah di depan mimbar kamu kini memasuki babak baru yang akan merubah seluruh masa depanmu aku sudah menangani beratus-ratus kasus yang sama tetapi belum pernah aku seyakin hari ini ia akan hidup benar-benar hidup melebihi kehidupan kita semua yang hinadina ini melebihi kali ini miranti dapat berdiri tegak boleh saya pinjam telepon dokter silahkan rakno sendiri yang menerima telepon miranti istri yang sedang berbahagia itu tanpa kata pembukaan berteriak di mulut telepon aku hamil jam-jam berikutnya bukan main mengembirakan pavilion kecil yang mereka tempati tak henti-hentinya kedatangan tamu semua sudah berumur tentu saja karena mereka adalah tetangga yang sama-sama tinggal di daerah pemukiman yang letaknya terpencil dari kota yang hirup di bawah bukit ucapan ucapan selamat petua-petua dan doa-doa yang semoga dikabulkan Tuhan mengalir seperti air bak malah Pak Abulah Huba yang jarang muncul di depan umum itu sengaja datang dengan membawa seikat gembang dengan bibirnya yang hitam ia mencium bibi miranti yang putih dan menghadiahkan seikat gembang beraneka ragam namun seluruhnya berwarna merah hati untuk makhluk kecil dirahimu yang akan membawa perubahan besar di muka bumi ia berujar dalam dan taksim Bapak berlebih-lebihan sahut miranti sambil menatap suaminya yang tersenyum senyum meriam aku mengatakan apa adanya anakku abu lahuba yang menjadi penanggung jawab daerah pemukiman itu berkata dengan tegas tapi lembut suaranya seolah kuyuran air dingin yang merembes masuk ke seluruh pembuluh darah tulang belulang bahkan sampai ke sum-sum miranti entah mengapa miranti tergetar dan nyanyian-nyanyian ritual yang datang dari langit seolah-olah menyentuh selaput telinganya ia mengawasi orang-orang tua yang ada di sekelilingnya tiba-tiba tiba-tiba teringat sesuatu yang membuat ia tersenyum sendirian pak kutil yang suka usil bertanya apa yang kau pikirkan nah miranti menjawab anakku ia pandangi wajah-wajah tua namun semua cerah dan gembira itu kemudian meneruskan aku bayangkan bagaimana kalau ia telah lahir ke dunia tak ubahnya seekor anak kucing yang manis tersesat di tengah kumpulan harimau-harimau tua yang sudah tidak berkiki telah tawa memenuhi pavilion itu seketika setelah semua tamu pulang ke rumah masing-masing pak kutil beserta istrinya masuk pula ke rumah induk semangnya hari sudah larut malam tetapi kuenda tidak langsung pergi tidur ia mengambil keranjangnya duduk di kursi malas lalu mulai meracut suaminya bertanya hati-hati apakah ia tadi meminumnya sampai habis tanpa menoleh sang istri menyahut tanpa setetes pun yang tinggal anak yang penurut dia itu bukan penurut benar si tidak ia sempat memprotes malah sampai muntah katanya susu itu terlampau masam mana dini lagi setelah aku beritahu itu susu kambing yang sudah dipasikan ia menggigil hampir saja minumannya ia buang kalau subakyo tidak segera datang menolong ia menghabiskan susu itu pak tetapi belum mengentuh sedikitpun hidangan satina lagi maru itu iya cuma sekumpal kecil darah ayam yang dikeringkan pak kutil bersungut apakah dokter subakyo tidak menjelaskan pula kepada miranti maru itu akan membuat ia cukup kuat selama mengandung bayi yang sudah lama sama sama kita harapkan jangan tergesa kata subakyo pak nanti nak mirah curiga perempuan tua yang telah asik marajut itu mendadak menggoyang goyangkan kepala lantas bersungut sungut pada suaminya jangan berdiri mematung saja pak tolong garukkan belakang telingaku gatal sekali rasanya pak kutil mendekati istrinya dengan bantuan cahaya lampu ia menemukan yang ia cari di belakang telinga bu indah itu pun setelah lebih dulu menyebabkan sebagian rambut perempuan itu sehingga bagian yang gatel itu dapat terlihat dengan jelas sebuah lingkaran merah gahitam hitaman sebesar uang lokam sambil menggaruk lingkaran yang gancil itu pak kutil berbisik kau dengar apa yang tadi diucapkan pak abu ku dengar apa akan terjadi perubahan besar di muka bumi benar akan terjadi perubahan besar di muka bumi istrinya mengiakan di kamar tidur mereka miranti mengomeli suaminya jauh jauh kamaru itu dari dekat kurak no aku cici ratno memandangi kumpalan kecil di atas piring yang ia pegang berusaha membuju cuma sekerat sayangku anggap saja dandang kering itu darah ratno darah mentah apa salahnya hukumnya haram ini demi kesehatanmu tanya saja dokter subagio ratno kewalahan namun wajahnya tetap memperlihatkan muka manis dan kesabaran yang mengagumkan lupakah kau telah dua kali kau mengalami keguguran makanlah ya Tuhan tadi susu dingin asam dan baunya bukan main sekarang darah miranti hampir menangis namun ia jumpu juga potongan maru di piring itu berkali-kali ia menelan ludah sambil mengamat-amati potongan maru di antara jari jemarinya yang gemetar berkali-kali pula ia mengutarakan perasaan jijiknya mengucapkan kata-kata haram dan akhirnya dengan bantuan segelas air obat yang lain dari yang lain itu ia kunyah juga sesudah menelannya dengan susah payah ia mengerutu demi anakku anak kita merah demi anak kita merah manggut manggut lantas merebahkan tubuhnya yang letih lesu diranjang ratno menyelimuti istrinya dengan teliti sehingga hanya tampak kepala meranti sampai sebatas leher saja setelah lampu kamar dipadamkan ratno ikut rebah di sisi meranti peluklah aku kekasih istrinya berbisik mesra ratno memeluk istrinya di bawah selimut apakah badanku dingin ratno hangat rasanya membeku kau letih merah mungkin juga karena cuaca ketika tadi aku menutup pintu langit dipenuhi pekat yang mendung tampaknya hujan akan turun aneh padahal tadi siang bahkan sampai sore begitu cerah miranti berkuma meresah apakah ini bertanda buruk ratno untuk petani yang sudah lama ditimpa kemarau bertanda baik tetapi untuk kepala proyek seperti aku benar-benar buruk aku masih baru memegang jabatan namun tampaknya harus membuat perubahan rencana besar-besaran kalau musim hujan tidak kau punya setahukan eh biarkan mereka yang mengurusnya pikirkanlah mengenai masa depan kita sayangku aku sudah bosan mengontrak rumah terus-terusan tiap akhir tahun ketakutan dikejar uang sewa yang semakin tinggi belum lagi harus berpindah-pindah seperti pengungsi katamu potong Ratno tertekan ingin mengganti mobil kita dengan yang baru soal tanah atau rumah aku berubah pikiran Ratno mengapa Pak Putil dan Bu memperhatikan anak-anak mereka sendiri tapi suasana di sekitar rumah ini Ratno kadang-kadang membuatku takut lebih-lebih tumbukan batu di bibir bukit itu apakah kau pernah disakiti mereka tukar Seratno dengan cepat ia tidak ingin membicarakan mengenai batu besar yang salah satu berbentuk altar itu membayangkan tempat itu ia sama takutnya dengan Miranti ia tidak akan melupakan bagaimana istrinya pada suatu malam di permukaan altar tidak mereka semua orang baik jadi agak misterius itu saja jarang berkumpul satu sama lain lebih jarang lagi bergaul dengan pemukiman tetangga di bawah bukit tidak ada anak-anak kecil tidak ada suasana hirup piku orang berkeluarga yang lebih tidak mengenakan lagi omongan mereka kalau kebetulan kami bertemu satu sama lain dunia yang sudah rusak kiamat yang sudah menunjukkan bertanda segala macam pokoknya pembicaraan yang itu ke itu juga dengan harapan yang itu ke itu juga suatu hari akan ada perubahan niranti niranti bernafas tersengat sengat susah payah ia melanjutkan paling akhir tadi pak lah hubah bilang anak kita telah akan membawa perubahan di muka bumi he hebat benar luar biasa emangnya anak kita kelapa jadi apa sih rakno presiden siapa tahu atau ketua dewan keamanan pbp rakno menjawab dengan sungguh sungguh disusul suara memohon sudahlah mari kita tidur aku harus masuk kerja pagi-pagi penar di luar rumah guntur menggelegar tiba-tiba miranti berbidi dengan mata yang nyalang ia memandang jendela kamar tidur tertutup di rak namun ventilasinya memperlihatkan cuaca yang hitam kelam dan sesekali mendadak putih menyilokan manakala petir sambar menyambar lewat tengah malam hujan pun turun deras membadai topang seakan mengguncangkan rumah itu namun tidak mampu menggugah tidur rakno yang lelap mata miranti tak mau terbicink ia teringat saat-saat pertama kali ia mengandung hujan pun membadai seperti sekarang ia sampai terserang flu berat hampir selama masa kandungan anak mereka yang pertama tidak saja lahir prematur tetapi juga ukuran panjang dan timbangan berat badannya tidak normal sehingga perlu dibantu dengan arus listrik selama dirawat di rumah sakit tetapi baru beberapa hari pulang ke rumah anak itu terserang panas di bawah hujan beras mereka melarikannya kembali ke rumah sakit tiba di sana meninggal sebelum sempat mendapat pertolongan mariana anak mereka yang kedua juga lahir prematur tetapi lebih sehat dari yang pertama sayang suatu hari rango dipecat dari pekerjaannya karena hasutan orang mereka terpaksa menjual apa saja untuk membiayai hidup selama rango belum dapat kerjaan lain setelah semuanya habis mereka terpaksa pindah ke rumah kontrakan yang lebih kecil sempit dan corok itupun dengan meninggalkan hutang di rumah kontrakan mereka yang lama lalu musim hujan yang bertemu dengan wabah kolera itu merenggut mariana pula miranti tematar ketika mendengar curah hujan yang pakai air bah menyapu atap rumah kaca jendela seakan-akan mau pecah oleh empasan angin topan apakah ini bertanda buruk pula untuk anak mereka yang ketiga tetapi dokter bilang anak ini akan hidup melebihi hidup kita semua pak apu bilang malah akan membawa perubahan besar di muka bumi kata orang tua biasanya manjur bakal jadi presiden kata rakno atau siapa tahu ketua Dewan Keamanan BBB ia tersenyum sekali mengingat harapan suaminya yang mustahil itu tumbuh sehat bintar dan setelah dewasa jadi orang yang terguna pun sudah cukup Miranti akan merawatnya mendidiknya mengajarinya tentang apa arti hidup dan kehidupan kemudian guntur menggelegar lati keras luar biasa sampai ranjang yang mereka tiduri seolah terangkat dari lantai gempa Miranti setengah berteriak terduduk di ranjang rakno tetap saja terlewat terlalu capek belakangan ini setelah menduduki jabatan kepala bagian proyek yang sibuk itu haruskah ia bangunkan saja ah jangan rakno membutuhkan istirahat pagi-pagi benar ia harus masuk kantor sibuk merubah rencana pembangunan dan tetapi kamu terjadi gempa Miranti berdudik ia harus memeriksa siapa tahu pelan-pelan ia bangke dari tempat tidur guntur sudah berhenti hanya kilat yang sesekali masih menyambar disertai tiupan angin topang dan hujan pada yang seolah tidak akan mau berhenti malah semakin keras saja tiri jendela ia singkapkan namun hanya kegelapan yang ada di luar lalu bayangan samar-samar rumah tangga kalau 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 tak salah rumah Pak Jumati yang menurut cerita Bu Endah dahulunya bekas petani dan kini melonjak jadi penasehat di salah satu departemen pemerintah Banyak memiliki bintang jasa dan untuk itu terpaksa sering meninggalkan rumah dan istrinya yang sudah tua runtah kemudian istrinya pindah ke rumah salah seorang anak mereka di kota namun rumah itu tetap mereka tempati pada waktu-waktu tertentu sering kosong seperti malam ini tak ada cahaya apa-apa di dalam rumah tetangga itu tak ada kehidupan jadi tentu saja tidak seorangpun yang ia harapkan keluar dari rumah Pak Jumati untuk berteriak tempa hayu semua keluar ada gempa Miranti beranjak ke ruang depan lantai tidak bergeming sedikitpun ah memang tidak ada gempa barangkali mungkin karena terlalu kesepian seorang diri ia merasa hujan kecil sebagai hujan badai tahu-tahu saja Miranti telah meninggap diri jendela depan pavilion kegelapan yang sama putir-putir hujan yang sama dengan suara angin bersiut-siut yang sayup-sayup sampai ke telinga pebohonan di depan rumah tampak bergoyang-goyang di bagian daunnya yang rimbun tetapi batang-batangnya tetap utuh tak tergoyangkan tak tak ada apa-apa lagi selain bayangan pebohonan itu Miranti baru saja akan menutupkan tiri jendela dan bermaksud untuk tidur saja ketika petir menyambar di tengah kebekatan malam yang gelap kulit Miranti terkejut bukan main ia pegang tiri-tiri kuat sehingga kaca jendela tetap telanjang di depan matanya sambaran kilat yang kedua kali tidak mengejutkan hanya menakjubkan kilat itu bersinar cukup lama cukup pula bagi Miranti untuk melihat segala-galanya tanaman bunga yang setengah roboh di pekarangan pebohonan yang tegak dengan tangguh lapangan rumpu jalan setapak yang mendaki lalu tumpukan batu-batu besar di bibir bukit altar tanpa menyala ah bukan menyala melainkan terang benderang dalam jilatan lidah petir dan di belakang altar di tonjolan batu yang paling tinggi sosok tubuh yang sudah pernah ia lihat muncul segelas tinggi kekar dan hitam dengan sepasang tanduk di kepala ia berdiri lurus menghadap Miranti ia melihat sepasang mata besar yang merah menyala-nyala yang kemudian lenyap bersama hilangnya petir lalu perlahan-lahan hujan pun turut meredah terketar Miranti karena perubahan suasana yang mendadak itu suara riuh rendah di luar rumah lenyap begitu saja tinggal sepi yang mengangah seperti ada roh-roh jahat tertekun dalam kegelapan ingin rasanya Miranti lari dari jendela bersembunyi dalam pelukan Ratno di kamar tidur wahai mengapa begitu lelap suaminya tiap kali Miranti dihadapkan pada cengkraman iblis yang menggapai dari luar sana betapapun Miranti mencoba kakinya tetap saja terpaku di lantai bahkan tangannya yang menyingkap tiri jendela tak mampu ia gerakan sama sekali nafasnya berdesak desak mengeluarkan wakti yang segera mengendap di permukaan kaca jendela namun matanya yang terbentang lebar masih dapat melihat perkembangan yang terjadi di pekarangan kemudian di sepanjang berbukitan meskipun bucat cahaya rembulan yang kembali muncul cukup lantang menyuarakan kekuasaannya kabut tipis seperti sutra putih merayap di atas serah rumputan merangkak malah sejauh mata memandang tiba di bibit bukit yang ketimpian kabut itu tampak dengan susah bayang merangkul tumpukan batu-batu hitam terutama batu yang paling menonjol kuat dan menculang ke langit biru berkedip mata meranti seketika ada sesuatu di sana agak ke sebelah kanan tumpukan batu misterius itu sesuatu itu bergerak lambat memanjat sebuah batu besar dan lebar mulut meranti terbuka lebar ingin menjerit karena kaget manakala sesuatu itu berdiri tegak memandang yang kemari dan berhenti tepat ke arah rumah yang didiami meranti bersama suaminya ketika sesuatu itu bergerak turun meranti terengah komat kamit mulutnya membaca apa saja yang teringat untuk mengusir ketakutan yang kembali menderah sesuatu itu makhluk berwujud manusia berjalan tersaruk-saruk dengan kaki-kaki tenggelam dalam pelukan kabut surang hitam menjurus langsung ke tempat meranti mengintip dibalik jendela tidak jangan tahu-tahu saja mulut meranti dapat bersuara setelah kelus sejenak tadi jangan dekati aku jangan kesini oh jangan lalu rina untuk menyelamatkan diri menggerakkan otot-otot meranti yang tegang kaku sarap-sarapnya mulai pula bekerja demikian pula pembuluh darah serta denyut jantungnya tanpa tanpa sadar tiri yang ia cengkram terlepas dan dia bertindak mundur selangkah dua langkah tiga empat sambil berbisik mohon perlindungan ratno ratno kemudian disusul dengan putaran tubuh gerakan kaki yang semakin cepat berlari ke kamar tidur seraya berteriak historis ratno ratno terbangun bukan oleh teriakan istrinya melainkan oleh terekaman tubuh meranti yang terbang ke atas ranjang lalu memeluk suaminya dengan sekudur tubuh bergetar hebat setelah mengujuk mata sebentar ratno menggabai tombol lampu klik kamar tidur terang benderang menyilokan ratno terkesiap melihat wajah istrinya yang pucat seperti kertas itu basah bersimbah peluh dingin ada apa Mira dia menuju kemari miranti mengeracau kuku tak ubahnya orang sehat wal yang mendadak kaku dia siapa hantu astaga Mira ratno perlahan-lahan dapat menguasai dirinya kau membuatku kaget saja hantu sejak kapan kau percaya pada hal-hal gaib yang membelikan itu tak ada hantu Mira tak ada ada di luar pintu apa rano hampir saja tertawa namun iba kasihan melihat istrinya yang sangat ketakutan itu menekam keinginan konyol itu ia menarik nafas pantang kemudian bangkit dari tempat tidur baiklah ia berkata lembut akan kulihat sebentar jangan Miranti ketakutan alah paling juga bayanganmu saja kalau pencuri kukira ia terlalu nekat menyator di rumah dimana aku menetap rano tersenyum dan berjalan keluar kamar tidur seketika terbayang masa-masa mereka masih menetap di tempat kediaman mereka yang lama tempat yang sumpek sembrawu dan lawan tempat dimana ia sering ikut keluar ronda malam sering memerboki maling bahkan menangkapnya dengan tangan sendiri mau tidak mau selagi berjalan ke pintu otot-otot lengan dada serta bahara mengembang oleh dorongan maluri membela diri diam-diam Miranti menguntik di belakangnya bukan karena ingin ikut melainkan semata-mata karena tidak mau ditinggal sendirian di kamar tidur ketika Ratno menjangkau pegangan pintu Miranti menyambar lengan suaminya Ratno sampai kaget sendiri hampir marah namun maluri ingin melindungi menekan kemarahannya itu jauh ke sanubari berdirilah diam-diam di belakangku ia berbisik lalu jari jemarinya menyentuh anak kunci sementara tangannya yang lain mengintip lewat celah-celah tiri jendela yang sedikit tersingkat kegelapan di luar telah diterangi bulan yang semakin benderang mana lampu beranda ikut pula menerobos kabut ia melihat sesosok tubuh kehitam-hitaman mendekat dari arah berbukitan dan berjalan sejajar dengan pagar pekarangan pabiliun rakno bergerak cepat dan terampil kunci pintu disentak berderak daun pintu dilengkut terbuka dengan satu kali lompatan ia telah berdiri di beranda seraya berseru lantang berhenti siapapun kau adanya terdengar seruan kaget lantas sosok tubuh kehitam-hitaman itu berhenti hanya selangkah dari pintu bakar di belakang rakno miranti berdiri selama beberapa detik ia pejamkan mata dan berdoa semoga makhluk itu tidak menghampur menyerang ia dan suaminya siapa kau rakno bertanya kejam sepi menyentak sejenak miranti hampir jatuh bingsan lalu saya jerakan terdengar jawaban paro saya siapa pardi seketika itu juga miranti membuka kedua belah matanya lalu berdiri tegak di samping rakno bersama-sama menatap sosok tubuh kehitaman yang tampak tegak dengan gelisah di luar pagar karena belum yakin rakno mendengus mendekatlah supaya aku dapat melihatmu sosok tubuh itu bergerak ragu-ragu ke pintu pagar membukanya dengan suara berderit kemudian melangkah memasuki pekarangan dalam sekejap ia telah berdiri di hadapan kedua orang muda itu gelisah dan ketakutan tergambar di wajahnya yang kehitam-hitaman lampu beranda menerangi sepujuh tubuhnya ia tidak saja berkulit kehitam-hitaman tetapi juga berpakaian warna gelap pantaslah penampilannya menakutkan ketika muncul dari balik kabut namun meski telah mengenali laki-laki itu sebagai pelayan di rumah hindu semangnya miranti belum puas apa-apa kerjamu di luar ia mendesah liri iya apa kerjamu di luar ratno mengulang pertanyaan istrinya curiga saya baru pulang curiga jawab orang itu dari kebun kebun siapa iya kebun siapa lagi kebun pak kutil tentu saya mengapa larut malam begini oh itu saya pulang sore-sore curagan muda tapi mendadak hujan turun begitu saja derasnya bukan main dingin orang orang itu menggigil dan merapatkan sarung palekat yang terpelit di lehernya lantas saya bertedur di tengah jalan ada ceruk yang lebar dan hangat hampir hampir saya ketiduran kemudian hujan tahu-tahu berhenti lalu saya kau datang dari arah sana mengapa tanya meranti bernapsu serayang nunjuk ke pikir bukit dimana terletak tumpukan batu-batu hitam misterius yang kini seolah berkumpul diam-diam mengintek pembicaraan mereka dari kejauhan saya suka memilih lewat dari situ juragan ada jalan setapah curam dan berbahaya memang tetapi lebih singkat dan sekalian melatih mental saya ia tersenyum sumbang biar sudah tua saya ingin lebih sehat dan gagah seperti juragan muda ia menunjuk dengan sopan ke arah rano yang tinggi kekar dan berdiri kokoh di samping miranti yang kecil menye miranti mendengus tidak tahu lagi apa yang akan ia utarakan rano demikian pula ia merasa puas telah membuktikan pada istrinya bahwa tidak ada hantu di dunia ini miranti tidak perlu takut lagi yang mereka hadapi bukan bola pencuri melainkan pelayan laki-laki induk semang mereka sendiri tidak perlu dicurigai sama sekali boleh saya pergi juragan saya letih dan ingin tidur rano mempersilahkan laki-laki itu membungkuk sopan kemudian berlalu ketika ia menutup pintu pagar orang itu membungkuk lagi baru setelahnya ia bergegas pergi ke bagian belakang rumah besar itu dimana ia punya kamar dengan kunci tersendiri rano mengawasi istrinya puas ia tersenyum miranti galen kepala apalagi merah aku masih curiga padanya oh kukira tetapi marilah kita ke dalam dulu dingin sekali di luar sini ia menarik istrinya ke dalam yang menurut saja bagai kerbo dicucuk hidung dengan wajah tetap kelihatan tidak puas dan mata kosong mengambang seakan terhipnotis rano memaksanya supaya tidur saja tetapi miranti menolak ia muncul tidak lama setelah aku melihat makhluk itu kumamnya serius makhluk apa makhluk hitam bertandu dengan mata merah bernyala-nyala eh itu lagi apakah parti bertandu tidak matanya merah tidak jadi tak ayah lagi ada sesuatu di sekitar tempat itu rano telah lama aku memikirkannya tetapi kau terlalu menganggap sepele menganggap remeh malah kukira kamu menganggap aku sudah berotak miring he jangan menyela dulu dengarkan aku rano aku tidak menyukai tempat ini kita harus pindah rano terengang tak bersuara apa jawabmu miranti mendesak tak sabar kau lepih mirah kurang tidur dan sedang hamil muda itu sebabnya kau suka berpikir yang bukan bukan dan itulah miranti menghentakkan kaki lantai kesal lantas apa maumu pindah tempat ini enak semuanya yang kau perlukan tersedia di rumah ini dan bukankah kau pernah berkata pak kutil dan istrinya begitu baik hati begitu pengasih sehingga kau benar-benar merasa menemukan kasih sayang orang tua yang tidak kau peroleh lagi semenjak ayah ibumu meninggal tempat ini membuatku takut takut pada apa makhluk itu alah mirah kau percaya si partia miranti menukas yang selama ini tidak banyak bicara bahkan jarang terlihat itu karena ia tahu diri dan soal jarang terlihat karena ia tidak saja sering diperbantukan di rumah pak abu yang tinggal seorang diri itu melainkan juga karena seperti ia ceritakan tadi harus sering pergi mengurus kebun pak kutil aku tidak yakin pasti ada sesuatu yang disembunyikannya wah apapun itu entahlah pokoknya sesuatu yang semata-mata ditujukan padaku apa aku tidak tahu namun aku begitu terakut jangan-jangan memang ia sendiri makhluk jahat bertandu dan bermata merah bernyala bagi api neraka itu aku tak percaya hantu benar oleh karena itu apa yang kulihat muncul mengerikan ditonjolkan batu yang paling tinggi itu bukan selmaan roh jahat melainkan buatan parti sendiri entah bagaimana caranya yang jelas ia punya maksud maksud jahat mirah mirah kau terlalu menaruh curiga dan ragnol berpikir sebentar sesuatu membuat kepalanya mendadak dingin dan pikirannya cermih lebih-lebih lagi semenjak melihat mata istrinya yang panik serta suaranya yang begitu bernapsu kukira pendapatmu masuk akal ujarah berubah pikiran dengan tiba-tiba saja mirah yang sedang terguncang perasaan tidak menyadari perubahan yang terjadi begitu cepat itu dengan serius dan sama bernapsu ragnol mendesak aku akan menyelidiki orang itu tetapi mirah selagi kecurigaanmu belum terbukti kumohon janganlah berpikir untuk pindah tetapi aku nanti dulu mirah ingat kita belum lama disini pindah begitu saja tanpa sebab-sebab yang jelas akan membuat tetangga tetangga dan bapak serta ibu kutil bertanya-tanya karena hanya kita berdua orang muda di daerah pemukiman ini mereka lantas keliru menduga lalu tersinggung sakit hati itu tidak baik masih ada lagi aku belum lama bekerja belum sempat kumpul-kumpul uang memikirkan pindah dalam keadaan kita sekarang benar-benar membuat aku kau bocokkan dalam kesulitan miranti mendengus kau memikirkan dirimu sendiri tak kau pikirkan mirah apakah kau telah mengikuti sejak pejabat lama yang kau gantikan mengabaikan istri dan mulai tertarik pada perempuan lain hei apalagi ini Ratno tercengat miranti melotot kemudian berlalu ke kamar tidur tanpa menjawab sepatah buncua Ratno kebingungan kemudian menyusul di kamar tidur ia berusaha membujuk miranti tetapi istrinya tidak mau dibuju Ratno kesal sendiri ikut marah dan mempersetankan sikap aneh istrinya yang ganjil malam ini tempat ganjil malam pertengkaran mulut itu berlanjut dalam pertengkaran berupa perang dingin dan berakhir dengan tidur diranjang sambil punggung memunggungi beberapa hari ini kalian tampak tegang Bu Endah berkata hati-hati ketika ia dan Miranti tinggal berdua di rumah besar itu dan sang induk semang yang baik hati itu dengan sengaja mengundang anak semangnya yang sedang gelisah untuk duduk minum bersama di rumah induk sekalian mengisi kesepian ditinggal pergi suami masing-masing rakno ke kantor dan pak kutil bersama pardi turun ke kota mengambil uang pensiun di bank bukannya aku mau ikut campur naknira desah bu Endah lembut dan setengah menyalahkan dirinya sendiri namun aku dan bapak muta enak makan melihat kalian berdua berlaku seperti kucing dan anjing ia tersenyum jangan lupa kalian sudah kami anggap sebagai anak sendiri miranti mengucapkan terima kasih ragu-ragu sebentar apakah ia harus membukakan rahasia rumah tangganya kepada perempuan tua yang budiman itu sambil mengawasi jari-jari jemari jemari bu Endah yang dengan terampil menggerakkan carum pada kaos kaki yang ia rajut ia kemudian bergumam hanya soal sebelis saja bu boleh aku tahu ah tak usahlah kalau kau enggan bu Endah tersenyum lagi hanya ya tadinya kukira aku dapat membantu sepi sejenak lalu tiba-tiba ibu percaya hantu apa bu Endah kaget hampir saja jarum menusuk ibu jarinya sekejap kemudian wajahnya sudah nampak biasa lagi pertanyaan mu aneh benar nak merah ibu percaya desak meranti tentu saja percaya mengapa Bu Endah karena selain makhluk nyata dunia ini juga dipenuhi oleh hal-hal gaib bukankah itu tertera dalam kitab suci yang disebut gaib bisa saja dan aku yakin Bu Endah pasti ditujukan pada ciptaan Tuhan semata apakah makhluk gaib bukan ciptaan Tuhan nak mirah itu aku tak tetapi makhluk gaib itu seperti apakah rupa dan wujudnya Bu Endah tergantung dari sudut apa kita merasakan dan melihatnya perempuan tua itu menatap miranti dengan sorot mata tajam kau melihat makhluk gaib itukah yang kau maksudkan mirah iya bu astaga dimana mirah menyebutkan tempatnya kemudian menceritakan suasana serta bagaimana rupa makhluk yang pernah dia lihat bu Endah mendengarkan dengan takut dengan sesekali mengucap sesuatu samar-samar sesekali keleng kepala dan pernah sampai mengatakan setan itu dia sang penguasa ia mengucapkannya begitu samar sehingga miranti tidak mendengar hanya bercuriga ketika melihat wajah bu Endah berubah kemerah-merahan serta matanya kelihatan berkilat-kilat penuh semangat ibu merasakan sesuatu desah mirah ingin tahu oh hanya kegembiraan mengenai ceritamu ceritamu itu membuktikan kebenaran yang telah disebut dalam kitab suci tentang adanya penguasa di muka bumi ah jangan bertanya apa-apa dulu aku juga sama bodohnya seperti kau dalam soal-soal begituan namun aku percaya sesuatu akan lahir di dekat kita dan sesuatu itu diberi berkanda lewat apa yang kau lihat makhluk jahat itu miranti terkejut siapa mengatakan yang kau lihat itu makhluk jahat anakku tidak eh aku pernah kau diganggunya tidak jadi ia baik selama ia tidak mengganggu ia tidak jahat bu endah berkata khidmat melihat anak semangnya kebingungan ia mengalihkan percakapan pada hal lain oh ya sambil lalu aku ingin tanya pada munak Mira apakah kau mencurigai si pardi bu aku miranti terbojok tak usah cemas ia hanya pelayan disini tenaganya pun tidak begitu kami perlukan kecuali kebun dan sesekali menemani Pak Abu yang sudah tua itu kalau ada sesuatu yang tak dapat dilakukan Pak Abu seorang diri memang belakangan ini parbi jarang sekali di rumah kukira ia memperoleh seorang majikan baru secara diam-diam tetapi tidak memberitahu ia memang suka berlaku aneh-aneh tetapi bertandu dengan mata merah bernyala kedengarannya menggelikan apa saja yang aneh-aneh dari kelakuannya bu ah tak jelas benar di dekatku ia biasa-biasa saja hanya kalau ia sudah jauh dari rumah ini dan sering bergumpul dengan orang-orang kampung tak jauh dari lembah ku dengar ia sering berbuat aneh aneh macam apa aku sendiri tidak jelas tetapi setelah mendengar pisahmu yang menakutkan itu aku kira aku dan bapakmu harus lebih berwaspada kaos kaki itu selesai ia rajut lalu diletakkan di keranjang dimana hasil rajutannya yang lain telah bertumbuk-tumbuk dengan dengan sengaja ia arahkan perhatian melanti pada keranjang itu sekedar untuk mengalihkan bahan pembicara dengan halus 8 setel kaos kaki dan kaos tangan cukuplah nak merah untuk apaku astaga kandunganmu tak lama lagi akan lahir bukan bu endah pura-pura tersinggung untuk anakku meranti terkejut telah lama ia perhatikan kesibukan induk semangnya merajut namun tak pernah ia duga hasil rajutan itu untuk anaknya terutama yang mengherankan dia karena bentuknya yang kencil aduh bu aku sangat berterima kasih ia memegang tangan perempuan itu dengan perasaan terharu tetapi tetapi apa nak merah dari dulu perhatikan hasil rajutan itu ya agak aneh yang mana kaos kaki yang mana kaos tangan hampir serupa bentuknya dan apakah tidak terlalu panjang dengannya jadi tak ada beda kaos tangan dan kaos kaki bu endah mengerenitkan dahi ya ampun rupanya hal itu baru sadari sekarang maklum sudah tua bangka sudah lama tidak mengerjakan hal yang serupa untung kau ingatkan mak untuk apakah ini cocok dipakai kaos kaki saja bu tetapi kebanyakan biarlah lagi bulaku miranti mengamat-amati salah satu kaos di tangannya lengannya yang kepanjangan ini dapat sebagai pengganti kaos cuma ya bu apa bentuk ujung pada kaki nantinya tidak terlalu bundar biar saja agar jari-jari kaki si kecil tidak terjepit ia mengambil benang rajut jadi aku akan memulai lagi membuat kaos tangan tetapi nanti dulu bau apa itu dari dapur biar kulihat bu miranti bangkit dan bergegas pergi ke dapur ah rupanya bu endah menyerang air dan lupa mematikan gompor air diperiuk telah habis kering dan dasar periuk hangus mengering tinggal warnakah hitam hitaman yang mengabulkan asap berbau besi dengan bantuan sah lelap miranti mengangkat periuk dan meletakkannya di atas meja perabotan yang permukaannya terbuat dari porselin waktu memadamkan kompor perhatiannya tertarik pada bahan-bahan masak di dekatnya ada setengah beriuk susu rempah-rempah kemudian setumpuk maru di atas sebuah piring rempah rempah-rempah itu baunya bukan main sehingga kepala miranti agak pening ditambah sebagian maru itu belum kering benar sehingga tampak darah masih kental meleleh di tengah-tengah piring ia tahu semua itu disediakan untuk nanti diberikan padanya seperti biasa rasanya ia ingin muntah darah merah kehitaman itu membuat perutnya mengulah ia lari ke kamar mandi dan di sana muntah benar-benar keluar dari kamar mandi perasaannya lebih enak ia berpaling ke arah lain waktu melewati dapur dan karena perbuatannya itu matanya melanggap sesuatu yang aneh lewat sebuah pintu gudang yang agak terbuka mua mula ia terkejut dan menduga ada banyak wajah-wajah mengerikan mengintai dari dalam kegelapan gudang ia tertegun tak dapat bergerak-gerak matanya lotot menunggu dengan ngeri kalau-kalau wajah-wajah mengerikan itu muncul dan menyerangnya namun saat demi saat berlalu tanpa terjadi apa-apa tidak ada suara apa-apa dari gudang tidak ada gerakan dan ketika mata meranti terbiasa dengan kegelapan yang temaram di bagian dalam gudang lewat pintu dari tempatnya berdiri ia melihat apa yang disangkanya wajah-wajah mengerikan ternyata cuma topeng-topeng belaka dengan cat warna-warni yang simpang siur sehingga tampak mengerikan topeng-topeng itu banyak sekali jumlahnya bergantungan pada apaku di tembok gudang periukku periukku pasti hang eh apa kejamu disitu nak merah tahu-tahu saja Bu Endah telah berdiri di depan pintu masuk ruang tengah memperhatikan Nyiranti mata perempuan itu berkilat ganjil sekejap cuma lalu ia berjalan mendekati Nyiranti kau tentu terkejut melihat benda-benda busuk itu ia berkata lunak seraya menutupkan pintu gudang cepat-cepat Nyiranti menarik nafas lalu menguruh dada sehingga paru-parunya terasa lapang kembali buat apa topeng-topeng mengerikan itu tanyanya setengah berbisik mana aku tahu runggut Bu Endah busar itu pekerjaan si Pardi katanya si untuk dijual kalau turun ke kota tetapi nyatanya ditumpu saja mengotori gudang Bu Endah kelihatan sangat besar kalau besok ia tidak memindahkannya akan kupakar semua topeng-topeng busuk itu seolah tidak menyukai persoalan ini ia menoleh ke arah dapur katanya jadi priu kuyang rusak tambah satu lagi ia ia angkat bahu menarik Nyiranti kembali ke tengah rumah indu seraya berkata biarlah masih banyak yang lain namun percakapan mereka tidak menyenangkan lagi kemandangan di dapur kemudian di gudang telah membuat perasaan Nyiranti tidak menentu terutama topeng-topeng itu mengingatkannya pada sesuatu apakah ia pernah melihat topeng-topeng sejenis di pasar di toko atau di sekitar tempat ini topeng yang bergerak-gerak tetapi dimana kapan bagaimana ia mengingat-ingat setengah mati namun sia-sia akhirnya ia minta diri untuk masuk ke pavilion bu Endah tak dapat menahannya perempuan tua itu melepas ia pergi lewat pintu penghubung begitu Nyiranti tidak tampak lagi bu Endah bersungut-sungut sendirian celaka celaka apa yang harus keberbuat dan ia meraju dengan gugup akibatnya jari telunjuknya terletusuk jarum ia tidak kaget atau kesakitan ia biarkan bekas tusukan jarum mengeluarkan butir-butir darah lalu setelah darah itu hampir menetes ia bergumam abu 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 lalu menjilati darah itu bekas tusukan tidak tampak sama sekali lenyap menggebu begitu saja sambil menatap jari cemarinya ia mengenuh topeng lalu wajahnya berubah cerah ia topeng mengapa tidak parti dan topeng sungguh cocok lalu ia bangkit berjalan keluar rumah seraya bergumam puas aku harus beritahu dia dan minta bersetujuannya tak tak lama kemudian dia menghilang dibalik pintu salah sebuah rumah yang terdapat di daerah pemukiman terpencil di atas perbunitan itu ratma pulang menjelang malam ia makan diam-diam ditemani miranti tak seorang pun mereka yang berbicara miranti masih terpengaruh oleh apa-apa yang ia lihat siang harinya dan yang jelas ia masih marah pada suaminya yang begitu menyebelekan pendapatnya selama ini padahal puenda yang begitu tua dan tentunya sudah berpengalaman menyetujui juga miranti bahwa ada makhluk jahat di sekitar mereka dan mira ratma bergumam tiba-tiba miranti tidak mengangkat muka aku sudah menghubungi maksudku tanpa persetujuanmu aku telah menghubungi beberapa orang teman-teman dekatmu untuk barulah miranti angkat muka memandang suaminya bimu kukira kau kesepian dan iya bukankah tiap kali kita merencanakan punya anak kita selalu mengundang makan seorang dua kawan-kawan baik jadi harap kau maafkan aku mereka kuundang untuk makan malam di rumah kita lalu ratna menyebut beberapa nama yang tiap nama membuat wajah miranti yang teruk berubah cerah makin cerah dan cerah kapan ia berbisik pelan oleh luapan kegembiraan sabtu malam minggu depan oh miranti melonjak dari kursinya berlari memeluk si suami alangkah senangnya telah lama aku merindukan mereka semua apa saja yang akan ku hidangkannya ia mereka sejumlah nama dan jenis makanan dan tiba-tiba seraya merengkankan pelukanya ia berbisik dengan suara manja mengapa kau tiba-tiba begitu baik padaku Ratno karena aku merasa bersalah Ratno tersenung gembira aku lupa kau telah mengandung seharusnya aku tidak keras kepala dan ya mengapa pula kita bertengkar soal-soal sebele itu mereka berciuman sejenak mesra dan mirah iya Ratno sekarang aku akan berjaga-jaga supaya kau dapat tidurnya maafkan selama ini aku terlalu menurutkan nafsu tidurku sendiri jadi mirah mulai malam ini aku akan tahu diri sehingga kalau makhluk yang kau ceritakan itu muncul makhluk itu baru muncul malam berikutnya miranti baru saja terlelap ketika Ratno membangunkannya dan berbisi dengan suara bubuk aku melihatnya miranti seterah bangun di luar hujan memang turun tetapi tidak begitu deras suara angin pun tidak terdengar membadai namun ada kilat menyambar sesekali dan guntur yang mengguruh samar-samar miranti dengan gemetar menempel di belakang suaminya ketika Ratno mengajaknya berjengkat-jengkat ke jendela lalu dengan hati-hati menyingkapkan tiri gelap sekali di luar tetapi tidak demikian halnya ketika petir menyambar dalam perubahan suajah yang sekilas itu kelihatan tumpukan-tumpukan batu-batu hitam di bibir bukit selebihnya tak tak ada apa-apa lagi aku tak melihat Rathno meletakkan jari telunjuk di bibir sabar sabar lucu benar kau ini pikir miranti ia masih kementar namun bersama suaminya ia merasa tidak setakut sebelumnya anehnya ketika kilat menyambar lagi di luar rumah dan ia melihat sesuatu di permukaan tonjolan batu yang paling tinggi ia juga tidak setakut sebelumnya dengan mata nyala ia melihat makhluk itu berdiri lurus di atas batu hitam pekat dengan posisi langsung menghadap ke jendela tempat mereka mengintir dua kali petir menyambar dua kali miranti melihat bentuk seperti tandu mencuat di kiri kanan kepala makhluk misteris itu mau apa kau miranti kersentak ketika rano berjalan ke pintu memergoki dia dia siapa barulah miranti ketakutan hantumu yang terkutuk itu sebelum miranti sempat mencerna arti ucapan suaminya rano telah membuka pintu dengan kecepatan yang tidak terduga-duga ia menghambur keluar rumah berlari di bawah siraman hujan menuju tempukan batu-batu hitam di tempat ketinggian itu kuntur menggelegar di langit kelam dan lantai tempat miranti berbijak seakan tergoncang tiba-tiba pada malam yang sama dalam kamar sempit tak jauh di belakang pavilion Supardi gelisah setengah mati begitu masuk tidur ia telah dapat merasakan ada sesuatu yang tengah menunggunya di luar sesuatu yang bersembunyi dibalik kegelapan malam yang dingin berkabut sekali ia buka pintu atau cendela ia pasti langsung diterkam dicepik dicapi capi dan kalau itu terjadi ia tahu pula bahwa ia tidak akan mampu melakukan perlawanan sore tadi perasaan itu belum timbul ia sengaja menemui kedua majikannya mengutarakan niat minta berhenti baik sebagai pelayan maupun pengurus tentu saja suami istri pak kutil kaget bukan kepalang lama kedua majikannya saling bertukar pandang sebelum pak kutil membuka mulut begitu mendadak astaga apakah kami telah mengecewakan kau selama ini parti saya cukup puas curakan lantas saya eh saya bermaksud menikah dalam waktu dekat ini suparti mengakui dengan malu-malu ia harapkan pengakuannya yang terus terang itu dapat mengembirakan hati kedua orang majikannya nyatanya tidak pak kutil tertegun dan puenda kelihatan bingung majikannya yang lelaki menarik nafas panjang jadi kau ada kemajuan bagus kami senang mendengarnya namun tekanan suaranya sama sekali tidak menampakkan merasa senang lantas mengapa harus pindah ajak saja istrimu tinggal bersama kita ia tidak mau jurakan sudah saya paksa-paksa mengapa anu eh begini ia sudah janda punya anak empat katanya ia tidak ingin menyusahkan eh lagi pula ia sudah punya rumah sendiri tak mau meninggalkan rumahnya dan apalagi haruskah diceritakan seperti perempuan itu telah mengajaknya tinggal bersama dengan syarat seperti mau meninggalkan sifat-sifat buruknya selama itu bolehlah tetapi ucapan yang lain dari si perempuan perumahan di atas bukit itu perumahan orang-orang terkutu lupakan mereka jangan mau diperbudak setan-setan itu mereka semua pasti penjelmaan orang-orang jahat yang tengah merencanakan sesuatu yang mengerikan entah apa tetapi mereka dulu konon orang-orang baik dan menempuh jalan lurus pokoknya segala macam hinaan yang mengandung curiga kapan kau bermaksud pindah mendadak bu indah bertanya seperti menarik nafas lega jadi ia tak harus menceritakan alasan mengapa calon istrinya tidak mau dipoyong ke atas bukit dan lebih suka tinggal di rumahnya suparti menjawab sore ini juga kagetlah di suami istri itu tetapi tidak lama bu indah kemudian pergi meninggalkan rumah tanpa berkata apa-apa sedang suaminya setelah termenung cukup lama menatap suparti dengan wajah muram katanya sebenarnya kami merasa berat melepaskanmu tetapi karena tampaknya pendirianmu cukup teguh apa boleh buat baiklah begini saat sekarang kami tidak punya uang kontan yang cukup membayar sisa gaji dan pesangunmu datanglah lain kali namun kami ingin memberimu sebuah tanda mata pak kutil tertatih-tatih pergi ke gudang ketika kembali ia memegang sesuatu yang terbungkus kertas dan segera ia sodorkan ke tangan Supardi yang menerimanya dengan kepala dipenuhi tanda tanya maklum jalan pikiran pelayanya pak kutil menerangkan hanya sebuah topeng tetapi dibuat dari bahan karet yang kuat dan dirinya sangat menarik ini yang terbaik dari semua topeng yang ada dalam persediaan kita ee mengapa mengapa kau kulisah wajahmu pun tampak bucat sakit tidak hanya sedikit pusing juragan perlu kuantar ke rumah pak subakyo tidak terima kasih saya akan segera sembuh Supardi kemudian pamit dan berjalan meninggalkan rumah induk dengan langkah goyang dan tangan yang seakan terbakar selama memegang tanda kenang-kenangan itu topeng karet pikirnya dengan cemas topeng yang berbau kematian topeng berbau maksiat topeng yang pantas dipergunakan manusia-manusia durjana yang telah melupakan Tuhan ia berani mengatakan seperti itu karena ia sudah tahu bahkan bukan sekali dua ia telah melihat bagaimana topeng-topeng aneh menari-nari di bawah jilatan rembulan di antara suara-suara nyanyian yang bergaung menakutkan di tengah malam buta melengkapi upacara-upacara ganjil yang kadang-kadang sempat mengalirkan darah manusia sambil tersuruk-suruk menuju kamar pondoknya seperti menatap kegelapan malam yang dingin bergabut tiba-tiba ia merasa takut dan topeng di tangannya seperti bergerak-gerak karena tidak tahan lagi ia buang topeng yang dipungkus kertas itu jauh-jauh entah kemana ia tidak berduli yang yang penting sejauh tangannya mampu melemparkannya kemudian dia pun lari terbirit-birit memasuki kamar pondoknya ia hampir menjerit karena panik dan takut manakala pintu susah sekali terbuka rupanya kunci pintu kali ini mengulah sambil terus berusaha mendorong mengangkat menekan dan menarik pegangan pintu supaya kunci pas masuk di lubangnya mata subar di liar jelalatan kian kemari takut kalau-kalau ada sesuatu yang menghuntiknya diam-diam akhirnya pintu terbuka juga ia menerobos masuk seketika dan membanting pintu sampai tertutup dan menguncinya rapat-rapat namun toh bertaring di tempat tidurnya tak mendatangkan perasaan aman siapa tahu apa yang ia takutkan telah sempat mengikutinya sampai ke dalam ketika tadi ia membuka pintu dan kini bersembunyi di kolong ranjang atau di bawah lemari ia biarkan lampu menyala terang benderang dan mencoba tidur tidak ada sesuatu yang perlu ia takutkan di kamarnya yang ia khawatirkan justru berada di luar rumah entah mengapa ia merasa sangat yakin sesuatu telah mengintai diam-diam begitu topeng yang tadi ia lemparkan sesuatu itu bahkan berusaha mengejarnya ketika ia membuka pintu untung suparti cukup cepat suparti sudah terbiasa dikejar-kejar orang jadi bahan olok-olok anak kecil dilempari ratu dicat orang gila dicemohkan orang-orang tua dianggapnya makanan sehari-hari ia juga tidak merasa aneh kalau mendadak orang yang berpapasan meludahi mukanya begitu saja tanpa sebab-sebab yang jelas pernah sekali ia ketiduran di pos hansip ngorok melindur pula liurnya melelehi lantai tanpa ia sadari karena cici petugas ronda yang masuk pos haram menjamahnya tetapi ia harus dibangunkan bukan maka orang-orang yang mau ronda saling berebut usul cara bagaimana yang paling mucarap membangunkan suparti tanpa harus mengotori tubuh dan pakaian masing-masing diambilnya usul yang terbaik salah seorang yang paling mudah paling nakal dan dianggap paling jaguan tampil ke depan ia berdiri mengangkangi suparti yang tidur celentang menghadap ke mulut suparti yang mangap seperti mulut buaya siap menerkam bangkai orang tadi membuka celananya lantas kencing sepuas-puas hati dicomberan mengangah itu tentu saja minuman ajaib itu membuat suparti terloncat ia mencak-mencak namun tak dapat berbuat apa-apa kecuali ngacir bagai anjing kurap disodori sapulidi ia merasa terhina tak pelak lagi tetapi ia belum pernah seterhina ketika ia pertama kali jatuh cinta suparti yang gelandangan makan bagaimana belas kasihan orang tidur bagaimana belas kasihan alam sungguh celaka ia jatuh cinta kepada perawan yang jadi bunga desa lebih celaka lagi perawan itu putri tunggal anak sepisi wayang pak lurah yang berkenal kaya raya pemuda pemuda tampan berkedudukan dan berbangkat terhormat terbang di sekeliling bunga desa itu termasuk anak pak camat sendiri yang pernah mengencingi Suparti tahu diri Suparti hanya berani mengintip sang kekasih dari kejauhan sembunyi secepat-cepatnya kalau ada yang melihat gelisah bagai cacing terperangkap di pasir kalau kebetulan sang kekasih meliri perempuan itu lebih terhina dan tersiksa lagi masa ia gadis yang paling cantik dan paling kaya di desa dicintai Suparti begitulah suatu senja ketika ia mandi dikali ia bergogi Suparti mengintipnya dari balik semak pelukar sutining si perawan yang bunga desa itu menjerit-jerit setinggi langit penduduk desa gempar dan hampir setiap pemuda mengajukan balas jasa untuk menolong mencari siapa yang dinaksusi perawan ketika ia lari terpirit-pirit hantu kupisan anjing kurat yang tak tahu ibu bapak babi ular kadal dan segala macam itu mujur Suparti tahu gelagat ia keburu meloloskan diri lari ke tengah-tengah hutan pelantara sakit hatinya tidak terperi setelah melewati rawa-rawa yang penuh ular dan kalajengping ia selamat pulang mendaki bukit batu karang yang dihuni binatang binatang buas tanpa ia sadari akhirnya ia jatuh tertidur di puncak bukit tepat di bibir curang batu batu curam tumbukan batu besar hitam yang menculang ke langit kelam seolah memberikan dia perlindungan yang penuh kasih dan batu cabar berbentuk altar yang ia tiduri jadilah ranjangnya yang paling nyaman dalam tidurnya ia menangis meratap berhibah-hibah oh setan segala dedemit kasihani aku bantulah aku mendapatkan garisku hanya kau yang kukuja oh penguasa malam yang hitam perlihatkan rupamu biarlah aku mengabdi alam seolah mendengar puji-pujinya dari langit hitam pekat hujan mendadak tercurah tumpah dari tempayan raksasa disertai suara guruh yang menggelegar dan petir yang menciutkan hati seketika itu juga supar tiba sah kuyuk dan udara malam yang dingin seolah menghentikan jalan darahnya lumpuh dan tak berdaya ia lengket jadi satu dengan batu yang ia tiduri belum habis kagetan rasa takutnya mendadak ia dengar suara rendah tetapi menyentuh sampai kesanubari kau memanggilku suparti berharap ada seseorang yang ia kenal dan tiba-tiba menaruh belas kasihan mata suparti jelalatan mencari kian kemari tak satupun yang dapat ia lihat kecuali pebohonan berdaun rimbun semak belukar penuh onak duri dan tumpukan batu-batu hitam menyeramkan tetap di depan biji matanya aku disini suparti ujar suara itu lagi lebih keras siapa kau mengapa kau tahu namaku suparti berteriak mencoba mengatasi riuh rendahnya hujan badai serta angin topan yang melanda aku penguasamu anak manusia petir menyambar beberapa kejap lalu suparti melihatnya tegak di puncak batu yang paling menonjol tinggi tampak sesosok tubuh besar kekar hitam dan dahsat dengan mata merah sagat dan tanduk di kiri kanan kepala makhluk itu menyeringit tetapi suparti tidak melihat gigi lidah atau rongga kecuali kue yang sempit dan dalam di bawah mata yang melotot merah bernyala-nyala itu suparti makin lengket ke altar apa-apa yang kau inginkan dari aku yang melarat ini suparti meratap ketakutan menolongmu apa melindungimu mana mungkin bahkan memperoleh kekasih yang kau idam-idamkan apa aku tak siapa mengapa suparti tergagap anehnya keberanian mulai muncul sedikit demi sedikit ia nekat tengadah menatap makhluk itu seraya bertanya ingin tahu kau tidak meludahiku tidak akan mengencingnya aku tidak akan memperolok aku si cerita yang malang itukah yang kau dapat dari sutining si eh kau tahu pula siapa kekasihku aku tahu apa saja yang kau dan manusia-manusia di sekelilingmu tidak pernah tahu dengarkan sebuah tangan hitam kokoh panjang menuding ke altar disitu kelak perawannya harus kau serahkan padaku ah perawan sutining si bukan ia milikmu aku minta yang lain perawan dari hasil perkawinanmu dengan sutining si pernikahan aku dan sutining si ah jangan main-main kau raja segala hantu dan dengit terdengar tawa membahana seolah mau merumpuhkan bukit terjal itu sehingga seperti ambil ancang-ancang untuk meloloskan diri segera suara itu reda ia kembali memperoleh semangat lebih-lebih makhluk itu dengan hikmat berujar di dunia kita sekarang abdiku apapun dapat diatur apalagi hanya mencodohkan kau dengan sutining si tetapi ingat anak perawanmu kelak kalau laki-laki yang lahir anak perawan ku bilang jangan banyak cincong kau mendengar itu suparti menciut kembali ketakutan anakmu perempuan ku minta ia setelah cukup umur dan melewati headnya yang pertama tidurkan ia di tempat kau rebahan sekarang dan biarkan kami berdua sekali lagi biarkan kami berdua dengar iya iya paduka saya dengar junjunganku suparti menyembah-nembah menciumi batu altar dengan hormat yang berlebih lebihan tetapi kalau boleh aku tahu mau kau apakan anak perawanku yang cantik dan cakep itu suparti bersimpu menahan senum sutiningsih bunga desa pikirnya dan aku paling tampan paling cakep dari semua laki-laki yang berebut mengambil hati sutiningsih cuma sutiningsih buta tidak melihat kenyataan kelak sutiningsih bakal tahu setelah anak mereka lahir cantik seperti ibunya cakep seperti ayahnya tidak ada sautan juga tak ada guru tak ada petir tak ada hujan tak ada angin topan namun pakaian suparti pasah kuyuk seolah baru saja keluar dari dalam lubuk yang dingin membeku semak pelukar di sekelilingnya hancur dan beberapa batang pohon ia lihat baru saja tumbang akar-akarnya seolah direnggut dari dasar bumi selagi ia terngangak matahari terbit berlahan-lahan segera ia membiasakan matanya dan mencil manakala ia dengan langkah-langkah kaki mendekati permukaan tanah lembab dan becek ia takut untuk melihat karena itu ia tangkupkan wajah dibalik kedua telapak tangan namun rasa ingin tahu tidak dapat ia bendung di antara jari jemari yang sengaja ia longgarkan diam-diam dapatlah ia mengintip siapa yang datang manusia seperti dirinya memang berhubuh tinggi besar kulitnya pun hitam pekat namun jelas yang mendekat itu tetap manusia manusia itu tersenyum ramah tamah senyum serta keramahan yang baru pertama kali diperoleh Supardi selama ia hidup disusul suara lembut menyapa siapa kau anakku Supardi menurunkan tangan menyebutkan namanya dengan bintang apa kerjamu disitu Supardi hampir saja buka mulut mau menceritakan pengalamannya tetapi mendadak ia ingat orang dihadapannya juga laki-laki seperti dirinya seperti pemuda-pemuda yang dipenciknya mana tahu orang itu tertarik dan lantas jatuh cinta pula pada sutining sih lebih baik ia simpan saja cerita itu untuk dirinya sendiri sebagaimana ia ingin memiliki sutining sih untuk diri sendiri pula maka lama kemudian ia baru menjawab aku kesasar karena tak ada tempat bergeduh anakku yang malang kasihan dibawah hujan lebat dan angin puting beliung seperti tadi kamu tentunya sangat kedinginan apakah kau lapar bergolak seketika perut sukar bergolak seketika perut suparti liurnya meleleh seketika ia memang mencium bau masakan yang merangsang hibung entah dari mana datangnya begitu pun suparti merasa perlu hati-hati barangkali saja orang inkudusan dari desa bermaksud meracunnya supaya ia gagal mendapatkan sutiningsi bapak bapak siapa ia bertanya cerita abu panggil saja abu lahubah purwati aku tinggal tak jauh dari sini mau ikut tatap mata tajam yang penuh pelas asih itu mau tak mau membuat suparti hanya menurut bagai kerpo dicocok hidung bau masakan yang semakin seronok melimpungkan tubuhnya orang yang minta dipanggil babu itu lantas bantu memapah suparti ke rumah tempat tinggalnya ternyata di daerah berbukitan yang setau suparti jarang dicemah orang-orang desanya itu terdapat sebuah bangunan tua mungkin bekas peninggalan Belanda dengan jalan berbatu yang sudah ditumbuhi semak beluk pepohonan rimbun menawungi rumah itu sehingga matahari pun tak mampu melihatnya hampir seluruh bidang tembok sudah ditumbuhi lemut serta penalu yang menyemah beberapa bagian malah sudah runtuh di sana sini terdapat sarang segala macam binatang dari lapalabak tikus sampai ke babi-babi hutan terdekun seperti menatap rumah itu bapak tinggal di sini dia berbisi tak percaya sebenarnya belum lama aku pendatang dari daerah jauh seperti kau kebetulan aku nasar di sini kutemukan rumah ini dan kurasa tempatnya cocok untuk didiami mana harganya murah pulak lelaki itu tersenyum ia menatap dalam-dalam kewajah subarti baru melanjutkan kalau kau mau tinggal dengan aku kita dapat mempercantik nyarukan rumah itu memang dapat mereka percantik dengan jalan membersihkan apa saja yang tak pantas terlihat di tempat tinggal yang khusus buat manusia mereka juga dapat memperbaiki beberapa bagian yang rusak dengan bahan baku yang seadanya tetapi untuk membuatnya lebih cantik jelas tidak mungkin aku cuma seorang tua yang miskin anakku begitu suatu hari Pak Abu berujar dan itulah sebabnya mereka harus puas menempat di rumah yang tampak seadanya itu maklum cuma seorang pensiunan kecil kuharap kau betah di rumah buburuk ini untuk sekedar makan dan tempat bernaung dari panas dan hujan lumayan bukan itu sajalah yang pernah diketahui seperti mengenai pribadi Pak Abu Lahuba Purwadijaya seorang tua miskin yang hidup dari uang pensiun yang tak seberapa pensiunan apa Pak Abu tak pernah menceritakan dan Suparti sekan pula bertanya tak ada hal lain lagi yang dapat dikorek dan diketahui Suparti kecuali kecuali Pak Abu suka menyendiri di sebuah kamar tertutup tidak mau diusik tidak mau diganggu oleh apapun meski hanya suara langkah kaku Suparti berjinta-jinta melewati pintu kamarnya sebaliknya Pak Abu mengetahui banyak hal dari cerita Suparti Dengan gembira Separti yang ketika itu berusia sekitar 16 tahun dan merasa punya seorang sahabat sekaligus majikan yang baik untuk pertama kalinya mengisahkan riwayatnya sendiri yang penuh penderitaan Ia tidak tahu asal-usulnya yang sesungguhnya lebih banyak ia tahu dari kunjingan orang konon ia lahir di luar nikah ayahnya bekas perampok yang dihajar orang ketika ketahuan membunting gadis anak orang baik-baik dalam keadaan babak belur ayahnya berusaha melarikan diri dari keroyokan penduduk ia terjun ke sungai yang tengah dilanda banjir kemudian hanyut sejak itu kabar berita tentang ayahnya tidak pernah lagi terdengar ia dianggap sudah mati kalau tidak dimangsa buaya tentulah dimangsa hantu sungai yang lain ibunya sendiri diusir dari kampung perempuan itu memboyong perut guntingnya pergi ke hutan bersembunyi di bagian hutan berawa-rawa muncul ada seorang dua penduduk yang menaruh belas kasihan ia mendapat kiriman makanan sesekali namun tidak tepat jumlahnya pun tidak memadai kemudian karena tampak perempuan itu semakin buruk karena harus hidup seorang diri di hutan berawa-rawa membuat orang mulai takut mendekatinya ia setengah hilang hampir lupa siapa-siapa penolongnya sehingga ia beberapa kali hampir mencelakakan orang yang datang dengan itikat baik begitu pun ketika Suparti dilahirkan perempuan itu tetap seorang ibu yang penuh pengabdian pada bayinya Suparti besar dan tumbuh di tengah latap tangis dan penderitaan ibunya harus mencari makan sendiri sambil menggendong bayi 6 tahun kemudian ibunya meninggal di batuk ular Suparti melolong menangis meratap-ratap dalam usahanya membangunkan sang ibu yang dikiranya jatuh tertidur ketika mayat ibunya mulai membusu ratap tangis Suparti didengar orang yang kebetulan lewat untuk mencari kayu bako mayat ibunya dibenamkan ke dalam merawat dan Suparti dibawa ke desa oleh orang yang menemukannya malam semenjak ia menetap di desa orang tua angkatnya terus-menerus tertimpa musibah ingat masa lalu orang tua Suparti maka orang-orang pun mengatakan bahwa Suparti anak pembawa sial terpaksa ia diusir dari rumah hidup bergelandangan dari belas kasihan orang yang paling banyak ia peroleh selain makan sisa tentu saja umpatan cerca dan cacimabi tidak terhitung lagi hinaan-hinaan fisik begitulah ia tumbuh menjadi dewasa dibesarkan oleh belas kasihan yang bercampur penghinaan tak heran mengapa sutining sih demikian gempar begitu gadis itu mengetahui Suparti telah jatuh cinta kepadanya sabar anakku pak abu menempuk nempuk bahu Suparti tiap kali Suparti selesai bercerita lantas saja menangis terus sebu-sebu bukan sutining sih saja perempuan yang ada di dunia ini tidak buat Suparti hanya sutining sih satu-satunya perempuan yang pernah ada untuk ia cintai pikiran itu terus mengganggunya ia hanya terhibur bila pak abu mempercakapkan hal-hal lain misalnya disini anakku kata orang tua yang miskin itu kau tak akan terhina lagi orang akan menyayangi engkau dan keturunanmu apabila kau bersikap baik kepada mereka mau membantu apa saja pekerjaan mereka yang dapat kau bantu setia dan tidak melanggar janji ingatlah itu pandai-pandai membawa diri lalu baru menggambarkan daerah pertukitan itu tak lama lagi bakal ramai tempat itu cocok untuk berumahan dan orang-orang yang mau membangun rumah di atas bukit pastilah orang-orang kaya dan terhormat bersama mereka lah kau akan hidup dan menggantungkan masa depanmu begitu Pak Abu selesai mengingatkannya betapa citu ramalan Pak Abu kumam seperti sendirian seraya menarik serimut sampai ke lehernya udara malam bertambah dingin juga di luar suasana sepi mencegih mulai dimeriahkan oleh bunyi kuruh dan petir yang menyambar sesekali tak lama kemudian hujan pun terdengar turun renyeh-renyeh membasahi atap-atap rumah mewah di sekeliling bukit rumah-rumah dimana orang-orang kaya dan terhormat seperti kata Pak Abu tinggal menetap baik berpasang-pasangan sebagai suami istri maupun sendiri-sendiri ada duda ada janda malah seorang janda menikah di tempat barunya dengan seorang duda sesuai dengan yang diamanatkan Pak Abu pelan-pelan seperti menyesuaikan diri ia mengerjakan apa saja yang dapat ia bantu kalau ada seorang pendatang membangun rumah tempat tinggal atau menetap di rumah yang telah dibangun orang lain sebelumnya dari mulai pulikasar sampai pekerjaan mengepelantai dan mencuci piring semua ia kerjakan dengan baik semua orang boleh dikatakan menyenangi Separti dan semua mereka berusaha mendapatkan sutining sih untuk dicodohkan dengan Separti entah bagaimana caranya ingat itu tergabul juga itu beberapa tahun kemudian setelah sutining sih kawin cerai sampai tiga kali dan tiap kali suaminya mati tak lama setelah menikah ada yang karena kecelakaan di jalan raya ada yang sakit demam malaria dan yang ketiga sakit ingatan lalu bunuh diri masih terbayang di mata Suparti pertemuan mereka yang beriwayat pagi itu Suparti menyusuri sungai mancing karena lagi siar dia tak dapat ikan cukup banyak ia terpaksa sering berpindah tempat sampai akhirnya ia tiba di sebuah belokan sungai di tempat mana ia lihat seorang perempuan tengah bergulat melawan tiga orang laki-laki muda yang rupanya mencoba memperkosanya Suparti menjatuhkan salah seorang dari mereka dengan sekali tinju dua yang lain kabur terpirit-pirit yang jatuh bangkit dengan segera lantas laripula sifat kuping tanpa menoleh lagi ke belakang bernafas lega Suparti menatap perempuan yang terkule lemah dengan kaki terjulur di tebing sungai itu si perempuan balas menatap dan mereka sama-sama tergedut ningsih Suparti berbisik parok he kau bukankah kau parti meski cuma buruh rendahan namun tinggal di tengah-tengah lingkaran orang kaya serta beradab mempengaruhi penampilan Suparti di depan mata sutining si perempuan itu masih ingat masa lalu mereka namun tidak menjerit apalagi melarikan diri ketika Suparti membantunya berdiri mari kau kuantar pulang Suparti mendesah dengan suara gemetar dalam perjalanan pulang ia mengulangi apa yang sekian tahun sebelumnya pernah ia ingin utarakan kepada Sutiningsi maukah kau kawin denganku tanya saja pada apa Sutiningsi menjawab tanpa ragu-ragu bukan Suparti yang pergi melamar melainkan Pak Abu yang telah diangkat sebagai kepala kampung di atas bukit ditemani oleh 23 orang tetangga berwajah dan berpakaian sama mentereng lamaran itu dengan sendirinya diterima sekali jadi dengan catatan orang tua Sutiningsi tidak bertanggung menjawab kalau Sutiningsi menjanda untuk keempat kalinya pernikahan itu berlangsung di atas bukit diiringi doa-doa yang aneh Pak Kutil menyediakan pavilion rumahnya untuk ditempati Suparti dan istrinya sebelum mereka naik ranjang di malam pertama Pak Kutil yang suka usir berbisik di telinga Suparti pelan-pelan naiknya Bu Kutil membentak suaminya besar Pak Kutil enak saja menyahut dasar kau corok yang kumaksud naik tempat tidurnya salah satu kaki tempat tidur itu bukanlah pernah patah Suparti hidup berbahagia dengan istrinya namun musibah yang dibayang-bayangkan orang ketika Suparti melamar Sutiningsi terjadi juga hanya kali ini berbeda Suparti tetap hidup segar bugar yang meninggal justru Sutiningsi ketika satu-satunya anak mereka bocah perempuan lucu dan cantik baru saja belajar berjalan meninggalnya Sutiningsi terasa menyakitkan hati tetapi karena kehadiran si kecil Partinah sedikit banyak dapat menolong penderitaan Suparti lain halnya dengan orang tua Sutiningsi mereka tak dapat menanggung kesedihan ditinggal mati anak kesayangan mereka apalagi mereka pernah berharap kalau toh ada yang mati tidak 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 lah Sutiningsi seperti pernah terjadi pada tiga kali perkawinannya sebelum itu kedua mertua Suparti meninggal saling susul menyusul tak lama setelah Sutiningsi bertiga alam baka tinggal Suparti dengan Partinah bersayang ia disayangi disayangi Pak Abu disayangi Pak Kutil dan istrinya disayangi oleh semua orang yang tinggal di atas bukit ia tumbuh dan besar bersama mereka sampai di bawah haidnya yang pertama ketika itu Partinah baru menginjak usia 11 tahun masa haidnya yang pertama habis pada suatu malam yang dingin dengan rembulan 14 hari bersinar terang benderang tepati ubun ubun langit Suparti baru saja rebah untuk tidur menyusul Partinah ketika pintu pavilion diketuk dari luar ketika ia buka ia sangat terkejut melihat wajah-wajah mengerikan setelah ia simak baik-baik barulah ia sadari wajah-wajah itu milik tetangga-tetangganya sendiri yang semuanya mengenakan topeng karet berbagai rupa dan coretan cat warna dibalik topeng itu tak dapat ia kenali mereka satu persatu ia juga tak pernah tahu tetangganya yang mana yang tiba-tiba tampil ke depan lantas berujar dengan suara dalam kami datang untuk mengambil anakmu berdesir sekujur pembuluh darah Suparti anakku ia berbisik sambil mengingat-ingat sesuatu yang ada hubungannya dengan maksud mereka datang benar bukankah kau telah berjanji Suparti melarikan diri ke ceruk di lereng bukit berbatu karang ketika anaknya dibawah orang-orang bertopeng menuju altar batu yang berkeletak di bibir bukit itu dari ceruk di bawah sana Suparti mendengar anaknya menangis melolong-lolong berteriak teriak kacau antara terkejut dan takut Suparti masih dapat bertahan tetapi ketika anaknya memanggil-manggil bapak aduh tolong bapak sakit ia tak tahan lagi langsung melempat keluar ceruk mendaki tunggang ranggang ke atas bukit tiba di dekat gundukan batu hitam itu ia terpesona orang-orang yang tadi mendatangi rumahnya semua meliuk-liuk berkeliling setengah lingkaran di dekat altar sambil menyenanggungkan lagu-lagu magis yang menggigilkan bulu Roma dan di permukaan altar sesosok tubuh gegar hitam berbulu memiliki tangan-tangan dan kaki-kaki yang aneh pula bentuknya bertandu gembar di kepala tengah mengangkangi tubuh anak perempuannya yang telanjang Suparti tidak bersuara apalagi bergerak tetapi makhluk itu tetap saja mengetahui kehadirannya mendadak tubuh tinggi kekaran hitam itu meloncat dalam posisi tegak yang ganjil lantas dengan mata merah bernyala nyala bagai lidah api yang menyambar menghanguskan makhluk itu mengeram kepada Suparti abdi celaka hamba yang tak tahu membalas guna kau telah memberantakan semua rencana tak tak lahir calon penguasa yang kita tunggu-tunggu tak akan tak akan tidak dari rahim anak perawanmu selesai menggaram makhluk itu lenyap secepat gilat dalam kegelapan tak ada yang berani menatap tak ada pula yang berani membuka mulut Suparti hanya termangu-mangu dan wajah-wajah bertopeng itu sama bungkam lalu bubar diam-diam pulang ke rumah masing-masing barulah setelah itu Suparti tersadar ia berlari mendekati anaknya yang terkule lemah dan kesakitan di permukaan altar altar itu dileleh hidara Suparti menjikir takut dan marah memenuhi kepalanya karena membayangkan nasib partinah yang malang perasaan takut itu dikalahkan perasaan marah manakala ia bangkit turun dari tempat tidur dan berjalan ke jendela dengan langkah-langkah begas ia mengintai keluar lewat tiri yang ia singkapkan tak ada apa-apa kecuali kegelapan dan hujan yang meneras barangkali suara gesekan-gesekan aneh yang barusan ia dengar daun jendela bukan berasal dari jendela itu sendiri mungkin dari gesekan cabang-cabang pepohonan yang tampak berdiri di luar sana tinggi menculang di tengah kegelapan malam yang menghitam hujan yang meneras suaranya bersorak sore riuh rendah malas suparti melepaskan tiri ia kembali ke tempat tidur duduk mencangkung memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang sudahlah masa lalu anaknya toh telah mati ketika ia temukan di altar batu yang dileleh hidarah itu memang anak itu bernafas ketika suparti memeluknya masih sempat memanggil nama bapaknya mengadukan asap sengsara yang ia derita tetapi anak itu toh mati juga beberapa helaan-helaan nafas setelah pengaduannya terakhir ia tidak perlu menyesali orang-orang yang datang mengaduk pintu rumahnya ia yang harus mempermasalahkan diri karena janjinya yang dulu ia tidak pikirkan matang-matang nasi sudah menjadi tebur kejam dan mengerikan memang tetapi demikianlah kehidupan yang diam-diam ia rasakan selama ini merambati atap rumah demi atap rumah yang ada di atas kutih termasuk atap pavilion yang dulu ia tempati dan bertahun-tahun kemudian ganti ditempati oleh sepasang penghuni baru suami-istri muda beliang yang sangat menarik hati karena ketampanan yang suami dan kecantikan yang istri terutama karena usia mereka yang beliang manusia-manusia yang malam seperti berkumam liri sambil menatap kosong ke jendela kamarnya yang sempit kamar yang ia tempati semenjak datangnya penatap baru di pavilion seharusnya kalian tidak datang ke tempat terkutuk ini seharusnya jangan 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 ia memukul bahannya dengan tinjunya yang terkepal kemudian menangkupkan wajah dibalik kedua telapak tangan menangis terseguh-seguh sambil meletap ketir tidakkah kalian tahu nasib yang menimpa anak perempuanku tiba-tiba ia berhenti menangis mengapa harus memikirkan partina sekian kali lagi ia sudah mati dan suami istri muda pendatang baru itu toh bukan siapa-siapanya buat apa meributkan mereka yang penting ia harus memikirkan diri sendiri dan masa depan masa depan yang sempat suram setelah setilingsih mati setelah partina juga mati masa depan itu dua bulan belakangan ini kembali bersinar seperti bersinarnya matahari batu di sebuah rumah kecil beberapa ratus meter letaknya dari kebun Pak Kutil sudah lama ia mengenal penghuni rumah itu seorang laki-laki berusia lanjut tetapi sakit-sakitan karena paru-paru yang kronis mereka konondurnya orang yang termasuk kaya sebelum kekayaan itu mulai diterokoti paru-paru yang diidap laki-laki kurus kering itu terpaksalah mereka pindah ke rumah yang lebih sederhana dibeli pula sebidang tanah sawah cukup untuk hidup sehari-hari tentu saja keempat orang anak-anak mereka harus berhenti sekolah dan ganti jadi petani di sawah karena tempatnya bekerja berdekatan dengan letak rumah itu dengan sendirinya mereka sering bertemu seperti yang merasa iba kepada penderitaan mereka dan ingat pada dirinya sendiri serta masa lalunya yang penuh pahit petir lantas berusaha menolong sedapat dapatnya tanpa setahu pak kutil uang gaji yang diterima suparti sebagian besar ia sumbangkan kepada keluarga yang terkena musibah hidup hasil tanaman palauja sebagai penyeling pohon-pohon cengkeh tiap kali panen ia singkirkan sebagian untuk mereka dan kepada pak kutil ia berbohong makin banyak saja pencuri belakangan ini dan pencuri itu mau tak mau ikut bela sungkawa ketika suatu hari si sakit menghempuskan nafas juga sesaat sebelum meninggal ia memegang tangan suparti dan meninggalkan pesan yang merupakan orang yang mau mati jagalah anak istriku itu saja tak lebih tetapi ia bersedia meskipun kemudian arti kalimat bendek itu ditangkap lain oleh jandasi mati ia punya anak empat tak jadi soal ia toh belum begitu tua dan wajahnya masih memiliki sisa-sisa kecantikannya di masa lalu serta telaten pula merawat buku sehingga tampak tetap menarik di mata lelati apalagi laki-laki yang sudah lama mendudah dan kesepian macam suparti mereka makin sering bertemu dari bertemu kemudian membuat rencana dari rencana itu lahilah gagasan sore tadi minta berhenti kepada majitanya suparti menghelan hafas panjang hujan di luar rumah telah mulai meredah tinggal renyai renyai guru sesekali masih mengguntur dan petir sesekali masih pula menggelegar diselang seling teso angin yang menyapu lirih tiang kemari eh tunggu masih ada suara lain suara menggesek kesek kali ini bukan di daun jendela seperti tadi melainkan di daun pintu sebelah luar suparti mendadak jiut lagi tetapi kemarahannya masih bersisa dengan itu ia memberanikan diri bangkit menuju pintu dan membukanya sekaligus memberanikan pulang menatap kekelapan malam berhujan di luar seraya menggeram setan terkutuk berhentilah mengganggu kuntur menggelegar di langit kelam menyambut tantangannya hujan berdesah besah menakutkan dan angin mendadak diam suparti terpanan siut lagi bersyukur keada apa-apa yang menerekamnya dari balik kekelapan ia memutar tubuh bermaksud masuk dan tidur lagi lalu ia terpaku tegak mematung di tempatnya berputar setengah tadi topeng karet yang ia buang tadi tampak menyeringi di depan biji matanya topeng karet itu seperti lengket jadi satu dengan daun pintu bentuk dan corak-corak cat warnanya menyerupai wajah seekor binatang yang mirip kuda atau kambing atau campuran lembu dalam jelatan sinar lampu kamar yang merembes sampai ke pintu ia lihat semacam telinga di kedua sisi topeng berkantung lemas jadah umpat seperti perlahan setelah rasa kabetnya lenyap sedikit demi sedikit mereka rupanya mau memperolok aku eh lalu ia mengangkat tangannya menjangkau topeng itu dengan maksud menggedor pintu rumah indu dan melemparkan benda terkutuk itu ke wajah pak kutil namun lagi-lagi gerakannya setengah jadi lengan yang terangkat itu berhenti di tengah jalan karena nyata jelas apa yang tadi ia perpirakan telinga bergerak perlahan-lahan sampai tegak dengan kuku tandu topeng bertandu bagaimana mereka dapat membuat topeng itu bergerak dengan sendirinya belum lagi seperti sempat mencerna pertanyaannya sendiri itu wajah topeng itu mulai berubah matanya yang dicat merah tiba-tiba menyalah hidup dan mulut lebar di bawah lubang-lubang hidung yang sama lebarnya tiba-tiba pula menyerengi semakin lebar memperlihatkan rongga yang dalam dan hitam tanpa dasar udara dingin merenggut bunda suparti ia mau berteriak namun lidahnya begitu telur ia mau berlari kaki-kakinya begitu lumpuk terpaku mati di permukaan lantai samar-samar ia dengar suara-suara lain yang datangnya dari pavrium juragan muda ceritnya dalam hati juragan muda bangunlah kemarilah dan tolonglah bangunkan aku dari mimpi yang buruk ini tolonglah dan mimpi buruk itu ternyata hanya permulaan belaka topeng yang kemudian hidup sempurna itu tahu-tahu saja telah berpindah tempat tanpa ada terlihat tangan yang menggerakkan setelah copot begitu saja dari daun pintu dengan suara bersih topeng itu hinggap dan lengket menjadi satu di sekutu wajah sampai kepala Supardi sendiri menggigit berusaha merapat dengan kejamnya petir menggelegar menerangi langit kelam ketika Supardi menjadi telengking dalam usahanya melepaskan topeng itu dari kepala semakin ia ketot semakin kencang topeng itu menggegam dengan suatu keheranan yang aneh dan rasa sakit yang tidak terperih pelan-pelan ia mulai merasakan kulit sebelah dalam topeng mencair kulitnya sendiri pun mencair secepat kulit-kulit itu cair secepat itu pula kering kembali bersatu rapat seolah memang topeng itu adalah wajah dan kepala Supardi yang asli ia menjerit lagi namun yang ditangkap telinganya hanya suara kering yang lirik dan dingin menusuk tulang dengan ketakutan yang menjadi-jadi Supardi meronta-ronta meloncat loncat misteri uap yang panas mendidih seolah membakar tubuhnya dari bagian dalam sakitnya tak tertahankan naluri untuk meninginkan panas hidup mendorongnya lari ke tengah derasnya hujan meloncat loncat iam kemari matanya seakan buta ia tak tahu ke arah mana ia telah berlari ke arah mana pula ia telah meloncat tahu-tahu saja ia merasakan kedua kakinya telah menjejak di permukaan batu yang keras berkumpal-kumpal sadar ia tersasar di bibir bukit supati dengan panik berusaha turun dari tumpukan batu-batu hitam berlawanan dengan kehendaknya ia justru mendaki merambat naik dan kemudian berdiri tegak di puncak batu yang paling pada saat itu pula disaksikan istrinya yang berdiri terpukul di Amtang pavilion Ragnu Tano direjat dengan sikap meloncat dan berlari ke bibir bukit ia masih setengah perjalanan menuju tumpukan batu-batu hitam manakala guntur meledak lagi di langit-langit kelam keras dan dah saat sekali bunyinya berlangsung lebih panjang dari waktu yang biasa Suparti sampai lingkung jatuh dan Miranti merasakan lantai tepatnya berbijak mendadak goncang di lain pihak Suparti juga tidak mampu menahan keseimbangan tubuhnya ia jatuh terguling Naluri ingin menyelamatkan diri pada detik-detik terakhir membantunya jatuh ke depan bukan ke belakang dimana lereng bukit batu karang mengangat hitam toh sia-sia ia jatuh dengan kepala lebih dulu tepat di permukaan altar sedetik sebelum nafasnya berakhir Suparti masih dapat merasakan bagaimana cengkraman topeng karet itu dengan cepat merenggang dari kulit wajah maupun kepalanya tak heran ketika kepala Suparti kemudian terkulai di antara kenangan darahnya sendiri topeng itu pun ikut jatuh menggelinding di atas rumputan yang basah hujan mendaras kembali mempagi hari itu alam berubah secara menakjubkan hujan mendadak reda begitu saja bersama perginya kegelapan malam yang jahat dengan gembira matahari menyempur di ufuk timur menjila-jila dengan lidahnya yang berwarna kuning emas alam seolah-olah tidak mau tahu terhadap wajah-wajah murung yang mengelilingi altar batu di bibir bukit disitu terkabar mayat suparti kepalanya pecah bola mata mendelik hampa dan mati menatap sebuah bebeng karet yang bergeletak di atas rumputan yang basah mata itu menutup menuduh sekaligus sengsara menderita tunggu apalagi aku harus masuk kantor setengah jam lagi seseorang mengerutup paru barulah mayat suparti mereka angkat ke kamar di tempat almarhum semasa hidupnya dibersihkan di kain kafani lalu kemudian dikotong oleh beberapa orang menuju tempat peristirahannya yang terakhir tanpa upacara kematian tanpa pembacaan doa-doa sebagaimana layaknya juga tidak terlihat suasana berkabung di wajah orang-orang yang datang melayat sebelum pukul 9 pagi pengantar jenazah sudah kembali ke rumah masing-masing dan kehidupan sehari-hari di perumahan yang berlangsung seperti di atas bukit itu kembali pula berlangsung seperti biasa seperti tidak pernah terjadi apa-apa ibu-ibu ke pasar berbelanja kebutuhan dapur beberapa orang berkumpul di salah satu rumahnya membicarakan rencana arisan yang akan dibuka setelah terhenti berbulan-bulan lamanya suami-suami yang masih bekerja turun ke kota Pak Abu ditemani Pak Kutil pergi ke desa mendaftarkan kematian Separti kereta pengangkut sampah tampak bergerak dari rumah ke rumah seorang perempuan tua berteriak-teriak kalang kabut memanggil kucingnya yang hilang dan seorang laki-laki yang sama tuanya tampak sibuk memperbaiki pagar yang patah miranti rebah diranjang dengan tubuh lemah lungel dan wajah bucat bersimbah keringat aku aku tidak tahan dokter ia mengerang susah payah rasanya perutku melilit-lilit dan kepalaku aduh sakit sekali dokter subakyo memberikannya suntikan kemudian tidurlah kau hanya terkoncang itu saja aku takut dokter apa yang kau takutkan semua sudah berlalu dengan kematian seperti mimpi-mimpi burukmu akan segera berakhir tetapi dokter perutku miranti hampir menjujurkan air mata kalau saja tangannya tidak digenggam erat-erat oleh Ratno yang memandang istrinya dengan kuatir kau selalu meminum habis susu yang dihidangkan puenda iya dokter maru itu juga iya dokter bagaimana dengan nafsu makanmu masih baik malah kukira makanku semakin banyak akhir-akhir ini bagus hanya perlu menasehatkan nak minat kurangi nasi sebaiknya berbanyak makan sayur terutama lalap lalapan apakah tidak sebaiknya dokter berikan saja bil-bil yang kubutuhkan seperti bil-bil yang pernah kumakan pada waktu kehamilan ku yang dulu rasa sakit ini aduh dokter aku tidak tahan dan dari hasil pemeriksaan kunak dokter subakyo memotong suaranya lembut ibah dan penuh kasih bil-jenis itu tidak akan banyak menolong ah jangan protes dulu aku tidak ingin menyiksa munat mirat oke oke akan kuberikan kau beberapa butir bil-tidur aturan padanya miranti tidak mendengar lanjutan kata-kata dokter subakyo perlahan-lahan ia terpecam kemudian tertidur dengan lelah dokter subakyo memeriksa nadimiranti sejenak kemudian tersenyum kepada ragnol tidak ada yang perlu kau risokan sekarang katanya sambil membereskan tas kerjanya ia bertanya sambil lalu mau ngantor hari ini terpaksa dokter pekerjaanku banyak yang terpengkalai karena memikirkan istriku iya baik-baik saja percayalah oh iya mobilku rusak mau tolong kau jemput aku sekalian kau ke kota oke namun toh lak pulang ke rumah jauh lebih siang dari biasanya ingat tanya kepada melanti tidak mau hilang sehingga konsentrasinya sering buyar pukul tiga siang ia tiba di rumah menemukan rumahnya sunyi sepi dan kamar tidur yang kosong ia pergi ke rumah hindus semangat tetapi rumah itu pun terkunci setelah mencari kesana kemari ia temukan bu endah sedang ngobrol di rumah salah seorang tetangga nira bu endah mengerenitkan dahi ketika kutinggalkan satu jam lalu ia masih ada di tempat tidur bersama-sama mereka kemudian mencari namun tidak ada tetangga yang melihat miranti dari penghuni rumah yang letaknya dimulai jalan menuju kota juga tidak diperoleh petunjuk kalau-kalau miranti lewat menuju kota karena sehari-hari penghuni rumah itu sibuk memperbaiki pakar depan akhirnya seorang tetangga perempuan dapat memberi petunjuk tadi kulihat nira turun ke lereng bukit ia menerangkan waktu itu aku sedang mencari sibuk yang nakal he tahu kau endah sibuk sedang menjelati darah kering di bawah altar batu itu ia ketakutan ketika aku perekogi mau ngajir lagi tetapi ekornya sempat kupegang aduh coba kau saksikan bagaimana sikus merupakan mati-matian kucingku itu bu bu endah pamit dengan halus mereka tinggalkan perempuan tua yang dengan penuh rasa cinta mencium kucing kesayangannya itu lalu pergi ke bidir bukit di bawah tumpukan batu hitam yang menjulang ke langit biru tampak sepasang sandal meranti tersimpan rapi bu endah pucat dan rapno dengan gelisah mencari-cari pian kemarin sambil memanggil nama istrinya mungkin ia kebawa bu endah hanya memberi usul rapno mengangguk tanpa berkata sepatah pun lalu bergegas menuruni jalan setapak ke lereng bukit karang jalan setapak itu tidak selicin ketika tadi pagi rapno ikut turun melalui jalan yang sama menggotong mayat suparti sebelum jenazahnya mereka kuburkan di salah satu janggu yang terletak di lereng bukit karang itu meskipun demikian perasaan khawatir rapno tidak berkurang sambil terus menuruni jalan setapak itu berkali-kali matanya ia tarikkan ke bawah bukit mencari-cari kalau-kalau ada tanda-tanda miranti telah tergelijir miranti tidak ingin tergelijir karena itu sebelum menuruni jalan setapak ke tempat yang ingin ia datangi sandalnya ia tinggalkan di atas lalu dengan hati-hati ia turun ia tidak perlu tergesa-gesa toh yang ia ingin lakukan hanyalah membaca sedikit doa yang ingat di makam suparti karena semenjak ia lihat suparti terhempas jatuh di batu altar sampai jenazahnya dikuburkan miranti tidak sadarkan diri ketika ia siuman dokter telah duduk di sampingnya menyuntiknya sehingga ia tertidur dalam tidurnya ia melihat wajah suparti polos tanpa topeng dan mata suparti menatapnya dengan mata memelas minta belas kasihan itulah sebabnya begitu ia bangun dari tidurnya yang menyak miranti langsung meninggalkan pavilion apapun maksud suparti menakut menakutinya tidak menjadi soal lagi pula ia tidak begitu yakin sosok tubuh suparti yang ia lihat menjelang supuh sebelum lagi-lagi itu jatuh dan mati adalah sama dengan sosok tubuh yang sebelumnya ia lihat muncul dalam suasana yang sama malam hitam kelam hujan topan dan aning yang membadai rasanya tubuh mengerikan yang sebelumnya ia lihat lebih hitam lebih tinggi lebih besar dengan tubuh suparti matanya menyala-nyala merah seperti api neraka tidak seperti mata suparti yang mengenakan topeng karet dari pembicaraan suaminya dengan dokter subagio ia dapat menduga-duga dimana suparti dikuburkan tetapi di lereng bukit itu terdapat banyak sekali ceruk dan tidak ada tanda-tanda kuburan sama sekali ia baru mengetahui letaknya kuburan suparti ketika mendadak ia lihat sesosok tubuh ramping berkain kepaya menyelinap keluar dari sebuah ceruk yang menjorok seperti kuah yang sangat dalam perempuan itu kaget ketika dipergoki miranti selama beberapa saat mereka berdua hanya saling menatap dan mengawasi dengan demikian miranti lantas tahu perempuan ini meski tampak masih berwajah manis jelas sudah berumur dan sinar matanya memperlihatkan tidak saja perasaan buka cita tetapi juga kemarahan yang terpendam perempuan setengah bayah itu yang mula-mula membuka mulut suara dingin tajam menusu kau salah seorang penghuni di atas sana ia bertanya tanpa menunjuk arah yang ia maksud namun dapat dimengerti ia miranti mengangguk ibu ibu siapa tak perlu kau ketahui sahut perempuan itu dengan wajah yang tiba-tiba berubah jenis tetapi matanya menghina tadi malam aku punya janji dengan seperti kami akan menikah pagi ini tetapi ia tidak pernah muncul lalu kedengar besas besus ia telah mati dan dikuburkan di jeruk ini di jeruk tanpa kubur yang digali kecuali tumpukan batu-batu dan lumpur yang kotor dan mencicipkan mata perempuan itu berapi-api kalian tidak saja telah membunuhnya kalian juga telah menghina jenazahnya hanya karena ia ingin tobat ingin kembali ke jalan yang luruf Tuhan akan mengutukmu mengutuk orang-orang yang tinggal bersamamu aku akan selalu berdoa semoga Tuhan membalas kejahatan semua ia kemudian meludah lalu meluncur turun ke bawah bukit dan lengat dibalik rimpunan semak belukar yang menyemat tinggi diantara pepohonan pepohonan berdaun rimpun lama Miranti melatap keberdian perempuan itu termau-mau kakek takjit bingung dan takut ia tidak tahu apa yang dimaksud perempuan itu tidak jelas apa yang ia bicarakan tetapi telinganya dipenuhi oleh kutu dan sumpah serapah yang membuat ia menggigil kemudian jatuh terduduk di tanah yang becek ia masih terduduk di situ ketika Ratno menemukannya melihat bagian istrinya yang kusudan kotor serta wajahnya demikian pucat kurus dan tersiksa tanpa berpikir panjang lagi Ratno memeluk Miranti mendekatkan wajah perempuan itu kedadanya seraya membujuk-bujuk dengan suara ketir kita kembali ke atas iya Mirah kau menyiksa dirimu sendiri kata dokter kau harus banyak beristirahat oh Mirah kau tidak tahu betapa aku cemas memikirkannya betapa aku khawatir kalau kalau kau mengapa disik Miranti setelah mengikuti mengapa Ratno apa yang mengapa Mirah Ratno menatap mata istrinya dengan gelisah kau membuatku bingung tidakkah kita lebih baik naik saja ke atas dan Suparti Ratno Suparti mengapa kalian menguburnya di jeruk ini sesaat Ratno terdiam lalu entahlah aku aku sendiri tidak tahu kata mereka ya ya kata mereka karena ketika masih hidup Suparti pernah meminta agar ia dikuburkan di jeruk ini apabila ia mati dan hanya ditumbuh bebat serta lumpur tak ditanam desa Miranti masih setengah mengikuti ah itu aku tidak tahu Mirah aku tidak ikut masuk ke dalam ketika mereka menguburkan jenazah Mirah kau sempat masuk ke dalam ke gua yang hitam dan mengerikan itu Rakhno menatap ceru yang menerjang karena sampai kehidung tidak aku belum sempat masuk lantas perempuan itu yang mengatakan perempuan perempuan mana siapa Mirah angkat bahu lalu pelan-pelan ia berdiri sempoyongan aku lemah sekali Rakhno ia mengeluh dan jabang bayi perutku aduh rasanya ada tendangan halus wahai Rakhno kandunganku belum lama jadi tetapi tetapi seolah-olah sesuatu tengah hidup tumbuh dan berkembang dengan pesatnya aku takut Rakhno mari kubantu kau naik pelan-pelan saja salah langkah sedikit kau bisa keguguran ya Mirah jangan kau kecewakan aku untuk ketiga kalinya jangan awas tanganmu rumput itu kotor tak kuah jadi pegangan kau tidak mau mengatakan siapa perempuan itu Mirah aku tidak tahu ia muncul tiba-tiba menghilang tiba-tiba pulang mungkin ia penduduk bisa di bawah sana akan kuselidiki siapa dia ah buat apa Rakhno memperingati dia agar tidak menakut-menakuti engkau lain kali dari mana kau tahu ia menakut-menakuti aku naluri Mira naluri seorang suami Rakhno dapat juga menjawab seraya tersenyum manis setelah agak lama ia terdiam mendengar pertanyaan istrinya aku mencintaimu Miranti apakah aku tidak Miranti tersenyum kuragukan Rakhno menggoda astaga kau Miranti mendelik pura-pura marah lantas tanpa pemberitahuan ia langsung menyergap bunda suaminya dengan terekaman gigih yang menghunjam tak keras tentu saja melainkan manja Rakhno memeluk kaget kemudian tertawa-tawa saking gembiranya mengetahui Miranti telah menemukan pribadinya kembali Rakhno sampai tidak menyadari bahwa Miranti tidak ikut tertawa dengannya pada saat itu Miranti tengah menatap ke belakang telinga suaminya dengan nafas yang tertahan tiba-tiba ia melihat bundaran kehitam hitaman semacam tato sebuah tanda yang aneh dan belum pernah ia lihat sebelumnya di belakang telinga Rakhno tetapi rasanya ia pernah melihat di belakang telinga orang lain Miranti menempel ketat di bonggung suaminya sambil berusaha naik di pantu Rakhno kaki kakinya kementar jantungnya apalagi di atas bu Enda menyambut mereka dengan bahagia aduh enak Mira ia hampir menangis karena gembira ketika ia memimpin anak semangnya pulang ke rumah seharusnya tak kubiarkan kau keluar sendirian bagaimana kalau kau sampai terkelincir jatuh dan i tak berani aku membayangkannya apa kata dia kalau kalau kau sampai celaka dia miranti menesak bu Enda tertegung secenak setelah beradu pandang dengan Rakhno ia tersenyum menjawab suamimu tentu ia begitu panik ketika pulang ke rumah dan melihat tempat tidur mu kosong bu Enda kemudian ikut membantu memandikan miranti mengenakan pakaian tidur yang terbaik tubuh anak semangnya yang cantik molek ramping dan kulitnya halus mulus hidup mulutnya tidak henti-hentinya mengagumi keberuntungan Rakhno memperoleh istri seperti miranti yang pasti menjadi idaman banyak lelaki tetapi betapapun ia berhijau berkepanjangan untuk mengelak toh akhirnya miranti memperoleh kesempatan juga untuk bertanya menyedihkan ujar miranti mula-mula ia tidak selayaknya dikubur dalam ceruk apa salahnya menggali sebuah kubur di sekitar sini tanah-tanah yang kosong masih cukup banyak bu endah menelan ludah berulang-ulang kemudian tak ada salahnya nak soalnya kita harus mematuhi amanat amanat apapun yang menarik hati seperti di jaruk itu masa lalunya anak mirah bu endah lantas bercerita tentang sedikit yang ia ketahui mengenai seperti tentu saja hanya terbatas pada saat seperti menikah dengan perempuan yang ia cintai dari perempuan yang bersama sutining sih itu lahir seorang anak perempuan sayang meninggal dunia ketika masih perawan begitu ditudurkan bu endah dengan hati-hati istri dan anak perawannya itu dikeburkan sendiri oleh suparti bukan di tempat yang semestinya melainkan dalam ceruk juga tidak ditanam dalam tanah karena kata suparti ia ingin melindungi jenazah-jenazah itu sampai hancur dimakan cacing ia memang sedikit tidak walas kalau kau ingin tahu kata bu endah polos untuk meyakinkan pendengarannya ia menambahkan lihat saja kelakuannya sebelum meninggal naik ke puncak mengenakan topeng dan menakut-nakutimu di tengah malam buta untuk apa ia menakut-nakuti aku bu endah siapa yang tahu yang jelas ku dengar seperti pernah bersebut dengan roh jahat ah tak usah tanya roh jahat macam apa sudah kubilang hanya besar sesu apa tidak sebaiknya kau minum susu itu oh ya telah kubersiapkan lalap segar untuk makan malammu tentu saja kau boleh makan sedikit nasi perlu kuambilkan pil tidur munak Mira perempuan tua itu begitu memperhatikan dan mengasihinya Miranti sampai tak dapat menolak ia tidak lapar tetapi ia harus makan demi kesehatannya demi cabang bayinya tetapi begitu banyak susu yang dibasikan pula begitu banyak malu kering begitu banyak lalap mentah dan hanya sedikit nasi putih dia makan tanpa selera hanya untuk menyenangkan induk semang dan suaminya baru menjelang tengah malam ia merasa lapar yakin Rano telah tertidur ia berjingkat jingkat ke dapur membuka lemari makan termos berisi nasi yang masih hangat ia keluarkan sisa lalap tidak ia sentuh karena tidak ada lauk ia membuka kulkas ia ingat ada ikan segar dan tahu ikan dapat ia panggang dan telur sayur asam mendadak ia tertekun dalam kulkas terletak di atas sebuah piring tampak sepotong besar daging mentah yang masih segar tumben pikirnya Rano memberikan daging sepulang dari kantor sore ini tetapi apa peduli nanti ambil daging itu lebih nikmat dari ikan bakar beri bumbu kecap selada dan saus ia menutup pintu dapur dengan hati-hati agar kalau ia membakar daging baunya tidak tercium sampai ke kamar tidur pelan-pelan ia iris daging sekar itu rupanya belum begitu beku setelah disimpan di dalam kulkas tak heran dari bagian dalam irisan daging tampak meleleh putir-putir darah merah segar merangsang seketika bayangan daging besar lunyap dari pikiran miranti takut-takut ia menatap irisan-irisan daging bercampur darah segar itu ada suatu kekuatan gaib yang mendorong tangannya untuk mendekati seiris daging tadi ke mulutnya dengan kelopak mata terpejam ia cicipi daging itu bau anjir membuat perutnya mengulah sesaat tetapi kekuatan aneh yang mempengaruhi dirinya mendorong tangannya untuk memasukkan irisan daging itu lebih masuk ke mulutnya lantas dengan setengah terpaksa setengah bernapsu daging mentah itu ia kunyah-kunyah kemudian ditelan nikmat sekali tanpa terasa ia menghabiskan tiga iris daging yang paling banyak darahnya selain itu baru ia merasakannya dan menyimpan sisa daging ke dalam kulkas masih diriputi keheranan oleh nikmat yang ia capai Miranti lantas berjingkat-jingkat kembali ke kamar tidur rebah di sebelah suaminya dan mendengkur dalam sekejap tak lama setelah ia mendengkur suaminya membuka mata Rano bangkit berlahan mengawasi Miranti ia petulkan letak selimut perempuan itu agar istrinya cukup hangat dan terlindung kemudian ia turun dari tempat tidur pergi ke dapur berjingkat-jingkat sebagaimana yang dilakukan Miranti sebelumnya termos masih terletak di atas meja Rano memasukkan termos itu ke lemari makan lalu ia berjalan mendekati kulkas dan membukanya daging yang ia beli tadi sore masih terletak di piring yang sama tetapi sudah tidak utuh tampak telah diiris-iris dan sebagian sudah lenyap tentu ke dalam perut Miranti darah merah segar masih menetes-netes di permukaan piring Rano menutup kulkas hati-hati mulutnya tersenyum puas suara cekik ikan berkembang di pojok ruang tamu rupanya seorang perempuan muda terpancing oleh tingkah bola dan cerita pak kutil yang nakal setelah salah seorang tamu lainnya bertanya asal usul namanya yang ganjil seraya berseru begini perempuan muda yang katal tangan itu dengan sengaja mendalatkan telapak tangan dipantat orang tua itu mengusap-usap karuan saja pak kutil berinsatan karena reaksi tak terduga itu mana dilakukan dihadapan banyak orang dari tengah-tengah sekelompok perempuan perempuan tua yang sedang asyik berceloteh di pojok lainnya bu endah meneriaki si suami dengan kesal awas pak kusilet kutil mu nanti biar tahu rasa dasar pak kutil kepalang basah dia balas berteriak alah bu ngaku saja lah mana teka kau membesar kutil kesayangan mu oh ya bu endah bangkit dari duduknya diperhatikan belasan pasang mata yang ingin tahu perempuan tua itu berjalan tertimpang timpang menucuran ia buka salah satu sebuah laci mencari-cari tidak lama ia telah mengacungkan sepotong silet yang pajam berkilat-kilat diantara ibu jari dan terunjuknya dengan silet itu ia kembali ke tempat duduknya semula meletakkan dengan kaya kalem di permukaan meja lalu kembali berjelotek dengan teman-temannya seolah-olah tidak peduli apa-apa pak kutil nyengir seketika buru-buru ia minta maaf pada tamunya yang masih muda-muda itu lantas bergabung dengan tamu lain tetangga tetangga yang sebaya dengan dirinya sendiri sementara tamu-tamu yang muda dihinggapi perasaan khawatir maka tamu-tamu yang sudah pada lanjut usia tertawa berderai-derai pak kutil mencak-mencak marah pada salah seorang temannya yang ketawa paling keras umpatnya mau kupindahkan kutil di pantat mu ke puncak hidung moyang suara tertawa bertambah ramai kali ini pak kutil mau tak mau ikut ketawa malah tawanya paling keras membahar di bagian lain ruang tamu mereka yang terang benderang hidup sang istri hanya dapat semerut kelompok orang-orang muda yang tadi ngobrol dengan pak kutil saling bertukar pandang heran orang-orang pikun yang aneh salah satu dari mereka berbisik perlahan sambil mengawasi kelompok kakek-kakek yang meneruskan permainan beribu mereka yang sempat terhenti oleh insiden kecil tadi pikun dan menakutkan visi yang lain terutama itu tuh ia menuding yang sedang mengatakan sesuatu ketelinga Pak Kutil ketika bersalamat tadi entah mengapa aku gemetar berkeringat dingin ia menggenggam kuat sekali telapak tangannya besar jari cemarinya apalagi tebal hitam berbulu apa sih anehnya perempuan yang tadi mengusat pantat Pak Kutil berkata acuh tak acuh sambil lalu ia menyambar sekelas minuman dari bagi yang diantarkan oleh seorang pelayan berkeliling dua temannya mengkuti sesudah pelayan itu menjauh perempuan tadi meneruskan aku juga disalam tetapi tidak merasa apa-apa tidak kau lihat sinar matanya lola yang dipanggil lola angkat bahu sahutnya kulihat dong dan biasa biasa saja seperti mata kita apalagi cuma ya jauh lebih tua tentu benar Denny berhentilah menakut menakuti kami lihat istrimu sampai pujat pasi kasihanilah dia dia memang penakut mau kencing pun harus ditemani rungut laki-laki bernama Denny sambil melirik istrinya dengan pandangan menyesali ia kemudian beralih pada teman-temannya yang lain lambas berbisik dengan jengkel aku berani sumpah ada hal-hal yang gaib disini naluriku berkata sejak kita datang kita terus diperhatikan oleh siapa Denny roh-roh jahat dan terkutuk mana ngeletuk marikono orang gemuk yang dari tadi diam saja ia belalakan mata gian kemari mengecek roh jahat tak berwujud gono pesah dan tak berduli tetapi aku dapat merasakan wujud yang terkutuk itu disana sekali lagi ia menuding dengan cara sembunyi sembunyi agar tidak terlihat oleh orang yang ia maksud semua mata otomatis ikut menatap memperhatikan kelompok kakek-kakek yang main trik tertuju pada salah satu yang duduk menonton permainan itu Pak aku bisa naik hitam kalau ia dengar hasil tanya Denny lolong berkumam seraya tersenyum yang ditekur malah senang dia setengah berseru sehingga salah seorang yang tua itu menoleh dan orang itu justru yang mereka berbicangkan Denny cepat-cepat berpaling ke arah lain dengan nafas tertahan untunglah Lola menganggukkan kepala disertai seolah senyuman manis yang seolah memintakan maaf atas pelancangan kawannya yang berseru terlalu keras dengan segera dibalas orang buah itu dengan senyuman bulan lalu kembali menekuni permainan kartu kawan-kawannya suara-suara lumrah dalam permainan berit terus saja berkumandang di meja yang mereka kerupungi diselang seling bunyi botol minuman beradu dengan bibir gelas Lola menarik nafas panjang suamimu baru saja lolos dari merabah ayah mengerum ia berbisik pada istri Denny yang dari tadi telah bucat kementaran yang di disipi berterima kasih lewat angkukan kepala dengan dengan mata liar ia menggamit belengan suaminya berbisi gelirih malu-malu Denny Denny mendekatkan telinga ke mulut istrinya serius apa aku aku mau kencing jadah sialan Denny meluruskan tegaknya dengan menghentakkan nyaring yang seketika membuat suasana meriah di ruang tamu rumah Pak Kutil itu mendadak sepi menyentak semua mata tertujuk kepada Denny yang gelagapan sendiri ia berusaha tersenyum manggut manggut pada semua orang lantas mendengar sersah perut istri kumules siapa yang tahu letaknya kamar mandi bu endah mau bangkit tetapi di luar rukaan semua orang Pak bu sendiri yang bergerak lebih dahulu ia menyongsong minrum mengulurkan tangan dengan sopan ke arah kamutuan rumah yang bertubuh kecil mengil dan sangat pucat pasi itu ningrum terengang sekejap dan setelah merasa raginya di sepak lola diam-diam di bawah meja dengan enggan ia terpaksa menerima oloran tangan laki-laki berkulit hitam legam dengan tubuh tinggi kekar menyeram itu mari kuantarnya Pak Abu berkumam lembut menawan suatu pesona yang kuat membuat mengerum terjengah dari enggan dan terpaksa yang dengan senang hati dan ikhlas bersedia di bimbing orang tua yang mendadak sangat menarik hatinya itu menuju ke kamar mandi diiringi pandangan semburu sang suami pandangan cemas cemas teman temannya dan pandangan mengerti dari bu endah serta tetangga tetangga ning lu buang hajat dengan leluasa ketika ia keluar dari kamar mandi Pak Abu masih menunggu laki-laki itu berdiri membelakang dengan kepala sedikit pengada matanya menatap lurus kerempulan yang pucat di langit biru seekor kelelawar menggelepar lewat di buungan atap rumah mencicip cicip ribut tanpa berpaling laki-laki itu berguman merasa lebih enak sekarang mengeru mengangguk lalu sadar anggukannya tidak terlihat ia menambahkan dengan kata-kata iya terima kasih dengan ucapan itu ia berharap dapat segera masuk untuk bergabung dengan teman-temannya di ruang dalam namun sikap laki-laki itu yang berdiri diam tak bergerak-gerak menahan langkahnya ia tidak perlu menunggu berlama-lama karena Pak Abu telah berujar tanpa apa sabah silat salah seorang teman kalian menghilang dari tadi ia tidak muncul sampai makan malam selesai siapa namanya kalau boleh saya tahu nyonya neng eko eko benar eko prasetyo apa pekerjaannya wartawan ia memang tidak pernah mau diam kalau berkunjung ke suatu tempat ada ada saja yang ia cari selagi kami berencana untuk memperolok-olokkan dia tahu-tahu saja ia sudah memperoleh berita besar yang membuat majalah tempat dia bekerja semakin laris si eko itu pak abu patut dibuji kesah pak abu tanpa alamat nyonya tahu ia orang mana maksud anda daerah asalnya pak abu membalik dengan tiba-tiba matanya bersinar-sinar aneh dalam jilatan lampu koridor namun seolah senyum di bibirnya memberi daya tarik tersendiri dalam hati ningrum yang lemah si eko itu apakah dia orang dari pesisir selatan ku dengar demikian pak abu ningrum menganggu heran ada apa pak abu melebarkan senyumannya bukan apa-apa aku hanya tertarik memperhatikan orang yang dengan kulit memanfaatkan setiap kesempatan yang ia peroleh tanpa pandang waktu tanpa pandang tempat ditelingan ningrum dua kalimat tajam yang ditujukan kepada teman mereka yang memang batang hitungnya tak tampak lagi begitu ramah tamah sebelum makan malam selesai sudah lama menegah pak abu mengalihkan persoalan sambil mereka kembali ke ruang dalam 4 tahun pak kalian penting berbahagia terima kasih ku harap demikian hanya suamiku sedikit nakal dan tak dapat menjaga mulut ucapan yang kini di telinga pak abu jelas sebagai pernyataan minta maaf yang tidak langsung atas kelancangan suami si perempuan yang sempat membuat ningrum hampir terkencing-kencing di tempatnya duduk tadi tak aneh orang tua itu tertawa lunak ia orang yang bersemangat senang mendengarkannya ningrum mengangguk terharu sekaligus bangga ia akan mempunyai cerita yang menarik untuk disampaikan kepada Danny tetapi kemudian berpikir cerita itu lebih baik ia simpan untuk ilnya sendiri kalau sampai ke telinga Danny suaminya bakal makin lancang dan tidak tahu diri atau seperti kata Pak Abu tadi tak pandang tempat tak pandang waktu berpikir sampai di situ ia minta maaf pada Pak Abu saya mau menengok Miranti sebentar katanya lalu menghilang lewat pintu penghubung ke pavilion tepat pada waktu bersamaan ia melihat Eko Prasadio masuk lewat pintu depan pavilion dengan wajah bersimpuh peluh dan kaki celananya kotor berlumpur memahami ke arah mana Nengrum memandang pemuda tegap tampan dengan wajah sedang-sedang itu tersenyum manis aku terjatuh di luar sana ia berkata sudah makan kau kehabisan timpal Nengrum tak apa aku sendiri sudah merasa kenyang dan puas dengan apa yang aku peroleh malam ini boleh Muping baca saja nanti kalau majalahku terbitan bulan depan bersedia dibinjam lelah untukmu menyindiri Nengrum mengeringi dan sekaligus membalas dengan kata-kata yang pedas uang sih punya tetapi Mubasir kalau dipakai membeli majalah gosip yang disindir hanya angkat bahu tak acuh apakah Mira sudah baikkan aku justru mau melihat dia mereka berjalan bersama-sama masuk ke kamar tidur sebelum Eko keluar rumah hampir satu jam lebih ia sempat melihat Miranti Limbung mau jatuh ia ingin menolong tetapi kesibukan orang-orang akibat perubahan kondisi Miranti buat dia jelas merupakan kesempatan baik untuk menyingkir diam-diam Ragnu keluar bersama seorang laki-laki berumur dari kamar tidur dan berpapasan dengan kedua temannya itu wajah Ragnu tampak layu sebaliknya wajah temannya berjalan kelihatan berseri-seri ia menyapa kedua tamu dan sebelum menghilang ke rumah induk semangnya sempat memberi kata-kata hiburan untuk Ragnu kekerisahanmu berlebihan tenang sajalah istrimu hanya terserang dan kuat pencernaan ia dokter yang menghandel Mira Ragnu berkumam seraya mengirimkan teman-temannya masuk ke kamar subaglio jawabnya atas pertanyaan yang diajukan Eko sambil lalu Miranti duduk di tempat tidur kurus, pucat, dan jelas tampak sakit ia tersinum kepada tamu-tamunya dan minta maaf bahwa ia telah mengecewakan ketembiraan mereka malam ini Jabang bayi kurupanya berbakat jadi pemain sepak bola katanya tergawa aku lupa bertanya Nimrum sudah berapa anakmu sekarang? dua terakhir kita bertemu yang kedua baru lahir tiga bulan yang lalu potong Nimrum tersenyum kalau kau sudah lebih sehat aku mau pamit dengan suamiku kau tahu? bayiku main seret kalau diberi susu kaleng lihat susuku sudah keras dan sakit rasanya ia memicu di payudaranya sendiri yang memang menggembung kenyal dan kuat pada saat itu angin dingin merembus masuk ke kamar Miranti menggigil barangkali aku lupa menutup pintu depan ujar Eko lalu berlalu tetapi Ratno mendahului biar aku yang menutupkan katanya lalu pergi diiringi oleh Nimrum yang lebih dulu pamit sambil mencium kedua belah didi Miranti dan mendoakan kesehatan dan harapannya untuk mendapatkan keturunan aku mencium bau pusuk disini Eko nyeletuk setelah ia tinggal berdua saja dengan Miranti ah dingin sekali mestinya kau tidak tinggal di kamar yang kelewat sejuk seperti ini kamar ini tertutup dan selalu hangat Eko jawab Miranti udara begini belum pernah kualami Eko prasetyo menatap ke sekeliling kamar lampu bergoyang-goyang tanpa sebab Merah kau bilang berapa bulan sudah gantunganmu tiga atau empat kata dokter sebuah kio tetapi rasanya seperti sudah enam atau tujuh bulan coba lihat begini besarnya Miranti mengusap-usap perutnya yang menggunung pasti ada kelainan kesah Eko kuatir dan E tidakkah kau sadar betapa kurusnya kau sekarang pernahkah mengukur timbanganmu kata dokter tak perlu hanya menambah risau saja dan soal kelainan yang kau sebut-sebut aku juga berpikir sama dengan suamiku tetapi tadi dokter bilang cuma gangguan pencernaan bayiku tumbuh besar namun katanya masih dalam ukuran wajar membahar barangkali menurut pemeriksaan dokter tidak gangguan pencernaan Eko mangkut-mangkut sambil menatap lampu yang sudah berhenti bergoyang-goyang udara tetap dingin menusuk sampai ke sum-sum Miranti sampai terselingut dan Eko kelisah aku mencium bau besok di sini kumamnya lagi sambil menatap lurus ke pojok kamar apakah ada sesuatu yang kehitam-hitaman di pojok itu sesuatu yang tinggi besar dan A seperti bertandu sesuatu berupa mahluk yang menyebarkan udara dingin dan bau busuk Eko prasetyokumat kami kata-katanya ganjil dan simpang siur berbau dengan ayat-ayat kitab suci yang terpotong-potong lalu menyebut Allah 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 Eko telus melangkah ke pojok yang menjadi tempuhan perhatiannya ada desiran aneh ketika ia merapa tembok dan udara dingin berbau busuk itu mendadak sontak lenyap begitu hei hangat lagi berseru Miranti heran ia tangkalkan selimut yang menutupi tubuhnya dan menata bingung pada laki-laki yang terdak kaku di pojok kamar dengan mata membelalak tak bergedi apa kerjamu di situ Eko prasetyokumat tidak menjawab ia bergidi perubahan suhu udara yang tiba-tiba itu sama sekali tidak menyenangkan hatinya mungkin cuma ilusi ia berpikir tetapi jelas tadi matanya menangkap bayangan hitam yang samar-samar berdiri di tempatnya sekarang ketika Miranti menegur ia cepat berpaling ia tidak melihat Miranti tetapi melihat ke pintu lurus-lurus sesuatu yang hitam bergelebat keluar diam di tempatmu Eko berbisik tajam pada Miranti yang berniat bangkit untuk bergabung dengan teman-temannya di rumah Hindu Eko bergegas melewati tempat tidur keluar dari kamar koridor menuju dapur sepi mengangat ruang tamu pavilion demikian pula gelas-gelas minuman berserakan di atas meja ada botol tergelimpang di lantai dan buntung rokok menghitam di serap cairan bening yang menggenang dekat-dekat di kursi kegelapan yang hitam pekat mengintai dari luar jendela depan Eko tertekun di depan pintu terusan ke rumah Hindu seingatnya tadi pintu itu terbuka siapa yang telah menutupnya Ningrum atau Rakno kedua orang itu tengah tertawa ngakak di salah satu sudut ruang tamu rumah Hindu bersama teman-temannya yang lain rupanya Pak Kutil sudah mulai berseloro lagi tanpa mengacuhkan istrinya yang mendelik dari sudut lain mata Eko yang pas pada berputar ke sudut yang berlawanan sekelompok pria-pria tua bangka masih menekuni kartu-kartu di tangan mereka dan di belakang kelompok orang-orang tua itu berdiri tegak sosok tubuh yang ia cari besar hitam tinggi kekar dan perkasa orang itu Pak Abulah Hubapur Wadijaya ia akan mencatat nama itu di benaknya menoleh ke pintu terusan waktu melihat Eko ia angkat kelas minuman lalu menganggupkan kepala disertai senyuman lama Eko membalas anggukan itu dan mencoba membalas senyuman yang tampaknya bersahabat itu lalu dengan bulu kuduk pada tegak berdiri ia kembali ke kamar tidur Miranti duduk gelisah memandangi Eko yang wajahnya tampak serius baru saja mulut Miranti terbuka untuk bertanya Eko prasetia sudah mendahului jiwamu tertekan ia menuduh langsung kau menyembunyikan sesuatu untuk dirimu sendiri sesuatu yang berharga yang menghancurkanmu dari dalam mengapa tidak berterus terang saja Miranti menganggap ketika tamu-tamunya datang berkunjung ia telah membulatkan dekat untuk menutup mulut rapat-rapat tetapi ketika di antara mereka ia lihat Eko prasetio ia mulai ragu akan pendiriannya ia tak dapat menyimpan rahasia terhadap orang yang satu ini tak pernah dapat ia lebih suka membohongi suaminya sendiri ketimbang menyakiti hati Eko prasetio laki-laki itu pernah jatuh cinta pada Miranti ketika mereka masih sama-sama satu kelas di sekolah lanjutan tetapi Ratno tanu direja memotong mereka di tengah-tengah Ratno lebih agresif sehingga Eko terpaksa mundur teratur ia tahu diri ia dan Ratno masih terhitung saudara sepupu dan keluarga kedua belah pihak semenjak dari zaman nenek moyang tetap bersahabat tetapi saling melindungi biarpun salah seorang keluarga telah menghina anggota keluarga yang lain itu hanya khilafan demikian petuah yang diturunkan dari generasi ke generasi Eko ingin mempertahankan tradisi itu lebih dari mempertahankan cintanya yang rabut kesibukannya bekerja di sebuah penerbitan yang peplahnya besar dan tersebar luas kemana-mana banyak menolong gadis-gadis model yang cantik ganti berganti menempel runggungnya tetapi ia lebih menekuni tugasnya mengejar berita-berita berbau skandal dan belakangan lebih suka menuruti bakatnya sebagai seorang penulis cerita-cerita misteri paling tidak ia masih memiliki karis keturunan dari seorang moyangnya yang pernah mencapai usia satu setengah abad hidup menyendiri dan menghabiskan waktunya untuk menyembuhkan orang-orang sakit dengan ilmu yang ajaib aku telah didatangi malekat el maut kata moyangnya itu pada suatu hari besok aku akan pergi tetapi tak perlu kalian menangisiku dan tak perlu kalian gali kuburan untukku moyangnya itu mengunci diri dalam kamarnya semalam suntuk pagi-pagi benar bau harum menebar di sekeliling rumah pintu masih tertutup rapat demikian pula jendela setelah bau harum itu lenyap dua hari kemudian pintu yang terkunci didobrak dari luar di dalam orang hanya menemukan sarung pakaian dan peci yang dikenakan orang tua ajaib itu sebelum ia mengunci diri tetapi jasadnya raib tak meninggalkan bekas eko selalu merenungi kisah yang ganjil itu dan kemudian menekuni kisah-kisah ganjil yang kemudian dia temui sepanjang hidupnya miranti sadar akan hal itu aku memang membutuhkan perlindungan ia berbisik paruh dengan sudut-sudut mata yang pasak jangan menuduh aku seorang istri yang tidak setia eko ku cintai rano seperti aku mencintai diriku ia melihat eko menganggut setuju kemudian meneruskan aku meragukan perlindungan itu tidak akan kuperoleh lagi dari rano aku menerima oloran tanganmu eko tersenyum sayang sekali kalian tidak memberitahu sebelumnya ketika kalian memutuskan untuk pindah ke tempat ini itulah sebabnya aku kaget ketika menerima undangan rano banyak kisah-kisah berbau busuk sampai ke telingaku dan bau busuk itu telah ku cium begitu rano menyebut tempat tinggal kalian yang baru baiklah berdesah miranti kuku apa yang ingin kau ketahui semuanya Denny sudah lama menghilang bersama enam orang sahabat dalam mobil Denny yang besar sudah hampir tengah malam sekarang dan jalan menurun yang curang menuju kota tanpa gelap menyeramkan Eko prasetyo duduk diam-diam di belakang setir melamunkan miranti yang mereka tinggalkan di atas bukit Eko kuatir sangat kuatir meski ia cukup puas dengan persetujuan miranti untuk mengikuti petunjuk petunjuknya apabila dalam satu minggu Eko tidak muncul menemui miranti sebagaimana yang mereka janjikan tadi di kamar tidur bekas kekasihnya itu di jok belakang Markono yang bertubuh kemuk padat langsung mendengkur begitu tadi masuk ke mobil istrinya yang bertubuh ramping kecil mengomil suaminya panjang pendek mengatakan Markono karung nasi sialan ia makan begitu banyak minum lebih banyak lagi begitu sang istri yang sedang diri putih perasaan malu itu berkata kepada Lola yang duduk di samping Eko kalau tak kukulototi si karung nasi ini tentulah sudah mengikat semua yang terhidang di atas meja makan ia kemudian berkicau pula tentang pengetahuannya yang baru bahwa miranti dan rakno telah maju sangat besar dalam tempo yang demikian singkat punya mobil baru perabotan rumah yang baru sudah membeli tanah yang segera akan dibangun pula dan lain-lain dan lain-lain yang rupanya ia dapat moving di atas sana diakhiri dengan omelan memelas sedangkan si karung nasi ini makin lambam saja bekerja makan tidur makan tidur itu saya yang ia pikirkan Lola hanya memberi komentar 12 ia tahu suami istri itu senang memakimati satu sama lain tetapi keduanya tetap mencintai Hai cacimaki pikir Lola ternyata bisa juga jadi bumbu penyedap ketimbang sebuah perkawinan yang berjalan terlalu lancar terlalu adem kalem sehingga terasa hambar ia tidak ingin rumah tangganya kelak dengan Eko hambar tetapi juga ia tidak ingin kebahagiaan mereka dipenuhi cacimaki dan yang penting Eko belum melamarnya juga suami istri itu mereka antarakan pulang lebih dulu ke rumahnya betapa sukar dan merepotkan membangunkan si karung nasi yang tetap mendengkur sampai pintu mobil dibuka setelah didampak istrinya dengan suara keras barulah margona membuka matanya setengah mengantuk ia mengikuti istrinya masuk ke dalam rumah lupa mengucapkan terima kasih dari pintu tertutup masih terdengar omelah sang istri lola geleng-geleng kepala setelah Eko duduk kembali di belakang setir heran bisiknya mereka dapat bertahan 10 tahun Mereka hanya dapat dibisahkan oleh sakit cantum margona tambah Eko aju-taju dan kembali menelusuri jalan di depannya lola diam saja ia agak tersinggung dengan sikap tunangannya namun ia masih dapat menahan hati sayang mulutnya tidak telah berapa tahun kita bertunangan Eko lupa astaga jangan marah lola aku tengah memikirkan sesuatu kukira sesuatu itu membuatku takut miranti ya hee kau seperti si denis saja percaya kepada adanya roh-roh jahat yang ketayangan di sebelah kita sudah lah Eko desas-desus mengenai orang-orang di atas bukit itu kukira terlalu berlebihan mengapa tidak kita pikirkan mengenai diri kita sendiri misalnya mengingatkan kau pernah kau berjanji untuk menemui orangtuaku akhir bulan ini maaf terpaksa aku tunda apa ada yang harusku kerjakan Eko ampun aku sudah posan jadi perawan tua posan ditanya terus oleh mama mengenai banyak lamaran yang harus kutola bekerja jadi sekretaris memang enak sebagai pengisi waktu Eko tetapi aku khawatir lama-lama aku tidak kuat menghadapi kodaan yang datang bertubi-tubi hanya satu minggu isi Eko liri hanya satu Lola terkesiap maksudmu kau ditugaskan lagi keluar kota aku menugaskan diriku sendiri Lola dan kali ini tidak untuk di badan orang miranti lagi hehehe kau masih mengingat dia ya sebagai istri Tirano istri sepupuku pelan-pelan Eko melingkarkan lengannya yang bebas kepundak Lola menarik perempuan itu supaya mendekat dan mencium kubun-kubun Lola dengan penuh kasih sayang cintaku hanya untukmu aku tak yakin Eko menghentikan mobil di pinggir jalan yang gelap kau ingin kita menikah ia bertanya sungguh-sungguh tentu saja siapa bilang aku Oke kita akan menikah begitu aku pulang tanpa mempergulikan kegembiraan yang tampak samar-samar di wajah Lola ia meneruskan dengar apa sekali lagi ku dengar kau meragukan cintaku kita putus astaga Eko mau menciumku Lola maju kedepan mencium bibir Eko mereka kemudian berpelukan erat hangat kuat tidur mereka saling berbagut saling menggabai disertai nafas yang berdesak-desak seolah itu adalah ciuman perpisahan dan yang tak boleh mereka akhiri jantung Lola berdekup kencang ketika mobil melaju kembali kemana kau akan pergi kalau boleh aku tahu Oh Eko menggegam ratangan kekasihnya menjawab pesisir selatan sebagaimana yang dinasehatkan Eko Prasetyo selama satu minggu itu miranti bersikap wajar dan biasa-biasa saja baik terhadap suaminya terhadap Pak Kutil dan istri tetangga-tetangganya yang aneh-aneh maupun terhadap Pak Abu ketua RT yang hampir tak pernah terlihat keluar dari rumahnya yang terletak menyendiri dan dikelilingi semak pelukar itu meski berpendapat bahwa dokter subakyo benar-benar merawatkan rumahnya miranti tetap saja heran mengapa Eko mengatakan agar miranti berusaha menyempatkan diri menemui dokter kandungan yang lain Eko menyebut sebuah nama yang menjabat sebagai kepala sebuah rumah sakit swasta terkenal yang dengan mudah dapat diingat miranti dan berjanji akan mengunjungi suatu hari beruntung susu basi itu boleh dia lupakan hari-hari berikutnya ia sudah boleh minum susu kambing murni hanya baunya yang sangat berbeda dengan susu sabi saja yang masih membuat perutnya suka menggulah nasi ia hentikan bukan karena menurut nasihat dokter melainkan karena suatu dorongan yang kuat untuk melahap semakin banyak malam mentah pernah ia sampai tertarik mengunyah rumputan yang sukur di bibir bukit tetapi setelah melihat seekor anjing tetangga kencing di tempat itu keinginannya dapat ia tahan menu lain yang diam-diam ia turuti dengan perkiraan tanpa setau suami adalah daging mentah dan darah segar aku membeli seekor ayam gemuk di pasar suatu hari Ragnar berkata kupotong untuk makan malam kita biar olehku saja jawab miranti bukankah kau harus melihat tanah yang baru kita beli itu malamnya Ragnar kelihatan ngurung karena miranti tidak tertarik dengan kulit dan ayam goreng yang terhidang tak enak melahapnya sendirian katanya begitu lezat begitu gurih aku sudah puas dengan daun-daun segar ini miranti memperlihatkan lawat yang bertumpuk di piringnya Ragnar menyuruh istrinya makan sedikit nasi yang dipatuhi saja oleh miranti tetapi kemudian muntah-muntah bayiku tak mau nasi katanya kemudian kepada suaminya terpengah-pengah dan pucat sekeluar dari kamar mandi maka Ragnar membiarkan saja selera makan merah itu yang ganjil ia malah menyingkir diam-diam ketika suatu hari ia berkoki miranti menghirup darah ayam segar yang ia potong dan melahap potongan paha ada ayam yang bulunya belum dibersihkan miranti tidak tahu suaminya mengintip ia juga tidak tahu suaminya kemudian pergi menemui induk semang mereka untuk menyatakan perasaan khawatir kepada induk semang seharusnya Ragnar mengeluh menunggir anti membuat tubuh istrinya semakin kurus dan lemah bukan semakin kuat sebagaimana yang mereka katakan dijawab induk semangnya dengan kata-kata menghibur tak lama lagi anakku semua itu akan berakhir dan istrimu akan pulih sehat dan lebih cantik dari biasa Oh ya Apakah kau kemarin mengatakan kau menemui kesulitan untuk memperoleh pinjaman bidang temui saja sih temui saja seseorang namanya banyak nama-nama yang harus ditemui Eko Prasetyo selama satu minggu itu ia juga membuka lembaran-lembaran dengan surat kabar tua yang pernah terdik tetapi kemudian mati karena kurang pasaran di daerah pesisir selama ini dari pamanya yang punya hobi mengumpulkan buku-buku bersejarah sebagai koleksi ia juga memperoleh sebuah buku tebal yang sisi-sisinya hampir habis dimakan layak ia hanya membuka beberapa halaman dari isi buku itu tetapi ia memerlukan keterangan dari banyak orang-orang tua mengenai istilah-istilah yang kurang ia mengerti pada hari yang kelima dengan semua pengetahuan yang telah ia peroleh dengan susah payah Eko Prasetyo pergi menemui kakeknya yang hidup menyendiri di sebuah rumah abung yang terletak di tepi pantai apabila Tuhan mengizinkan tahun depan kakeknya akan kena berusia satu abad aku lahir di rumah ini dan ingin mati di rumah ini kakeknya berkata seraya memandang ombak yang mengecah di tiang-tiang panjang yang terpenang kokoh jauh ke dalam pasir keras kesepian mana mungkin orang yang hidup dengan laut pernah merasa kesepian dan cucu-cucuku memang senang pula berkunjung karena menyukai ikan-ikan laut yang khusus ditangkap kakek dari celah-celah batu karang jauh di bawah permukaan air setelah menghabiskan beberapa cangkir kopi sepakul penuh nasi ikan bakar dan ganggang laut yang diasap barulah mereka sampai kepada pokok persoalan mereka berbicara sepanjang sore dan sepanjang malam tidur sebentar menjelang subuh bangun lagi sembahyang kemudian menunggu sampai hari siang sambil ngobrol ngalor ngidul namun Eko sudah demikian tidak sabarnya untuk pamit sehingga ia langsung saja mencium kening kakeknya begitu bias-bias matahari mulai menjelati putir-putir pasir yang putih ke milau satu nasihat kueko kata kakeknya sebelum berpisah orang itu bukan manusia biasa seperti kita ia pernah tinggal di daerah ini jauh sebelum aku sendiri lahir hanya karena tradisi dan kepercayaan orang rakyat disini yang begitu teguh yang mampu menyingkirkan dia konon ia telah berpindah-pindah tempat setelah meninggalkan pesisir ini dan itu sudah berlalu hampir 200 tahun tetapi ia tetap bertahan banyak orang-orang berilmu telah mati tetapi ia tetap hidup kau tak dapat menghadapi dia sendirian hanya Tuhan dengan segala kebesarannya yang dapat menjatuhkan dia karena itu cucuku ku nasehatkan lupakan dia dan pikirkan masa depanmu bersama lola aku tidak bermaksud melawan orang itu kek jadi aku hanya bermaksud menolong seorang manusia yang terperangkap biarkan ia menolong diri sendiri aku tak mungkin ke aku pernah mempunyai ikatan batin dengan dia dan sampai sekarang ikatan batin hidup semakin kuat melalui hubungan darah dengan suaminya lebih-lebih ke kalau kupayangkan jabang bayi yang ia kandung nasihatku yang kedua ujar orangtua rentak itu dengan wajah maskul begitu lahir bayi itu harus dibunuh Eko prasetyo ngebut seperti orang gila ia hanya singgah untuk mendinginkan mesin dan makan di tengah jalan selama bermobil hampir 20 jam penuh ganggang laut yang dihidangkan kakeknya sebagai sarapan pagi benar-benar obat pelawan kantu yang sangat menakjubkan ia juga tetap merasa sehat dan fit setiba di kota sebagaimana yang diramalkan sang kakek Eko tiba di rumah tempat nyakos menjelang pukul 4 pagi setelah mandi air hangat sembahyang ia kemudian langsung tidur tetapi matanya tidak mau terpecam apa yang ia dengar ia baca ia selidiki benar-benar membuat ia takut jauh lebih takut dari miranti ketika perempuan itu menceritakan bahwa Ratno memiliki tanda yang ganjil di belakang telinganya tanda dari pengikut setan Jahanam Eko mengiku dalam tidurnya yang setengah sadar tinggalkan suamimu mirah jauhi orang-orang murtad itu sekarang juga ia bangun dengan kepala pusing pukul 8 pagi selintas ia ingin berkunjung sebentar ke rumah Lola untuk memberitahu gadisnya kalau ia telah tiba untuk merencanakan hari perkawinan mereka tetapi ingatan pada miranti mengurungkan niatnya bayi itu akan lahir setelah berada dalam rahim ibunya setengah dari tempo yang dibutuhkan oleh bayi-bayi manusia yang normal terngiang-ngiang ucapan kakeknya berapa bulan usia kandungan miranti Pekirano gelisah seraya menjalankan mobilnya di tengah-tengah lalu lintas yang padat tiga atau empat bulan menurut dokter subagio mungkin enam atau tujuh menurut perasaan miranti Eko menghitung-hitung dan memutuskan untuk mengambil jalan tengah tiga dan enam jumlahkan angka-angka itu kemudian dibagi dua empat setengah bulan dan bayi normal lahir setelah sembilan bulan dalam kandungan ibunya Tuhanku Eko pucat palsi ketika ia bunyikan klakson berulang-ulang untuk minta jalan tetapi mobil di depannya ngantri cukup panjang berderet-deret pula menunggu lampu merah jangan jangan lahir hari ini bayi terhutu Eko menyumpah serapa dan merasa lega begitu lampu menyala hijau dan mobil-mobil di depannya merangkak maju satu persatu Apakah ia akan berhadapan dengan orang itu abu lahubah burwadijaya dari terjemahan kata-kata kuno yang terdapat pada lembaran buku yang mulai dimakan nengat itu kata abu lahubah burwadijaya mempunyai satu arti yang muteran abu lahubah weng-weng gaib burwadijaya mungkin nama turunan mungkin pula simbolik dari masa lalu Raja zaman dahulu kala jadi abu lahubah burwadijaya sama artinya dengan turunan penguasa alam gaib dari masa silam turunan penguasa alam gaib dari masa silam Eko mengecak kata demi kata dengan suara bergetar kering dan nafas susah abu lahubah burwadijaya turunan penguasa alam gaib dari jalanan di depannya tampak lengang ia telah berada di pinggiran kota Hai dalam setengah jam ia akan tiba di perumahan yang terletak di atas bukit menemui miranti berdoa rango sudah pergi ke kantor dan ia akan melarikan miranti langsung ke rumah sakit kepada Pak Kutil atau istrinya yang mungkin menjaga miranti akan ia terangkan sebuah cerita bohong katakan saja salah seorang teman miranti yang hadir pada makan malam minggu yang tahun lalu mendadak meninggal dunia karena kecelakaan bohong yang jahat tapi manis kata Eko sambil tancap gas seorang teman baik miranti meninggal karena kecelakaan mendadak ia sendiri merasai badan dan bersalah Astaga Tuhanku ini bukan doa bukan keinginan yang tulus ampunilah hambamu ini sebuah titik kecil tampak di kaca mobil warnanya hitam mungkin debu atau potongan daun kering tetapi titik itu makin lama makin besar kemudian menjauhi kaca depan mobilnya ternyata seekor burung yang melesat dengan cepat dari daerah perbukitan langsung menengsong mobil yang dikendarai Eko ia baru saja bernafas lega tidak jadi bertabrakan dengan burung yang nekat itu ketika disadari Eko adanya perubahan suhu di dalam mobil dingin membeku berbau busuk apa ini Eko mencium-cium dengan hidung mungkin sampah busuk di pinggir jalan ia tersentak ketika mendengar suara saya berkepak mula-mula samar kemudian jelas dan semakin jelas lalu burung yang tadi berkelebat di samping mobil tahu-tahu saja telah menerobos masuk ke dalam hingga di dashboard Astaga kelelawar Eko mengucap kaget dan sekaligus terkesiap siang-siang begini Apakah kesasar dan tetapi mengapa tidak burung jenis kelelawar itu tidak kesasar besarnya melebihi ukuran kelelawar yang normal hampir mencapai ukuran seekor ayam kampung sayapnya terkembang menutupi permukaan dashboard mobil dengan salah satu ujungnya menyentuh setir cakar-cakarnya panjang runcing dan mengerikan lalu satu hal yang membuat Eko terpesona adalah matanya matanya yang biasa berwarna merah menyala kalau muncul di kegelapan malam tanpa putih kosong dan mati lonceng tanda bahaya berdentang di benak Eko sayang terlambat ia reaksi dengan tangan yang satu tetap memegang setir ia kipaskan tangan yang lain ke arah burung dan kelelawar yang aneh itu sambil berteriak enyah-enyah tibasan tangannya bergerak lebih lamban dari gerakan burung itu kelelawar berbulu hitam legam dengan sayap coklat kemerah-merahan itu melayang dengan cepat langsung menerekam wajah Eko prasetyo cakar-cakarnya yang runcing menggaruk-garuk tipik Eko dengan ganas dan paruhnya yang tajam mengharikan mematuk-matuk ke mata Eko Eko memukul bahkan menendang histeri dan benar dimar gila sekarang perlawanan yang membebi buta itu tidak mengurangi cengkrama dan patukan si kelelawar yang makin kejam saja darah mulai mengalir secara penaluriah Eko menjerit kakinya menginjak rem bal mobil itu berdecik-decik dengan kecepatan yang menurun dengan mendadak dengan mata yang hampir buta dan sakit luar biasa Eko terus saja menarik burung itu dari wajahnya ia tidak mengetahui mobilnya berhenti begitu tiba-tiba arahnya pun tidak terkendali sopir sebuah mobil tangki dari arah berlawanan tidak keburu menjak rem dan membanting setir sopir itu menjerit babi menyingkir dari jalanku babi menyingkir cepat tetapi keburukan tidak lagi dapat dihindarkan suara hingar-bingar meledak seperti bom waktu di jalan raya yang lengan itu sopir truk tangki sampai terlempar keluar pintu mobilnya jatuh di jalan asfal dengan suara berdebun piksan seketika dengan tulang rusuk dan kaki yang patah api kemudian bergobar-gobar menjilat-jilat kian kemari seperti lidah-lidah api neraka dan di sebuah rumah tua yang terletak di atas bukit dalam sebuah kamar sempit berbau pepak sesosok tubuh besar dan kekar duduk berjumtai di kursi goyang dalam jilatan lampu kamar yang meredup tampak kedua telapak tangannya terbuka memperlihatkan kulit yang hitam pekat dengan jari-jari yang tebal berbau telapak telapak tangan hitam itu menyatu dua ibu jarinya mencuat lurus ke atas kemudian ujung ujungnya disatukan ada getaran-getaran samar dari perpaduan ujung-ujung ibu jari itu dan kursi goyang yang mendadak berhenti bergerak dalam kegelapan terdengar suara senak berbisik tajam meninggal karena kecelakaan eh sepi menggigit beberapa detik lalu keinginanmu terpenuhi kursi bergoyang-goyang lagi lambat tetapi mantap penanda orang yang duduk di atasnya penuh rasa keyakinan diri bayangan itu sangat samar hitam hampir-hampir tanpa wujud tetapi kehadirannya terasa begitu dekat begitu nyata miranti bergidi uap dingin terasa menerpas ujung tubuhnya menusuk-nusuk tajam ia mencoba melarikan diri dari bayangan samar tetapi menakutkan itu namun punggungnya entah mengapa lekat menjadi satu dengan batu yang keras dan licin mencengkramkannya demikian kuat ketika bayangan hitam itu kian mendekat dengan ketakutan miranti melihat sepasang kaki berbulu berbentuk yang aneh kaki-kaki itu menggabek ke depan menjelajah sekucur tubuh miranti yang terkabar lumlay miranti merentak-rentak melepaskan diri ia merasa sakit luar biasa sengsara tersiksa dan kemudian menjerit putus asa tak ada suara ceritan lepas dari mulut miranti tetapi usahanya yang setengah putus asa itu dengan ajaib telah membangkitkan tubuhnya yang terkoleh ia merentak duduk dan hampir gila oleh kegelapan yang menyengat di sekelilingnya terdengar suara ikuan samar setengah merintik setengah marah lalu gerakan halus di sampingnya menyebabkan miranti sadar mendadak ia rupanya tengah bermimpi buruk dan terbangun dalam kegelapan yang menyiksa gemetar tangannya menggabek tombol lampu dan kamar tidurnya yang gelap berubah jadi terang-penderang di sebelahnya rakno masih tertidur tidur yang resah tampaknya karena rakno sebentar sebentar menggeliat sudut-sudut matanya pasang dan lewat mulutnya yang terketar terdengar ikuan memelas jangan-jangan ekor Oh jangan dia mengapa seketika miranti melupakan mimpi buruknya ia guncang-guncang bunda suaminya rakno eh rakno bangunlah bangun laki-laki itu berhenti mengikut lalu pelan-pelan membuka matanya ia menatap liar gian kemari dan ketika mengetahui dimana ia berada lalu langsung terduduk ia merengkuk di pojok tempat tidur dan menatap istrinya dengan pandangan ganjil tadi sore ia pulang jauh lebih lambat dari biasa begitu miranti membuka pintu untuknya rakno menatap lurus ke mata miranti pandangan matanya sama seperti saat ini ganjil mengkhawatirkan tanpa bicara sepatah pun juga ia terus saja masuk kamar meringkuk di tempat tidur sampai larut malam rakno tak juga terpejam anehnya tidak pula ia menaruh perhatian atas pertanyaan-pertanyaan miranti mengapa ia bersikap ganjil tanpa lesu dan pucat ia hanya berujar jangan mengganggu aku Mira dan lewat tengah malam barulah ia tertidur disusul oleh miranti yang rebah dengan perasaan gelisah kau bermimpi sayang miranti berbisik ketut ia ingin mengatakan bahwa ia juga bermimpi buruk namun menerang keinginan itu dalam hatinya lantas dengan bingung ia melanjutkan kau menyebut-nyebut Eko sesaat pundak rakno terguncang matanya berubah panik apa yang terjadi rakno miranti berbisik tajam perasaan tak enak yang menyelimuti penanya semenjak rakno pulang malam tadi menimbulkan kecurigaan dalam hati lama rakno tak menjawab ia hanya menatap miranti dengan pandangan matanya yang ganjil dan linangan air matanya yang jatuh satu persatu miranti semakin gelisah rakno ia mengusap bibi suaminya rakno mengelak hei apa kau menanti kedatangan dan Eko bukan miram potong rakno tiba-tiba maksudnya miranti terkejut aku aku tak ada janji dengannya tetapi ia tadi bagi dalam perjalanan kesini ketika ketika ia rakno menjelati bibirnya yang kering dan bertanya gugup kau menanti dia bukan sebentar rakno miranti ini mencengkeram belengan suaminya kuat-kuat dadanya mendadak terkuncang tanpa sebab tadi kau katakan yang dalam perjalanan kesini ketika ia ketika ia apa rakno mata rakno terpecam ia mengisah menangis seperti anak kecil meski terheran-heran miranti memeluk suaminya membeli bibinya mengusap air matanya mencoba tersenyum ketika ia meresah dengan hati-hati katakanlah aku akan tabah tetapi toh miranti terpukul dengan hebat manakala ia dengar jawaban rakno yang terbata-bata ia ia mati ia sama sekali dia mendengar lagi penuturan rakno berikutnya yang menerangkan bagaimana dalam perjalanan pulang dari kantor rakno melihat sisa-sisa kecelakaan lalu lintas di bawah bukit kedua mobil yang bertuburkan dengan hebat pagi itu telah disingkirkan ke tepi jalan dari keterangan seorang pemilik warung di pinggir jalan rakno kemudian mengetahui apa yang terjadi tanpa sengaja matanya tertubuh pada plat nomor mobil yang terbakar hangus dan setelah memperhatikan dengan teliti jenis dan tahun dirakitnya mobil tua yang bentuknya sudah tidak karuan itu rakno tertekun ia kemudian pergi ke pos polisi terdekat dan dari petugas PK di situ ia tak sak lagi Eko Prasetyo meninggal dalam keadaan yang sangat sengsara aku kemudian pergi ke rumah sakit rakno berujar dengan pandangan kosong dan ketir disana aku bertemu lola dan keluarganya mayat Eko hampir tidak dapat dikenali hancur hangus mengerikan dan tidak miranti mengerang tidak mengerit lebih keras dan kemudian jatuh tidak sadarkan diri Miranti tidak menaruh perhatian sedikitpun ketika ia dan rakno turun bukit ditemani Bu Enda ia percaya saja ketika rakno sambil lalu mengatakan dari pemakaman ia bermaksud terus pergi ke kantor untuk menyelesaikan satu dua urusan penting kemudian akan menjemput Miranti di rumah lola khawatir ada apa-apa dan Miranti ingin pulang sebelum suaminya datang menjemput maka ia mengajak serta Bu Enda sekalian aku ingin melayat induk semang mereka itu menambahkan dengan nada gunda rumah yang mereka tujuh hampir penuh oleh tamu-tamu yang datang melayat meski sudah lama sama-sama mendengar kabar jenazah Eko Prasetyo tidak akan dibawa ke rumah itu melainkan terus saja ke pemakaman dari rumah sakit setelah menurunkan istrinya dan Bu Enda Rano berbincang-bincang sejenak dengan beberapa sana keluarga tuan rumah dalam suasana kaku kemudian pergi ke rumah sakit Miranti tidak begitu intim dengan keluarga lola ia mendengar isa tangis di sana sini mencoba menjawab tegur sapa seorang dua kenalan dan keluarga jauh suaminya dan langsung saja menuju kamar lola setelah lebih dulu mendapati janji dari Bu Enda yang akan menunggu di ruang depan bersama tamu-tamu yang lain ia diantarkan oleh ayah gadis itu ke kamar mata laki-laki setengah umur itu merah bekas menangis dan terbata-bata ia menceritakan bagaimana ia telah berusaha sehati-hati mungkin menyampaikan kabar buruk ibu kepada anaknya lola tidak menangis kata orang tua itu tanpa nada gembira ia terus saja masuk ke kamar dan tidak mau ditemui siapa-siapa bahkan ibunya sendiri juga tidak sebelum ayah yang malam itu mengetuk pintu kamar anak gadisnya ia sempat terpesan lebih dahulu kepada Mirafi ku harap kau dapat berbicara dengan dia nak Mira bukannya kami mau merendahkan almarhum tetapi ya tolong ingatkan lola bahwa akan sia-sia saja memikirkan orang yang telah meninggal dan satu hal orang tua itu mencoba tersenyum kecil dan masam si Eko itu toh belum jadi suaminya Lolita Suparjan memang tidak menangis namun ia duduk di pojok tempat tidur seperti bertapa yang tiba-tiba hilang ingatan bersilah diam lengan-lengan terkulelayu di kedua lutut bibir terkatuk rapat-rapat sebaliknya sepasang matanya yang biasa bersinar cerah dan hidup tanpa kosong dan mati meski terbuka lebar-lebar sekilas pandang Miranti sudah dapat menangkap apa yang tersirat dibalik sinar mata yang dingin dan putar itu duka yang dalam dari hati seorang perempuan yang terluka ia mendekat bimbang ke tempat tidur Lolita Suparjan melihatnya tetapi matanya tidak menggambarkan apa-apa miranti menggigit bibir menelan ludah berkali-kali dan tiba-tiba ia ingin menangis ingin menjerit ingin bersatu dengan penderitaan sahabatnya itu Eko Prasetyo seorang yang bersifat pembosan termasuk soal perempuan itu sebabnya suatu ketika miranti mengingatkan sepupu iparnya itu umurnya kian bertambah terlambat gawin kau akan kehilangan kesempatan yang ingin diraih oleh setiap orang manusia dewasa kecuali kau merasa kau masih seorang pocah tolol dan sedikit tidak waras lalu Eko datang memperkenalkan Lolita Suparjan pada miranti dan menjawab tantangannya ia yang terbaik demi kau ia akan kuper istri dan tujuh tahun lebih berlalu dengan sia-sia kesetiaan Lolita Suparjan ternyata sia-sia miranti menyadari hal itu ketika ia dengar bisikan lola yang paro apa yang mesti kuper buat Mira menangis pertanyaan tak terbuka itu membuat miranti kukup sendiri tak tahu apa yang akan ia jawab dan aneh mendadak Lolita melahirkan seolah senyum di bibirnya yang pucat sayang senyum itu demikian kaku demikian dingin dan hambat sehingga miranti merasa tertekan rasanya seperti baru kemarin terjadinya bisik Lolita lagi ia menjanjikan untuk pertama kali menjanjikan mau melamarku pada orang tuaku dan matanya berkilat tajam berapi-api waktu yang ia janjikan Mira justru hari ini Tuhan ku Mira bergidi menghambur ke tempat itu namun ia seketika tertekun dan mengurungkan niatnya untuk memeluk dan menangis bersama sahabatnya itu manakala Lolita justru menjauhkan diri senyum ketirnya lenyap ia menatap miranti dengan gusar kemudian bersungut-sungut setengah sadar lalu ia pergi Mira pergi bukan untukku ia pergi untukmu dan ia ia mati juga hanya untukmu mengapa miranti mengapa lola aku miranti menggigit bibir melahan tangis dan sok yang tiba-tiba melanda dadanya ia sadari betapa benar nya kata-kata Lolita Eko pergi ke pesisir selatan untuk miranti dan untuk jabang bayi dalam kandungan miranti tanpa sengaja ia menghalus perutnya sendiri dan merasakan hentakan-hentakan halus pada kandungannya Lolita merintih kau tahu Mira tujuh tahun aku bersabar tujuh tahun lebih aku mempersetankan laki-laki lain malah-malah aku pernah bersumpah aku hanya yang mau dicama Eko seorang untuk dia keperawanan kuku pertahankan kau tidak tahu itu bukan Papa juga tidak Mama tidak Eko sendiri bahkan tidak pernah mengetahui sumpah yang kau ucapkan diam-diam disanubariku yang kuanggap kokoh dan cukup ampuh mempertahankannya Kukira Mira aku tak akan pernah katakan itu pada orangtuaku dan pergilah gemetar Lolita menudin ke pintu nyahlah Mira kau telah merenggut kesetiaan yang kudambakan sekian lama nyahlah sebelum aku mencapit-capitmu dengar miranti terpukau ia masih terpukau ketika sesaat kemudian ibu Lolita menghampur masuk ke kamar meloncat ke tempat tidur memeluk anaknya kuat-kuat seraya menangis merata-ratap apa yang kau katakan anakku ya Tuhan jangan katakan kau miranti tidak tahu kapan ia meninggalkan rumah Lolita tahu-tahu saja ia telah duduk di jok belakang sebuah taksi yang sengaja dibesan oleh kuenda induk semangnya itu duduk diam-diam sebelahnya tidak tega mengusik miranti ia hanya mampu mengusap-ngusap berkelangan lengan anak semangnya itu berusaha memperlihatkan senyum dan tatap mata seorang ibu yang bijaksana baru setelah miranti tampak sedikit terang buendah berujar apakah kau ingin kuantar pulang aku bermaksud belanja sebentar ke pasar kalau kau mau ikut bawalah aku kemana saja bu kemana saja miranti mendesak diri bagus aku sudah cemas kalau-kalau kau telah melupakan dirimu sendiri aku tak tahu bagaimana hubunganmu sebenarnya baik dengan Lolita maupun dengan ekor tetapi pun nasehatkanlah kau tengah mengandung pikirkanlah dirimu sendiri dan cabang bayimu yang sama-sama kita rindukan Bu Enda tersenyum manis lalu seolah melupakan sesuatu ia merawat ajakannya semula kalau tak salah tempat praktek Pak Subakyo tak jauh dari pasar selagi aku berbelanja apa salahnya kau konsultasi sebentar dengan dia kau begitu terpucat begitu kurus dan dokter Subakyo pesan Eko Prasetyo sebelum meninggalkan miranti beberapa waktu yang lalu mendadak terngiang-ngiang kembali jangan temui dia lagi temui lah dokter yang lain seorang dokter yang telah berpengalaman yang akan merawatmu sebagaimana ia telah merawat istri-istri hamil yang lain dengan wajar bukan menurut cara-cara kerja dokter Subakyo yang aneh itu Eko benar Subakyo yang aneh pil-pilnya yang aneh susu basi maru ramu-ramuan yang memualkan yang entah mengapa menimpulkan selera miranti yang gaji terhadap daging dan darah mentah miranti membasahi didirnya yang kering ia tidak akan menemui dokter Subakyo tetapi bagaimana ia harus mengatakannya kepada Bu Enda dan ah ya mengapa Rana mengajak Bu Enda untuk menyertainya menyertai miranti atau mengawasi tahukah mereka apa yang telah Eko dan miranti rencanakan semakin dekat ke pasar semakin gelisah miranti namun akhirnya pikiran cemerlang menjelma di otaknya yang putut ia menarik nafas panjang berusaha akar tetap tampak wajar ketika ia mendengus acu-tacu aku pucat dan boros ia memberanikan diri menatap mata indik semangnya yang terheran-heran oleh ucapannya Kukira Ibu benar dan ia berapa hari ini rambutku rontok terus-terusan Ibu tentunya berpura-pura Ibu ingin mengatakan aku tanpa celedan menyadihkan Astaga anakku apa yang kau bicarakan ini Bu Enda terkejut sebagai jawabannya miranti yang kini tersenyum manis ia telan kedukaannya di dalam hati lalu berkata lebih manis lagi aku senang Ibu meningatkan keadaanku aku jadi malu sendiri pantas belakangan ini Rano kurang memperhatikan diriku tidak seperti biasanya ia begitu mesra kadang-kadang begitu bernafsu ah Bu jangan tertawa aku cuma bermaksud menjelaskan bahwa aku ingin tampak cantik kembali ingin merayu Rano sebagai seorang mempelai wanita yang ketagihan miranti entah mengapa dapat tertawa oleh leluconnya yang kasar itu lantas berkata dengan sungguh-sungguh jangan ke dokter subagio antarkan saja aku ke salon mendengar itu mau tidak mau Bu Enda tertawa anakku cantik katanya bernapas lega syukurlah kau telah menemukan dirimu sendiri sekarang jadi ke salon mau yang mana itu sudah lama tak masuk salon maklum si kutil itu suka cemberut katanya kakekku yang timbang tak akan pernah dapat di itu potong miranti seraya menuding ke depan dimana kebetulan tampak web salon yang cukup mentereng juga ia belum pernah ke salon ini dan sebelumnya cukup hati-hati memilih tempat perawatan kecantikan yang sesuai dengan seleranya tetapi sekarang Bu Enda menurut sopir berhenti di depan salon termaksud tetapi ia tidak langsung meninggalkan miranti begitu saja ia menunggu sampai giliran miranti tiba dan anak semangnya itu siap-siap untuk dirawat dan ahli kecantikan yang menerimanya mengatakan akan makan tempo sekitar tiga jam untuk perawatan permulaan cukup lama di pasar aku paling-paling setengah jam aku akan segera menemani mulai gian aku Bu Enda membeli bibi miranti dengan penuh kasih kau akan memesan apa meranti berpikir sebentar pura-pura saja dan menyebutkan satu buah keperluan dapur yang ia mentah tolong dibelikan input semangat dan dibayar nanti setiba di rumah ia kemudian duduk di kursi yang tersedia bersandar santai dengan mata terpecam seakan ingin tidur Bu Enda tersenyum puas masuk kembali ke taksi dan meluncur ke pasar ia tidak membutuhkan setengah jam seperti yang ia katakan setelah membeli apa-apa yang dipesan miranti perempuan itu masuk ke toko perlengkapan anak-anak dan bayi ia keluarkan secari kertas pada pelayan toko dan membaca pesanannya ranjang bayi komplet keperluan bersalin komplet sejumlah popo kurita pakaian bayi ia membayar harga semua pesanan itu dan mengingatkan agar semuanya dikirimkan langsung ke alamat abu lahuba di perumahan yang terletak di atas bukit 10 menit sebelum waktu yang ia janjikan Bu Enda telah kembali ke salon ia tidak melihat miranti orang yang tadi merawat anak semangnya itu dengan sikap terang-terangan tersinggung menceritakan bahwa begitu Bu Enda meninggalkan salon meranti langsung melepaskan diri dari kursi kelihatan gugup ketika mengatakan ada sesuatu yang penting ingin ia katakan pada Bu Enda kemudian tergoboh-goboh meninggalkan salon dan tak pernah kembali Bu Enda terhenyak dan pucat seketika menit berikutnya ia telah terbang dengan taksi yang sama langsung ke atas bukit tiba di depan rumah abu lahuba ia turun dari taksi dengan wajah kejut dan sikap takut-takut lalu mengetuk pintu dengan tangan gemetar orang tua bertubuh tinggi besar berkulit hitam pekat dan berbulu tebal pada punggung tangannya itu yang membuka pintu wajahnya tampak datar dan dingin sebelum tamunya sempat mengatakan sesuatu aku telah berojar lebih dulu jadi ia berhasil mengingat bukan Bu Enda mengangguk aku telah mencoba mengikuti jalan pikiran anak itu tetapi aku tidak begitu berhasil kata abu lahuba kecewa namun tampak tetap tenang-tenang saja ia melanjutkan dengan suara ketir jabang bayi yang ia kandung seperti berkomplot dengan dia kekuatan pikiran ibu dan bayi itu tidak dapat kutembus tetapi kau pulanglah kukira ia tak akan pergi jauh-jauh sebelum ia menutup pintu di depan batang hidungku Enda yang masih tetap diriputi perasaan bersalah abu lahuba sempat mendengus sudah kau pesan barang-barang yang kita perlukan abu lahuba buruan dijaya tidak meliru dari salon miranti langsung naik taksi ke sebuah linik bersalin milik swasta yang punya nama besar perawat jaga yang ia temui memberitahu bahwa dokter kepala klinik yang ingin ia temui baru saja selesai menolong kelahiran seorang bayi kembar dan saat itu tengah bersiap-siap untuk segera pulang miranti disuruh menunggu sebentar dan kemudian dipersilahkan masuk ke sebuah ruangan sejuk dan menyenangkan susunan perabotanya dokter hasudungan masih muda belia ia menyambut miranti dengan ramah tamah dan gembira ketika miranti mengatakan alamat dokter itu ia peroleh dari ekoprasetior seorang sahabat lama kata hasudungan lalu dengan wajah berduka ia meneruskan sayang ia terlalu cepat pergi aku justru baru saja akan pergi melayat ah itu bisa ditunda ia menarik nafas panjang lalu nyonya tampaknya gugup dan ketakutan mengenai kandungan nyonya tentunya benar dokter ada kelainan iya mari kita periksa sementara berbaring ceritakanlah apa saja yang nyonya anggap tidak pada tempatnya miranti menceritakan semuanya dengan bernafsu terkadang setengah menangis terkadang menggigil ketakutan dan paling akhir ia mencucurkan air mata ketika mengemukakan isi hatinya semuanya terlalu ganjir dan mengerikan dokter obat-obat yang lain dari biasa efek-efek yang membingungkan saya kira dokter saya tengah terperangkap suatu komplotan jahat atau saya mulai mengidap penyakit gila nyonya berlebihan jawab dokter menghibur miranti setelah selesai memeriksa kandungan pasiennya ia sendiri bingung dan bertanya tak percaya Anda katakan empat bulan empat atau lima dokter saya tak tahu pasti tetapi dokter berkata dengan susah payah anak nyonya tampaknya akan lahir dalam tempoh satu atau dua hari lagi paling lambat empat hari prematur prematur miranti berubah bucat lebih dari itu hasukungan berpikir keras dan seperti teringat sesuatu ia bertanya dengan sungguh-sungguh kau katakan kau tinggal di atas bukit itu iya dokter dan yang merawatmu dokter subakyo benar hasudungan mengerutkan dahi kemudian ia memperlihatkan senyuman lama mempersilahkan miranti duduk kembali di tempat semua tunggulah sebentar ia berkata lalu keluar dari ruang periksa tak sampai lima menit kemudian ia telah kembali wajahnya telah cerah pulang seperti semula dan senyuman lebarnya menyenangkan hati nyonya sehat dan kandungannya normal ia berujar tetapi sebelum kita mempersoalkan lebih terperinci mengapa tidak kita bicarakan mengenai hal-hal yang lain misalnya mengenai keinginan nyonya untuk dirawat di klinik ini sampai bayi nyonya lahir dan setelah itu oh ya setelah itu apa yang dapat saya bantu dan mengenai suami nyonya apakah harus kami beritahu jangan miranti mendengus takut tanpa memperlihatkan perasaan heran hasudungan menganggup saya mengerti katanya omong-omong bagaimana dengan kelahiran anak-anak nyonya sebelum ini miranti berusaha menceritakan secara ringkas tetapi dokter hasudungan terus saja bertanya ini itu sehingga cerita miranti berkembang menjadi panjang dan memakan tempo yang lama didengarkan oleh dokter hasudungan dengan tekun dan penuh perhatian kadang-kadang ia mencatat sesuatu di buku notasnya dan beberapa kali dengan halus ia mengalihkan persoalan tiap kali miranti mengingatkan aku ingin dirawat di sini tanpa seorang pun yang tahu lama-kelamaan miranti mulai curiga pembicaraan yang berlangsung tampaknya disengaja seperti mengulur-ulur waktu tetapi mengapa terhadap apa jawabannya muncullah hampir satu beberapa menit kemudian ketika pintu ruang praktek dibuka orang dan kedalam ruangan itu berturut-turut muncul dokter subakyo rano suaminya dan puenda saking terkejut dan kecewa miranti terhanyak lungle bersimbah keringat ia diam saja tidak bereaksi ketika Bu Endah memeluknya dan pura-pura menangis terharu ketika berkata penuh sukacita aduh Haina kau membuat kami cemas syukur-syukur kau baik-baik saja aduh kau akan tertawa kalau ku ceritakan bagaimana marahnya pemilik salon itu dan rano memegang tangannya dan berbisik lembut bangunlah kita pulang ke rumah dan dokter subakyo menjabat tangan dokter hasudungan seraya berujar dengan ikhlas terima kasih kau menelpon kami pasienku tentu bercerita yang bukan-bukan benar tetapi biarlah biasa kalau orang sedang sok maklum baru saja ditinggal mati salah seorang keluarga dekat dengar-dengar anda juga kenal wartawan yang bernama Eko prasetyo seakan lumpuh miranti menurut saja ketika dibimbing suaminya dan puenda menuju pintu keluar tetapi diambang pintu ia menemukan sisa-sisa semangatnya mengumpulkannya dengan susah payah lantas membalikkan tubuh menghadap lurus ke dokter hasudungan katanya memohon panik demi Tuhan tolonglah lepaskan aku dari manusia-manusia ini lantas ia menangis melolong-lolong meronta-ronta liar ketika bisa datang noyang dipang tubuh endah dan dokter subakyo masuk dengan paksa ke mobil yang menunggu di depan klinik dibawah pandangan mata beberapa orang suster pasien dan pengunjung yang terheran-heran dan kebingungan karena di dalam mobil ia masih terus saja beruntah sambil menjerit-jerit setengah gila dokter subakyo menyentik lengan dirinya dengan hati-hati miranti jatuh tertidur dalam perjalanan pulang ke atas bukit tidur yang tersiksa tidur yang hambar kosong tanpa mimpi di klinik yang mereka tinggalkan seorang suster masuk ke ruang kerja dokter hasudungan ia meletakkan sesumlah berkas untuk ditandatangani dan sebelum keluar bertanya sambil lalu Hai pasien tadi dokter apa yang terjadi dokter hasudungan terjengah lalu sambil tersenyum kecut ia meletakkan jari telunjuk dalam posisi miring pada cidaknya suster belomong kemudian mangkut-mangkut mengerti ketika menandatangani berkas-berkas itu dokter hasudungan merasa telinganya gatal-gatal ia garuk-garuk bagian yang gatal itu belakang telinga hampir tertutup oleh rambutnya yang tebak dan bersinar-sinar oleh olesan minyak kelas satu tepat pada sebuah lingkaran samar-samar merah ke hitam-hitaman akhirnya miranti terbangun setelah mengalami serangkaian mimpi buruk yang sangat menyiksa mula-mula terlihat warna hijau lumut luas dan samar-samar sehingga ia sempat berperasaan dirinya terperangkap di tengah rimba belantara tetapi ketika matanya menangkap bentuk lemari bagian dan jendela kaca yang tirinya tersingkap sadarlah ia warna tadi berasal dari wallpaper yang melapisi tembok kamar tidurnya ia memaling manakala ia menangkap gerakan halus di samping kirinya hei Mira ini aku Ratno seorang menyapa lembut penuh sayang miranti mengerjad berulang-ulang lantas pandangan matanya menangkap segala sesuatu semakin jelas dan benarlah ia melihat suaminya Ratno bukan Ratno yang sempat menyiksanya dalam mimpi-mimpi buruk itu melainkan Ratno nya yang dulu Ratno yang penuh rasa cinta Ratno yang setia Ratno yang berusaha tetap melindunginya Ratno yang senantiasa menghiburnya demi kau sayangku apapun akan kulakukan Ratno ia berbisik ketir ia Mira Ratno menggapai tangannya mengusapnya mesra peluklah aku kekasih Ratno memeluknya dan Ratno mengecubi bir miranti mengulungnya berlama-lama sampai miranti merasa sesak nafas dan Ratno menyadari ciuman panjang yang memabukan itu sudah saatnya diakhiri kau baik-baik saja Ratno aku oh aku baik-baik saja Mira mata Ratno membesar justru aku harus mengajukan pertanyaan itu padamu rasanya sakit sekali Ratno miranti menarik nafas kemudian terpecam sakit sekali dan mengerikan luar biasa ia genggam tangan Ratno kuat-kuat tak ingin ditinggalkan terbaur dengan hasrat ingin dilindungi aku terombang ambing dalam menit-menit yang penuh kesengsaraan aku melihat beti Ratno menyambar perutku lalu-lalu diantara suara topan badai yang merih rendah aku merasa tubuhku terangkat tinggi terbang ke langit yang gelap bekat yang menjepitku kuat-kuat sesuatu 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 bagai dipetot dari tubuhku kasar dan kejam kemudian kemudian rasanya aku melayang lagi terhempas jatuh ke bumi hancur berkeping-keping mimpimu sudah berakhir berniraku ia ia berakhir sudah tetapi Ratno miranti menatap suaminya minta penjelasan mengapa rasanya begini pusing semuanya berputar-putar aku melihat banyak orang dengan wajah-wajah yang aneh penuh corat morat menyeringnya tertawa menari-nari liar tak terkendali kadang-kadang menjerit-jerit menyeramkan dan dan diantara mereka aku melihat kau Ratno melihat kau mengenakan topeng hitam bertari bermoncong panjang mirip-mirip babi itu tidak benar bukan Ratno kau tidak ikut bersama mereka bukan kau tidak turut menari-nari di atas tubuhku yang hancur dan dan tentu saja tidak mirah Ratno memeluknya demikian rupa sehingga tubuh miranti setengah terangkat dari kasur kau sendiri dibilang kau hanya bermimpi buruk saja tunggu Ratno bisik miranti tajam miranti mencoba duduk dengan susah payah dan menahankan keperihan yang amat sangat seolah beberapa bagian tubuhnya diiris-iris milu akhirnya ia berhasil ia duduk dengan sikap waspada seolah seekor induk beruang yang mencium adanya bahaya mendekati sarang anak-anaknya aneh rasanya begitu ringan miranti bergidik seram lalu mengerang ada-ada sesuatu yang hilang wajah Ratno berubah pucat sekejap cuma wajahnya berubah wajah dan biasa kembali ketika miranti berpaling dan dua pasang mata mereka bertemu benarkah desis miranti ia miram disini miranti merapa perutnya mula-mula ragu kemudian lebih mantap lebih keras menekan kosong rata tanpa isi ia gemetar berbetul dingin lalu apakah-apakah dia dia sudah lahir Ratno gagapnya kejut tak ada sahutan miranti mengawasi suaminya semakin kejut karena ia lihat Ratno yang menderita ketika bayi pertama mereka laki-laki meninggal Ratno yang putus asa ketika harus menerima kenyataan anak perempuan mereka akhirnya juga meninggal Hai bunda Ratno terkulelayu lehernya bagai patah dengan sorot mata hampa kehilangan semangat lalu miranti tahu seketika ia menjerit erbah terhempas pingsan dokter subagio menutup tasnya dengan tenang meski hatinya sedang tertekan sebelum berlalu matanya sempat mencuci lirik miranti yang duduk mematung di pojok tempat tidur wajah perempuan itu teramat sukar digambarkan kurus pucat dengan tulang-tulang pipi menonjol nyata garis-garis bibirnya yang begitu tajam seolah menguratkan penderitaan yang tidak kunjung habis mata terbuka nyalang hampir tidak pernah berkedip dari tadi begitu kelam pudar dan mati subagio semakin terpekan belasan tahun yang silam sumpah kedokteran telah ia buang ketong sampah bersama botol-botol obat yang sudah tidak terpakai namun bagaimanapun subagio tetaplah seorang manusia biasa dengan segala kelemahan-kelemahannya dua kali miranti menghadapi kematian anak-anaknya dan hari ini ia terpaksa menghadapkan miranti pada kematian yang ketiga meski menyatakan keguguran tidak dapat diartikan sama dengan menyatakan kematian subagio tetap yakin bahwa miranti ingin yang terakhir tetap hidup andai kata perempuan itu tahu subagio menelang ludah ia perlu istirahat itu juga katanya gundah kepada Rano yang mengantarnya sampai ke pintu pil-pil yang kuberikan harus diminum subagio mengawasi miranti lagi lantas mengakhiri kalimatnya dengan suara ketir kalau ia mau sampai malam jatuh tak seputir pun pil yang diminum miranti jangan gampil seputir nasi atau bahkan setetes air pun tidak miranti seakan-akan telah menyatu dengan tempat tidurnya meraih penderitaan dan kesengsaraan agar tidak meninggalkannya begitu saja sendirian dalam kesedihan kuenda tidak dapat mempujuknya bicara pak kutil kehilangan humor-humornya yang biasa dan tetangga-tetangga lainnya begitu melihat miranti begitu memutuskan mundur teratur dan melupakan keinginan menyatakan simpati yang dalam wajar apabila Ratno tanulir jater peranjat tatkala menjelang dini hari miranti membuka mulut juga apalagi kalimat pertama yang muncul adalah kalimat yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati sebelum dijawab Ratno besa miranti tanpa berpaling pada suaminya yang duduk dengan sabar mengawasinya dengan melupakan perasaan letih ngantuk dan kecewa Iya sayang Apakah sesungguhnya yang telah terjadi lama dengan jantung gedeba-gedebu baru Ratno dapat menyahut maksudmu semua omong kosong kalian itu kami ya subakyo pak kutil suami istri tetangga-tetangga dan kau tentu saja bukankah kau yang tadi siang lebih dulu mengatakan kita akan memulai kembali dari semula perkataanmu itu dapatku artikan sebagai pernyataan harapan kita yang ketika toh sia-sia juga Mira bukankah ia tidak mati bukan Ratno terkesima dengan bulu-bulu pada meremang susah payah ia menyembunyikan kaget dan khawatir yang melanda dirinya tiba-tiba lalu tergagap menyahuti dokter sudah bilang bahwa lagi-lagi miranti menukas tandas aku tanya kau Mira rasanya Ratno lebih baik meningkat melarikan diri kemana saja asal dia tidak diharuskan menjawab tuduhan itu mengapa kau berpikir yang bukan-bukan aku memikirkan yang sebenarnya bahwa anakku masih hidup mustahil Mira naluriku mengatakan tidak naluri seorang ibu Ratno bukan naluri seorang laki-laki yang mendadak kehilangan pendirian kau mencurigai aku Ratno memperlihatkan wajah angker meski jauh dalam hati ia terpukul kalah mutlak aku bukan curiga jadi aku malah yakin kau Ratno dengan gongletanmu telah membual yang bukan-bukan apa saja yang telah kalian cicalkan kepenaku bahwa aku sop begitu keluar dari rumah lola bahwa di mobil aku terhempas-hempas karena kematian ekor kemudian miranti menyerai dingin aku tiba-tiba seperti hilang pengingatan bukannya pulang tapi minta diantarkan ke salon lucu bukan di tengah suasana bergabung justru aku pergi salon dan apalagi kegilaan yang kuperbuat atau seperti kalian buatkan miranti menggigil sesaat lalu entah setan apa yang merasuki diriku tahu-tahu saja aku melarikan diri dari salon sakit perut kata kalian eh ngual ingin muntah kemudian tercerembab ding karena kegilaanku karena gerakanku yang tidak terkendali manis sekali isah yang kalian bikin bikin rano miranti tersenyum tetapi senyuman itu itu sebenarnya tidak enak untuk dinikmati itu kenyataan Mira bantah Ratno kau keterlaluan kalau menyangka kami memperdayaimu kau kalian tidak saja memperdayakan aku kalian juga memotong bagian kisah yang lain bahwa Ratno kau yang manis dari salon aku langsung pergi ke klinik yang dikepalai dokter hasudungan ia menanyakan identitasku keluar sebentar menelpon lalu menemuiku lagi bicara panjang lebar mengulur-ulur waktu sampai kalian datang ataukah bagian kisah yang ini hanya sebuah mimpi buruk belaka Mira Rano maju mencoba merangkul miranti sebagai pertanda ia cukup bersabar dan mengerti perasaan istrinya tetapi miranti menjauh seolah jijik baiklah Rano mulai kesal kalau kau tak percaya mari ku bantu kau pergi ke rumah terdekat kau dapat menelpon klinik itu atau barangkali ku bohong kau ke mobil dan kau langsung saja menemui dokter dokter apa tadi kau bilang miranti tersenyum mengecek semua sudah diatur bukan asudungan toh menelpon salah seorang dari kalian jadi mudah ditebak kalau aku bertanya ia akan bilang nyonya siapa nama nyonya tak tertatat sebagai pasien kami saya belum pernah melihat nyonya dan sebagainya dan sebagainya bibir miranti menggulat tajam apa yang sesungguhnya terjadi Rano dan anakku kalian apakan anakku anak itu mati Mira Iya Iya masih hidup I dengarkan Rano mulai panik kau yang sah kau yang harus mendengarkan Rano dadaku sakit sekali ini coba coba Raba lantas miranti merenggut pergelangan suaminya menekankan telapak tangan Rano kedadanya keras bukan susuku mengeras kau dengar susuku mengeras dan dengan menahan perih dan sengsara telapak tangan suaminya terus saja ia tekankan ia putar-putarkan begitu keras begitu kejam tanpa Rano yang terpesona sempat berpikir sempat menghampur tangannya lalu perlahan-lahan tetapi pasti bagian depan baju tidur miranti tepat pada bagian puting susunya terletak mulai lembab basah beberapa lama aku kalian buat tidak sadarkan diri Rano dan kapan anakku melahir kemarin dua hari yang lalu dimana ia sekarang dimana ia ingin menyusup anakku ingin menyusup miranti berteriak-teriak histeris menekankan telapak tangan suaminya menghampur keluar mengalir seperti anak sungai membasahi dadanya membasahi perutnya pinggangnya rahimnya bawa aku kepadanya Rano kumohon bawa aku pada anakku aku dengar kepalanya ia telengkan ke kiri ke kanan ke kiri lagi lantas menjerit setengah gila anakku menangis anakku minta disusui ya Tuhan Tuhan yang maha pengasih benar aku telah mengabekan engkau selama ini tetapi aku tetap percaya akan kekuatan dan kekuasaanmu yang besar bawa aku kepada anakku Tuhan bawa aku pada anakku bu Endah pada saat itu menoleh kebok bayi terbungkus dalam kantong tidur yang hangat wajah bayi yang merah itu tampak semakin merah dan dari mulutnya yang mungil terdengar ceritangis yang menyayat hati tiga orang perempuan lain di dekat bok ikut menoleh dua lagi-lagi di sudut ruangan tertegun keduanya menghentikan pekerjaan memaku topeng-topeng karet ke tembok langit-langit ruangan yang dihias dengan cat warna-warni berubah terang seolah ada sinar MKI yang memantul di ruangan yang remang-remang itu beri dia minum terdengar seseorang Bu Endah mencelupkan kapas kecangkir air hangat dan dengan kapas yang basah itu ia lepaskan air itu ke mulut bayi mulut mungil itu terbuka sekedar bergerak anak liar kemudian memuntahkan apa yang barusan ia cerna ia tidak mau dari tadi ia menolak kata Bu Endah putus asa ande susuku terisi salah seorang perempuan di dekatnya mengeluh susu kempot begitu mana bisa paling-paling yang mengujur cuma keringat salah seorang dari laki-laki itu mencoba tertawa Hayo mengapa tidak kalian temui saja Pak Abu Iya benar Bu Endah manggut-manggut tolong awasi anak ini dan usahakan agar ia mau minum Bu Endah kemudian menjauhi bu berjalan melewati ruangan yang perabotannya telah disusun sedemikian rupa sehingga tanpa siap untuk menerima kehadiran puluhan orang tamu baru saja tangannya akan mengetuk sebuah pintu kayu besar tinggi dan bercat hitam sudah terdengar suara paro dari dalam masuk Bu Endah mendorong pintu begitu terbuka matanya tak dapat menangkap apapun di kamar yang ia akan masuki kecuali kegelapan yang memekat hitam terdengar suara tombol diputar dan lampu baca di sudut sebuah meja setinggi pinggang nyala redup namun cukup untuk menerangi sosok tubuh kekari yang saat itu duduk berbadan lemah lungle di tempat duduk kamar itu terasa pengat hampa udara bukan sebuah tempat yang menyenangkan untuk dimasuki orang lain namun merupakan kamar abadi yang teramat disukai penghuninya Bu Endah melangkah masuk beberapa tindak anakku tidak mau minum benar wajah hitam dari kegelapan yang samar-samar itu berujar lembut benar Pak Abu jangan dipaksa tetapi tak seorangpun kalian yang sanggup mengatasi dia tak seorangpun bahkan juga tidak aku sendiri ayahnya apa yang harus kami berbuat susu ibunya abu lah hubapur wadijaya berkumamparo dari kegelapan ia menghendaki susu ibunya aku tak dapat menolaknya kalian apalagi jadi usahakan mendapatkan susu yang ia kehendaki tanpa kehadiran perempuan itu ingat baiklah seorang diri Bu Endah pulang ke rumahnya ia menemukan Pak Kutil suaminya setengah membungkul di dekat pintu penghubung pavilion nguping cepat ia berdiri lalu berjalan berjingkat-jingkat mendekati istrinya yang baru masuk lantas berbisik cemas apa yang kita khawatirkan telah terjadi maksudmu ia tahu anaknya masih hidup Astaga coba dengarkan dari pavilion samar-samar berdengar suami istri muda anak semang mereka tengah bertengkar hebat seraya membantah anak mereka masih hidup dan marah oleh tuduhan-tuduhan istrinya Rano berteriak-teriak meminta agar tangannya dilepaskan sebaliknya Miranti rupanya tetap menahan telapak tangan suaminya pada dadanya menekan dan memutar-mutarkannya makin keras sambil meratap histeri peraslah Rano Oh praslah dan persetan dimanapun anak itu kini berikanlah susu kupadanya sekarang juga di rumah induk Pak Kutil bertukar pandang dengan istrinya tunggu apalagi ia berbisik rendah sang istri mangkuk-mangkut ia pergi ke dapur dan kembali dengan sebuah kelas porselin antik yang menghilat bersih setelah menatap suaminya ragu-ragu ia mendekati pintu penghubung lantas memberanikan diri untuk mengetuk pertengkaran di dalam terus saja berlangsung kemudian terdengar suara empasan keras disusun cerita tahan Miranti seketika itu juga tahu pintu penghubung tidak terkunci Bu Endah segera membukanya dan menerobos masuk ke pavilion berlari-lari memasuki kamar tidur anak semangnya rakno sedang terduduk lemas di pinggir tempat tidur dan miranti terkulai di lantai menangis ya ampun Bu Endah pura-pura terkejut dan marah kau apakah miraku yang manis rakno rakno menoleh aku tak ia lepaskan sahutnya muak jadi utam parah Oh sampai begitu parah apa yang terjadi di sini apa yang terjadi miranti bergitik mengangkat kepalanya dan menata Bu Endah dengan marah berjam kurcici kau tahu kau perempuan busuk terkutuk kau pasti tahu lihat apa di tanganmu bukan susupasi untuk kuisinya bukan gelas itu Oh Bu Endah terkesiap tadinya memang akan kuisi minuman untukmu tetapi ketika aku dengar miranti meludah ke lantai omongan setan katakan saja kelas itu ingin kau isi dengan susu lain susu segar susu murni susu seorang ibu air susu kesendiri miranti Bu Endah hukum Apakah kalian akan memukul bariku sekarang miranti berdiri tegak ketika di belakang Bu Endah ia lihat Pak kutil mengintip kalian akan memaksaku rebah mengikatku kalau perlu membiusku pulang demi Tuhan akan kuberitahu kalian semua anakku aku bersumpah tidak akan mau menerima apapun lewat tangan-tangan kalian yang kotor terkutuk demi Tuhan anakku hanya akan menerimanya dari puting susuku setengah jam berikutnya setelah Bu Endah pulang pergi dari rumahnya ke rumah Abulahu Bapur Wadijaya berbicara dengan orang tua yang tampaknya tengah sekarat itu memberitahu itu sebentar kepada teman-temannya lalu pulang kembali ke rumah sementara teman-temannya yang lain pergi mengetuk pintu lain pintu rumah ia sendiri pergi menemui miranti lalu berkata dengan nada khawatir anakmu menunggu rumah tua itu tampak gelap-gelap saja dari luar demikian pula ruang depan yang pintunya terbuka untuk menerima sejumlah tamu-tamu semua sudah berusia lanjut mengenakan bagian perlente dengan berbagai corak dan warna kesukaan masing-masing untuk menunjukkan kebolehan diri bila nanti saling bercerita anakku yang senator itu orang kanku dicalonkan jadi menteri meski sudah tua begitu aku masih berpengaruh di kalangan atas istriku bermaksud membuka bank yang baru yang lebih besar kalian tahu apa usulku mengenai sistem pemerintahan dalam Kongres Partai yang akan datang miranti mengenali mereka sebagai tetangga tetangganya yang semua tinggal di perbukitan itu tak bernaksu untuk membalas anggukan atau sabahan 12 yang menyapa dan menegur ia segera masuk ke ruang dalam dibimbing Buenda kakinya kontek tetapi hatinya berapi-api suasana ruangan yang kontras dibanding ketika di luar sama sekali tidak menarik perhatiannya tidak pada banyaknya tamu tidak kepada hiasan-hiasan dinding yang yang ganjil patung-patung yang aneh lukisan yang serang lampu-lampu antik yang terang-benderang tidak juga pada pintu hitam yang tertutup berapa di salah satu tembok di belakangnya berjalan tertunduk rakno suaminan laki-laki ini telah gagal membujuk miranti agar ia mau menerima kenyataan ia telah bersusah payah menceritakan rencananya akan segera pindah dari atas bukit membangun rumah mewah di tanah mereka yang baru dan mungkin mampu melahirkan anak-anak yang lain kalau perlu memungut bayi dari rumah sakit asal mereka tetap bersatu saling cinta dan setia satu sama lain seperti dulu penuh pengertian dan mau menerima kekalahan tak sepatah pun istrinya menyangudi perempuan itu terus saja berjalan dengan kepala tegak sampai di rumah yang mereka tuju dan saat ini miranti tetap berjalan dengan kepala tegak langsung menuju satu bok bayi di tengah-tengah ruangan yang dibuat seperti mimbar beberapa langkah sebelum mencapai bok itu miranti tertegung dan berdoa dengan tulus tambahkan hatiku Tuhan dan tunjukkan aku jalan yang lurus langkah-langkah berikutnya begitu berat begitu menakutkan lalu ia melihatnya melihat bayinya yang merah yang mungil monto dan sehat terbungkus rapat dalam kantong tidur yang hangat ia hanya dapat melihat wajah bayi itu saja sampai sebatas leher selebihnya hanya terlihat topi yang menutupi kepala bayinya topi itu lebih panjang dan lebih menonjol dari topi bayi yang biasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak patut untuk diperlihatkan pada orang lain meskipun orang itu ibunya sendiri keajaiban lain muncul di sekeliling bok semacam cahaya kuning kepiru-piruan memantul pada gisi-gisi bok membuat warna kantong tidurnya seperti pelangi di senjahari cahaya itu tidak berasal dari cat gemerlap tidak pula dari sinar lampu melainkan mengambang begitu saja di sekeliling bayi seperti embun mengambang di permukaan rumputan miranti mengerjap terpejam lama sanubarinya menjerit ia anakku dan dalam kegelapan pandang yang hanya sekejap itu ia bukan melihat cahaya kuning kepiruan melainkan cahaya kilat cahaya petir yang menyambar-nyambar disertai hujan badai yang seperti dicurahkan dari langit ia dengar suara rano yang sayup-sayup tetapi yang ia lihat adalah gembaran sosok tubuh tinggi kekar hitam berbulu berkuku keras dengan tanduk gembar di kepala makhluk itu menindih tubuhnya di antar batu yang dingin lembab dan basah miranti gemetar masih dengan mata terpejam ia berbisi boleh aku melihat keseluruhan wujud anakku sepi menyentak dalam ruangan yang penuh sesak oleh tamu-tamu itu semua orang saling bertukar pandang lalu bisikan paru terdengar juta lingabu endah melihatkan badannya bu endah menganggutkan kepala demi kau Pak Abu ia menjawab samar lalu membungkuk kantong tidur anak itu ia lepaskan kancing-kancingnya demikian pula selimut pakaian dan topi bayi itu diam tidak memperlihatkan protes tidak menangis justru mulutnya yang merah mungil tersenyum dan sepasang matanya bersinar-sinar hidup memang bukan orang yang menelanjanginya melainkan orang yang tegak dengan punggung lurus dan mata terpecam orang itu miranti merasakan goncangan yang dasar di jantungnya ia hampir lumpuh dan pasti jatuh kalau tidak berpegang pada bagian atas kisih-kisih bok dan bertanya dalam bisikan diri sudah bu endah menganggut sadar anggukannya sudah ingin memangkunya ya semua yang hadir serempak berdiri tegak dari kursinya yang tengah berjalan menatap tertekun yang sibuk mendengarkan minuman meletakkan kaki lalu berputar menghadap mimbar pintu hitam di sudut dinding ruangan pelan-pelan terbuka memancarkan bau aneh namun tanpa sesuatu keluar lewat pintu terbuka itu untuk memperlihatkan bahwa ia juga hadir di antara mereka semua perlu kubantu nak mirah bisikan ramahku endah menggugah miranti tidak terima kasih sahut miranti seraya mengumpulkan kekuatannya ia meluruskan punggung lalu pelan-pelan mengembangkan kedua lengan ke depan siap menerima bayinya sesaat ia hanya merasakan tubuh kecil berkulit halus hangat dan menyenangkan ada kelihatan samar-samar lalu erangan lirih lembut menggetarkan miranti membuka matanya sedikit tunduk menatap benar yang ia tatap adalah sesosok tubuh bayi mungil merah dan montok sehat tetapi ada puluh-puluh pirang yang samar-samar di seluruh permukaan kulit tangan-tangannya gemuk tetapi tiap tangan tidak berjari lima melainkan berjari tepatnya berkuku tunggal demikian pula kedua kakinya telinganya begitu lucu dan manis tetapi tak jauh dari tiap telinga itu mencuang daging-daging dan berkulit keras menyembul kemerahan diantara leleh rambutnya yang hitam pekat bagai lolos jantung miranti seketika matanya nanak ia ingin menjerit ingin melemparkan bayi itu sesaat itu juga tetapi mendadak putin susunya mengeras pada saat bersamaan sepasang mata bayi itu menatapnya begitu lemah begitu tidak berdaya bayi itu seakan minta dilindungi dan satu-satunya yang dapat melindungi dirinya dari tangan-tangan kotor yang terkutuk hanyalah ibu kandungnya mulutnya yang merah mungil terbuka sedikit lantas terdengar suara erangnya yang lembut liri dan menyedihkan erangan seorang anak telanjang yang terperangkap di tengah derasnya hujan anakku miranti mendesah penuh iba sekena perasaan takut dan ngeri lenyap dalam satu tarikan nafas ketika ia sebutkan perkataan yang menyentuh itu lalu dengan sekenap kasih sayang seorang ibu bayi itu ia dekat mulut mungilnya didekatkan keputing susunya sendiri tak ubahnya pengelana sengsara yang terdampar di tengah gurun bayi itu merauk air susu ibunya dengan ragus kecolak aneh penuh pesona nikmat dan menyenangkan menjalani tubuh miranti di setiap detik yang terlalu selama bayinya menyusu dengan kedua lengannya yang kecil dan bentuknya aneh itu tampak mendekat susu sang ibu erat kuat tak mau dilepaskan pagi itu lidah matahari menerobos masuk lewat ventilasi jendela menjilati wajah-wajah kaku dan dingin di ruang tengah rumah tua itu tidak seorang pun yang bergerak tidak satupun suara yang terdengar kecuali bunyi mulut kecil mendecap-decap menikmati air susu ibunya sesekali diselanglahan nafas bahagia sang ibu betapa tidak dalam kesunian yang mencekam itu jiwanya telah memohon petunjuk apapun yang kau kehendaki akan kulakukan demi anakku yang penguasa seluruh alam dan seolah mendengar jawaban yang kalaulah seorang nabi tentulah berupa sebuah wahyu miranti manggut-manggut puas seraya berbisik di hati Yahya aku tak akan berpisah dengan anakku tak seorang pun dari makhluk-makhluk terkutuk di rumah ini boleh menjamahnya kemudian ia berputar menghadap semua yang hadir sekilas senyuman ramah dan manis bermain di bibirnya yang pucat dengan bayi itu melihat dalam pelukannya ia tiba-tiba memperoleh kekuatan gaib dan tahu apa yang harus ia berkuat ia tidak memandang suaminya seujung rambut pun ia langsung menghadap lurus ke arah pintu hitam yang sudah terbuka itu seolah ia menyadari ada sesuatu yang mengawasinya dari sana lalu ia berkata hati-hati bayi membutuhkan cahaya matahari dari kegelapan kamar itu terdengar bererangan lemah tunggu aku belum tidak baikku tak dapat menunggu jawab miranti teguh bagaimanapun aku berhak karena aku adalah ibunya tetapi waktuku telah tiba aku akan mati dan dia penggantiku pewarisku penerus keturunan dan kekuasaanku harus ada di dekatku keluarlah temui dia miranti memberanikan diri tak ada sahutan semua yang hadir menatap ke pintu dari kegelapan di dalamnya terasa kesunyian yang mengerikan kesunyian yang hanya dapat kau temukan di liang kubur kemudian disertai helahan nafas berat dan tertahan-tahan terdengar suara dari tempat tidur disusul langkah-langkah kaki satu-satu tertekun-tekun sebuah tangan hitam menggapai pendul pintu terdengar suara kaki menyeret sesosok tubuh berat lalu abu lahubah purwadijaya muncul di hadapan semua orang jelas ia berusaha mati-matian agar tampak pokok dan berwibawa berdiri tegak kekar tinggi hitam dengan sepasang mata menyorot merah melembangkan api neraka di setiap langkahnya terjadi perubahan yang nyata pada penampilannya kulitnya yang hitam tersembunyi di balik bagian tidur penampilan wajar dan tidak asing dari seorang laki-laki tua yang keletihan apabila kedua lengannya tidak ditumbuhi bulu-bulu hitam dan ujung lengan itu seolah membentuk kepalan padahal itu adalah kuku tunggal dari makhluk yang disebut kuda kakinya tidak beralas tentu saja karena kaki kuda kalaupun punya atas adalah apa yang disebut ladam dan abu lahubah tidak memelukkan ladam kuda untuk berjalan mendekati miranti dan anak yang akan mewarisi segala yang ia miliki miranti membelalak sebentar kemudian mundur ke pintu biarkan aku dan anakku pergi sendirian ia berbisik parau ayahnya harus ikut besah abu lahubah hampir seribu tahun aku menunggu kini setelah dia lahir aku harus pergi seperti orang-orang sebelum aku juga telah pergi dan kau tidak berhak perempuan kalau kau ingin mendampingi sebagai ibunya kau boleh berdiri di dekatku dan biarkan aku yang memangku anak itu dibawah karunia matahari abu lahubah melompat ke depan tetapi ia segera terhubalang jatuh tercerempab di lantai bumi mendadak terkoncang dan di luar matahari seakan telah keliru memilih waktu sehingga tanpa dapat ditahan tahu-tahu telah menyembunyikan diri dibalik awan pekat mendung yang hitam legam yang tahu-tahu muncul entah dari mana ketika abu lahubah mampu berdiri miranti perempuan tunggu tidak guru menggelegar lagi di langit kelam petir menyambar dari selatan disusul tiupan angin badai sehingga miranti terpaksa setengah merangkak ketika berlari-lari menuju bibir bukit ke arah tumpukan batu-batu hitam yang menculang samar dalam kegelapan tiba di sana hujan deras pun jatuh dengan putir-putir sebesar kerikir perlihatkan kekuasaanmu Tuhan miranti tegak di altar berteriak lantang ke langit kelam berhujan semakin keras guru menggelegar semakin keras bumi terguncang-guncang seolah makhluk penunggu bumi yang selama ini tidur mendadak bangkit untuk mengetahui siapa yang mengusiknya semakin banyak pula petir yang menyambar sebuah pohon besar terhumbalang hangus menimpa rumah di dekatnya rumah itu terbakar dalam sekejap api neraka menjelat yang kemari menggapai apa saja yang terjamak menelan habis sehingga daerah perumahan di atas bukit dari kejauhan tampak seperti puncak gunung berapi yang menyempurkan lahar berwarna merah kuning diri berkilauan setelah sekian ribu tahun alam tiba-tiba mengamuk dengan marah beberapa hari kemudian udara bat begitu cerah menyenangkan matahari menjelati pinggiran sebuah kota dimana pernah bukit terpencil yang telah berdiri selama ratusan tahun seakan boyah dan kini amruk seperti puing-puing bangunan berpondasi lemah di landa gempa yang dasar getaran gempa menurut jawatan yang berwenang menunjukkan 6,7 skala liter pelasan desa-desa di dekatnya ikut hancur dan sebagian penduduk kota terpaksa mengungsi dari rumah mereka yang merusak korban jiwa mencapai ratusan orang dan penghuni perumahan bukit tak satupun yang tinggal hidup jauh di bawah bukit air sungai mengalir tenang benih berkilau-kilauan seorang penduduk desa yang tengah memancing tertekun mendengar rengek tangis bayi orang itu sebenarnya tengah gundah gulana karena rumah dan ladangnya yang hancur dengan memancing dia berharap pancinya tersangkut kopor penuh berisi uang istrinya yang setengah gila menunggu di tengah-tengah point reruntuhan rumah mereka dan istrinya itu juga berharap suaminya pulang membawa harta karun yang terseret arus dari reruntuhan perumahan mewah di atas bukit terkesima ia lemparkan pancinnya ia kemudian mendekati semak pendukar yang dilanda reruntuhan batu karang tercium bau busuk yang membuatnya takut tetapi setelah melihat sesosok tubuh kecil mungil telanjang menyedihkan dalam pelungkan mayat seorang perempuan hatinya tergugah cerita tangis bayi itu berhenti ketika orang itu mendekat enak ia menegur apa kerjamu disini bayi yang normal bersih gemuk dan sehat itu tersenyum inilah rupanya yang ditunggu istrinya selama ini selamat menikmati 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 selamat menikmati